Wiro Sableng 128, Si Cantik Dalam Guci Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Nagageni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Si Cantik Dalam Guci Sama Dengan 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 Wiro, Dengar Baik-Baik, Si Kakek Kini Bicara Sungguhan, Petunjuk Mengatakan, Seperti Gambar Yang Kau Lihat Di Tanah Untuk Membebaskan Gadis Dalam Guci 1 Berarti Kau Harus Masuk Sendiri Kedalam Guci Itu, Gila Tidak Masuk Akal Ujar Murid Sento Gendeng Jangankan Tubuhku B.U.A.H.K.U. Saja Tidak Mungkin Bisa Masuk Kedalam Guci Sekecil Itu Kakek Segala Tau Tertawa Bergelap Dan Kerontangkan Kaleng Kombengnya Anak Muda, Katanya Sekarang Kau Yang Bergurau Haa 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 Si Orang Tua Letakkan Ujung Tongkatnya Di Bahu Kiri Murid Sento Gendeng Wujudnya Memang Tongkat Kayu Butut, Kecil Dan Enteng Tapi Wiroh Merasa Bahunya Seperti Ditiban Batu Sangat Besar Hingga Ta Ampun Lagi Tubuh Seng Pendekar Miring Kekiri Satu Dalam Episode Sebelumnya Mayat Persembahan Diceritakan Bagaimana Iblis Kepala Batu Alis Empatai Iblis Kepala Batu Pemasung Menculik Setri Kaliangan Putri Patih Kerajaan Sementara Itu Gadis Cantik Dan Alam Roh Yang Dikenal Dengan Julukan Dewi Bunga Mayat Yang Aslinya Bernama Suci Dan Panggilan Bunga Masih Berada Dalam Kekuasaannya Bunga Disekap Di Dalam Sebuah Guci Tembaga Pendekar 212 Wiro Sableng Yang Berusaha Menyelamatkan Gadis Yang Mencintainya Itu Malah Secara Licik Kena Dijebak Oleh Iblis Kepala Batu Dipendam Dan Terkubur Hidup-Hidup Di Bawah Tanah Dalam Satu Ruangan Batu Dalam Ruang Gelap Pengat Dan Sunyi Pendekar 212 Wiro Sableng Dudukan Diri Di Lantai Tubuh Dan Pakaiannya Basah Oleh Keringat Wiro Coba Menenangkan Diri Atur Jalan Darah Dan Pernafasan Agar Mampu Bertahan Dan Tidak Segera Kehabisan Tenaga Lalu Pemuda Ini Coba Kerahkan Ilmu Menembus Pandang Untuk Melihat Keadaan Sekitarnya Tapi Entah Mengapa Ilmu Tersebut Tidak Bekerja Selaka Tempat Apa Ini Mengapa Ilmu Menembus Pandang Tidak Bisa Kuterapkan Wiro Lalu Ingat Setelah Kepalanya Ditelan Oleh Harimau Putih Peliharaan Datuk Rau Basah Luang Ameh Menurut Orang Tua Sakti Itu Sepasang Matanya Akan Mampu Melihat Lebih Terang Di Dalam Gelap Namun Saat Itu Wiro Sama Sekali Tak Bisa Melihat Apapun Bahkan Tidak Mampu Melihat Tangan Sendiri Yang Diletakkan Di Depan Mata Dalam Gelap Wiro Akhirnya Pejamkan Mata Pasti Ada Jalan Rahasia Di Tempat Ini Pikir Murid Sento Gendeng Kalau Tidak Mustahil Makhluk Keparat Berkepala Batu Itu Bisa Masuk, Keluar Lagi Dari Sini Dan Menghilang Jalan Rahasia, Pintu Rahasia Bagaimana Aku Bisa Mencari, Bisa Menemukan Tangan Saja Tidak Kelihatan Pendekar 212 Berpikir Satu-Satunya Jalan Keluar Adalah Meniebol Dinding Ruangan Kalau Aku Bisa Menghancurkan Salah Satu Dinding Pasti Bisa Menerobos Keluar Selamatkan Diri Tinggal Memilih Pukulan Sakti Yang Mana Harus Aku Pergunakan Wiro Diam Sejenak, Metem Masih Terpejam Pukulan Sinar Matahari Jika Aku Hantam Salah Satu Dinding Ruangan Mungkin Bisa Jebol, Wiro Membatin Tapi Kalau Dinding Bisa Bertahan Dan Sebagian Pukulan Sakti Itu Membalik Menghantam Diriku Sendiri, Murid Sento Gendeng Jadi Bimbang Dalam Gelap Dia Masih Bisa Garuk-Garuk Kepala Mungkin Dapat Juga Kojebol Dengan Pukulan Dewa Topan Menggusur Gunung Atau Tangan Dewa Menghantam Batu Karang Tapi, Lagi-Lagi Wiro Bimbang Dinding Bisa Jebol, Bagaimana Kalau Bagian Atas Runtuh Dan Aku Benar-Benar Terkubur Hidup-Hidup Di Tempat Celaka Ini Iblis Kepala Batu Keparat Wiro Kembali Garuk-Garuk Kepala Otaknya Berpikir Terus Mencari Jalan Selamat Mungkin Dinding Bisa Kojebol Dengan Ilmu Sepasang Pedang Dewa Ilmu Sepasang Pedang Dewa Didapat Wiro Dan Datuk Raobah Suluang Ameh Ilmu Ini Berupa Sepasang Sinar Hijau Menyerupai Pedang Luar Biasa Tajam Yang Keluar Bersilang Dari Dua Matanya Selama Ini Tidak Ada Satu Kekuatan Lawampun Sanggup Bertahan Terhadap Sepasang Pedang Dewa Ilmu Ini Hanya Boleh Dikeluarkan Sebanyak Dua Kali Selama 12 Purnama Seingat Wiro Terakhir Sekali Dia Mempergunakan Ilmu Tersebut Adatah Ketika Masih Berada Di Negeri Latanah Silam Namun Lagi-Lagi Wiro Merasa Ragu Sebelum Keadaan Menjadi Gelap Wiro Sempat Memperhatikan Ruangan Di Mana Dia Berada Tidak Seberapa Besar Lantai Dinding Dan Atap Terbuat Dan Batu Sambaran Dua Larik Sinar Pedang Keras Dan Panjang Bagaimana Kalau Larikan Sinar Berbelok Patah Hegitu Menghantam Dinding Lalu Salah Satu Patahan Berbalik Renenghantam Dirinya Sendiri Mungkin Pula Sinar Hijau Sepasang Dewa Berbalik Menembus Dua Matanya Saat Itu Udara Dalam Ruangan Gelap Semakin Pengek Dan Hawa Panas Terasa Seperti Bakaran Bara Api Wiro Masih Belum Bisa Mengambil Keputusan Kemudian Dia Ingat Pada Kapak Maut Naga Geni 212 Yang Terselip Di Balik Pinggang Baju Putihnya Yang Telah Kuyuk Dengan Keringat Mungkin Senjata Ini Satu-Satunya Penyelamat Paling Aman, Pikir Wiro Wiro Berdiri Keluarkan Kapak Sakti Lalu Melangkah Sampai Tangan Kirinya Menyentuh Salah Satu Dinding Ruangan Tenaga Dalam Dialirkan Ketangan Kanan Yang Memegang Kapak Sakti Saat Itu Juga Dua Matu Kapak Memancarkan Sinar Berkilauan Menerangi Seantro Tempat Membuat Wiro Dapat Melihat Cukup Jelas Keadaan Ruangan Di Maria Di Abrada Di Samping Kiri Ada Sebuah Batu Berbentuk Tempat Tidur Belum Sempat Dia Memperhatikan Dengan Jelas Tiba-Tiba Cahaya Terang Yang Keluar Dan Dua Matu Kapak Sakti Berubah Reduk Apalah Yang Terjadi Pikir Wiro Dia Cepat Kerahkan Tenaga Dalam Kembali Dialirkan Keseniata Yang Dipegangnya Namun Kekuatan Tenaga Dalam Itu Tidak Menambah Terangnya Pancaran Dahaya Malah Sebaliknya Semakin Reduk Tenaga Dalam Ku Tidak Bekeria Kapak Sakti Tidak Punya Daya Celaka Jangan-Jangan Umur Ku Memang Habis Di Tempat I Masih Kurang Percaya Akan Kenyataan Yang Dihadapinya Wiro Bahkan Kerahkan Tenaga Luar Lalu Hantamkan Kapak Naga Geni 212 Kedepan Tak Ada Kiluan Sinar Tak Ada Suara Seperti Tawon Mengamuk Kapak Menghantam Dinding Terangk Murid Sento Gendeng Keluarkan Seruan Tertahan Kapak Hampir Terlepas Dan Genggamannya Di Dalam Ruangan Itu Senjata Sakti Ini Kehilangan Kehebatannya Jangankan Menjebol Dinding Batu Membuat Gompal Saja Tidak Mampu Hiro Gigit Bibir Sendiri Rasa Takut Makin Mencekam Dirinya Dengan Tangan Gemetar Dia Sisipkan Kapak Ditinggang Sebelah Kiri Tengkuknya Tidak Terasa Tengkuk Lagi Dingin Sekali Seolah Telah Berubah Menjadi Gundukan Es Perlahan-lahan Wiro Jatuhkan Diri Berlutut Dilani Tai Batu Lalu Duduk Bersila Udara Terasa Semakiri Panas Dan Pengap Pori-pori Di Sekujur Permukaan Tubuhnya Dira Rasa Sakit Amat Sangat Seolah Ditusuk Oleh Ratusan Jarum Untuk Bernafas Wiro Mulai Kesulitan Pengap Sesak Dia Membuka Mulut Lebar-Lebar Bernafas Melalui Mulut Tapi Sia-sia Dadanya Mendenyut Sakit Berat Seperti Ditindih Batu Besar Dan Berat Dia Memaksa Menarik Nafas Dalam-Dalam Ada Cairan Hangat Mengucur Keluar Dan Hidungnya Wiro Meraba Cairan Hangat, Kental Dan Lengket Walau Tidak Mampu Melihat Tapi Wiro Bisa Menduga Darah Hidungku Mengeluarkan Darah Bagaimanapun Juga Sebagai Manusia Biasa Rasa Takut Semakin Hebat Menyusupi Hatinya Harapan Untuk Hidup Agaknya Semakin Tipis Tubuhnya Bukan Saja Basah Oleh Keringat Juga Dengan Darah Yang Ikut Membersit Dan Ponipori Di Permukaan Kulit Sosok Seng Pendekar Mulai Terhuyung Wiro Berusaha Bertahan Tapi Gagal Seluruh Tenaganya Seperti Terkuras Beluk Tubuh Pendekar 212 Terbanting Ke Belakang Terkapar Di Lantai Batu Tapi Kesadarannya Belum Punah Batinnya Berucap Tuhan, Saya Pasrah Kalau Memang Sudah Takdirmu Harus Mati Begini Rupa Di Tempat Ini Tapi Tuhan, Apakah Kau Tidak Hendak Menolong Diri Saya? Saya Tahu Saya Orang Banyak Dosa Ampuni Semua Dosa Saya Ya Tuhan Sekali Ini Tuhan, Saya Mohon Pertolonganmu Keluarkan Saya Dan Tempat Ini Selamatkan Diri Saya Ayang Ayang Sinto Gendeng, Dimana Kau Saat Ini Ayang? Saya Juga Banyak Dosa Padamu Ayang Mohon Maafmu Agar Saya Bisa Menghadap Gusti Allah Dengan Tenang Mungkin Begitulah Sifat Dan Harkat Semua Manusia Termasuk Pendekar 212 Wiro Sableng Dikala Tak Ada Lagi Daya Untuk Bisa Bertahan Hidup Baru Ingat Akan Segala Dosa Mohon Ampun Dan Minta Diselamatkan Karena Memang Hanya Kepada Tuhan Yang Maha Kuasalah Tempat Terakhir Dan Satu-Satunya Manusia Minta Tolong Wiro Terkapar Di Lantai Batu Metle Terpejam Tubuh Tak Bergerak Dia Sendiri Tidak Tau Apa Masih Hidup Atau Tengah Memasuki Alam Maut Atau Memang Sudah Mati Dalam Keadaan Seperti Itu Sekonyong-Konyong Lapat-Lapat Seolah Datang Dan Arah Kejauhan Terdengar Suara Memanggil Wiro Pendekar 212 Wiro Wiro Sableng Alis Matu Kiri Pendekar 212 Bergerak Sedikit Wiro Wiro Sableng Pendekar 212 Kembali Suara Memanggil Itu Terdengar Sayup-Sayup Di Kejauhan Walau Cuma Halus Hampir Menyerupai Yang Annyamuk Namun Wiro Dapat Mendengar Cukup Jelas Siapa Yang Memanggil? Malaikat Maut Setan Neraka Pertanyaan Itu Muncul Di Benak Murid Sinto Gendeng Wiro Wiro Sableng Perlahan-lahan Wiro Buka Matanya Yang Sejak Tadi Terpejam Wiro Kau Dengar Suara Ku Wiro Kerahkan Seluruh Tenaga Berusaha Bangkit Dengan Susah Payah Dia Berhasil Duduk Di Lantai Nafas Megap-megap Tubuh Terhuyung Gontai Seolah Tidak Punya Tulang Kalau Salah Satu Tangannya Tidak Segera Bersitakan Kelantai Niscaya Sosoknya Kembali Tergelimpang Wiro Wiro Sableng Kau Dengar Suara Ku Wiro Membuka Mulut Berusaha Menjawab Panggilan Orang Tapi Dia Tidak Mampu Keluarkan Suara Wiro Aku Tau Kau Ada Di Dalam Sana Aku Tau Kau Pasti Bisa Mendengar Tapi Mungkin Tak Bisa Menjawab Dengar Aku Akan Menolongmu Keluar Dan Tempat Dirimu Terpendam Tapi Dengan Satu Syarat Apapun Yang Terjadi Kau Tidak Akan Menjatuhkan Tangan Jahat Terhadap Iblis Kepala Batu Pemasung Roh Makhluk Celaka Siapa Kau Menolong Pakai Syarat Segala Wiro Ingin Berteriak Tapi Dia Cuma Mampu Memaki Dalam Hati Wiro Wiro Sableng Setan Alas Dan Perat Wiro Dalam Hati Sunyi Sesaat Lalu Kembali Menginyang Suara Dan Kejauhan Itu Wiro Dengar Dalam Ruangan Tempat Kau Terperangkap Ada Satu Tempat Tidur Batu Wiro Wiro Aku Sudah Melihat Benda Yang Dikatakan Apa Tempat Tidur Batu Itu Bisa Menolongku Makhluk Sialan Jangan Berani Menipu Diriku Lalu Dia Menggerendeng Sendiri Sialan Kenapa Aku Tidak Bisa Bicara Kenapa Suaraku Tidak Keluar Wiro Dengar Baik-Baik Segera Ikuti Petunjukku Di Salah Satu Sudut Atas Tempat Tidur Batu Ada Satu Alat Rahasia Juga Terbuat Dan Batu Putar Alat Itu Ke Kanan Atau Ke Kiri Tempat Tidur Batu Akan Bergeser Di Bawahnya Ada Satu Lubang Besar Membentuk Tangga Pendek Masuk Ke Dalam Lubang Ikuti Tangga Kau Pasti Selamat Wiro-Wiro Memuka Mulut Lebar-Lebar Untuk Bisa Bernafas Suara Seperti Mengorok Keluar Dan Tenggorokannya Mungkin Nafasku Sudah Habis Pikir Wiro Lalu Kembali Terdengar Suara Dari Luar Wiro Aku Tau Kau Mendengar Semua Ucapanku Aku Harus Pergi Sekarang Terserah Apa Kau Mau Mengikuti Cari Selamat Atau Tidak Suara Teriakan Lenyap Keadaan Di Dalam Dan Di Luar Tempat Wiro Terkubur Sunyi Senyap Wiro Kembali Membuka Mulut Lebar-Lebar Berusaha Menarik Nafas Panjang-Panjang Tapi Malah Dia Terbatuk-Batuk Beberapa Kali Ludah Campur Darah Meleleh Di Sela Bibirnya Berbagai Perasaan Kiri Menggerayangi Pendekar 212 Terutama Rasa Takut Siapa Yang Tadi Berteriak Suaranya Aneh Jangan-Jangan Setan Yang Hendak Ikut-Ikutan Menjebaku Wiro Membatin Otaknya Dipacu Untuk Bisa Bekerja Dia Coba Bangkit Berdiri Tapi Gangal Akhirnya Dia Hanya Mampu Merangkap Untung Sewaktu Tadi Ruangan Diterangi Cahaya Kapak Sakti Dia Sempat Melihat Tempat Tidur Dan Batu Yang Ada Di Ruangan Itu Wiro Merangkap Mengira-Nira Ke Arah Tempat Tidur Bahunya Membentur Sesuatu Ternyata Samping Kiri Tempat Tidur Tangan Kanan Di Angkat Menggapai Ke Atas Lalu Perlahan-Lahan Dan Tersendat-Sendat Digerakan Sepanjang Sisi Atas Dadanya Berdebar Ketika Jari-Jarinya Menyentuh Sesuatu Yang Menoniol Di Salah Satu Sudut Tempat Tidur Batu Alat Rahasia Pikir Wiro Dia Ingat Ucapan Orang Dadanya Tambah Berdebar Jari-Jari Tangan Ikut Bergetar Sesuai Petuniuk Ucapan Orang Wiro Putar Toniolan Batu Itu Ke Kanan Tidak Teria Di Apa-Apa Wiro Teruskan Memutar Toniolan Batu Sampai Benda Itu Tak Bisa Lagi Diputar Tidak Ada Benda Bergeser Tidak Terdengar Selarik Suara Pun Wiro Jadi Gelisah Jangan-Jangan Orang Itu Memang Menipuku Pikirnya Dia Diam Sesaat Berpikir Lalu Jari-Jari Tangannya Bergerak Memutar Tonjolan Batu Ke Arah Berlawanan Ke Arah Kiri Mendadak Terdengar Suara Berdesir Halus Lantai Wangan Bergetar Semakin Jauh Tombol Batu Diputar Ke Kiri Semakin Keras Suara Desiran Serta Getaran Di Lantai Wiro Tercekat Terlebih Ketika Dia Merasa Dan Mendengar Ada Sesuatu Bergerak Bergeser Wiro Lepaskan Jari-Jarinya Yang Memegang Alat Rahasia Kini Setengah Berjongkok Dia Pegangi Tempat Tidur Batu Dengan Dua Tangannya Astaga Yang Bergerak Dan Bergeser Ternyata Adalah Tempat Tidur Batu Itu Seberkas Cahaya Sangat Selam Menyeruak Keluar Dan I Antai Dimana Sebelumnya Tempat Tidur Batu Terletak Ketika Wiro Memperhatikan Apa Yang Dilihatnya Sesuai Dengan Ucapan Orang Sebuah Lubang Berbentuk Empat Persegi Panjang Menganga Di Lantai Ruangan Bagian Dalamnya Menyerupai Tangga Wiro Terkesiap Tapi Hanya Sesaat Dilain Kejap Pendekar 212 Gulingkan Diri Masuk Ke Dalam Lubang Tubuhnya Menggelindiri Ke Bawah Lalu Terbanting Di Lantai Satu Lorong Batu Wiro Merasakan Tubuhnya Seolah Ringsak Tapi Anehnya Saat Itu Dia Bisa Bernafas Legah Kembal Rasa Sesak Dan Berat Di Bagian Dada Lenyap Tusukan Yang Menyengat Sekujur Permukaan Kulitnya Sirna Walau Lutut, Tulang Pinggul Dan Tulang Baunya Terasa Sakit Akibat Terguling Jatuh Tadi Namun Saat Itu Wiro Merasakan Tenaganya Luar Dalam Pulih Kembali Dengar Cepat Dia Bangkit Berdiri Ternyata Lorong Dimana Dia Berada Walau Cukup Lebar Tapi Pendek Hingga Untuk Berdiri Wiro Terpaksa Membungkuk Kerundukan Kepala Sementara Itu Di Sebelah Atas Dalam Ruangan Batu Cepat Sekali Tempat Tidur Batu Bergeser Kembali Menutupi Lubang Empat Persegi Wiro Melangkah Merunduk Sepanjang Lorong Batu Matanya Menatap Tak Berkesip Ke Arah Depan Dimana Terlihat Satu Cahaya Terang Lorong Batu Itu Ternyata Cukup Panjang Ketika Wiro Sampai Di Ujung Lorong Jalan Keluar Ternyata Tertutup Dan Terhalang Oleh Sederetan Pohon Bambu Kuning Begitu Hendak Menyeruak Dan Lewat Di Antara Batang 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 Bambu Seng Pendekar Jadi Terperangah Dan Bersurut Beberapa Iangkah Tiga Ekor Ular Besar Hitam Berbintik Putih Bergelung Pada Tiga Batang Bambu Kepala Tegak Terpentang Mulut Terbuka Menjulurkan Lidah Bercabang Merah Laksana Kobaran Api Siap Mematuk Ke Arah Pendekar 212 Wiro Sableng Hebatnya Tiga Ular Ini Memiliki Kepala Berbentuk Empat Persegi Berwarna Abu-Abu Menyerupai Kepala Iblis Kepala Batu Ail Sempat Dan Masing-Masing Kepala Mengepulkan Asap Tipis Kemarah Merahan Ular Kepala Batu Binatang Jadi-Jadian Pasti Bangsat Beralis Empat Itu Yang Punya Pekerjaan Pikir Murid Sento Gendeng Tiga Ekor Ular Keluarkan Suara Mendesis Garang Dengan Kepala Tetap Terpentang Ketiganya Luncurkan Badan Ke Bawah Sambil Mengulur Sosok Siap Mematuk Secara Berbarengan Ke Arah Orang Di Depan Lorong Batu Wiro Tak Punya Waktu Untuk Berpikir Lebih Lama Pada Saat Tiga Ekor Ular Melesat Lepas Dari Batang Bambu Menyerang Ke Arahnya Dia Segera Lepaskan Pukulan Sinar Matahari Cahaya Putih Berkiblat Hawa Panas Menghampar Tiga Ekor Ular Besar Serta Pohon-Pohon Bambu Laksana Dilabrak Topan Hancur Bermentalan Melesat Bertaburan Di Udara Tiga Raungan Aneh Merobek Langit Berbarengan Wiro Terkesiap Ketika Memandang Ke Depan Dia Lebih Kaget Lagi Di Belakang Pohon-Pohon Bambu Itu Ternyata Ada Satu Telaga Hancuran Tubuh Tiga Ekor Ular Dan Hancuran Batang-Batang Bambu Melayang Berjatuhan Ke Bawah Dan Mengambang Di Atas Permukaan Air Telaga Sosok Tiga Ekor Ular Yang Telah Hancur Mengepulkan Asap Secara Aneh Tiba-Tiba Bergerak Menyatu Kembali Satu Sama Lainnya Begitu Sosok Masing-Masing Utuh Membentuk Tubuh Hular Perlahan-lahan Tubuh Mereka Berubah Menjadi Sosok Manusia Berkepala Botak Plontos Tanpa Pakaian Kulit Dan Daging Mulai Dan Kepala Sampai Ujung Kaki Melepuh Hangus Mengerikan Sepuluh Kuku Jari Mereka Berubah Panjang Merah Runcing Berkelup Ketiganya Tampak Megap-megap Di Permukaan Telaga Lalu Keluarkan Suara Mengorok Dan Mulut, Mete, Hidung Dan Pelingat Tiga Makhluk Aneh Ini Mengucur Darah Lalu Didahului Raungan Panjang Menggidikan Perlahan-lahan Sosok Tiga Makhluk Botak Telanjang Itu Meluncur Amblas Ke Bawah Tenggelam Dan Akhirnya Lengap Dan Permukaan Telaga Seperti Tengah Sekarat Air Telaga Kelihatan Kemarah-merah Hanya Wirau Sap Tengkuknya Yang Terasa Diregin Dan Keringatan Suara Desau Angin Yang Menggesek Daun-Daun Pepohonan Terdengar Seperti Suara Bisikan Setan Gila Rutuk Pendekar 212 Dalam Hati Dia Memandang Berkeliling Seputar Telaga Sunyi Sepi Seolah Tak Ada Kejadian Apa-Apa Tak Berkesip Wirau Perhatikan Deretan Pohon-Pohon Besar Semak Belukar Dan Satu Lamping Batu Di Sebelah Kiri Telaga Iblis Kepala Batu Alis 4 Alias Iblis Kepala Batu Pemasung Roh Dan Sutri Kalianan Tidak Kelihatan Juga Orang Yang Telah Menolong Dirinya Tak Ada Siapa-Siapa Di Tempat Itu Orang Yang Menolongku, Kata Wirau Dalam Hati Dia Menolong Dengan Syarat Agar Aku Tidak Menjatuhkan Tangan Jahat Terhadap Iblis Kepala Batu Pemasung Roh Apa Hubungan Orang Itu Dengan Jahanam Beralis 4 Jangan-Jangan, Wirau Menggaru Kepala Bukan Jangan-Jangan Tapi Aku Yakin Dia Pasti Adalah Luh Nik-Nik Alias Hantu Penjunjung Roh Nenek Sakti Bermata Kerucut Dari Latanah Silam Ketika Dia Menghadanku Beberapa Waktu Lalu Bukankah Dia Mengatakan Kalau Iblis Kepala Batu Pemasung Roh Adalah Adik Kandungnya Hem, Nenek Keparat Sekalipun Kau Banyak Menanam Budi Sewaktu Aku Berada Di Negeri Latanah Silam Tapi Jika Kau Berkomplot Dengan Saudaramu Untuk Mencelakai Bunga Apapun Yang Terjadi Kau Akanku Habisi Mengenai Hantu Penjunjung Roh Harap Bakari Wayat Pendekar 212 Di Negeri Latanah Silam Mulai Dan Bola-Bola Iblis Sampai Istana Kebahagiaan Terdiri Dari 18 Sepusod, Wirau Berpikir Keras Ketika Dia Mengejar Iblis Kepala Batu Alis 4 Selain Masih Menyekap Bunga Dalam Guci Tembaga Manusia Satu Itu Juga Telah Menculik Sutri Kaliangan, Putri Patih Kerajaan Kini Ketiga Orang Itu Yakni Iblis Kepala Batu, Sutri Kaliangan Dan Si Nenek Hantu Penjunjung Roh Lenyap Entah Kemana Aku Harus Mencari Kemana Pikir Wirau Sambil Menggaruk-Garuk Kepala Dia Melangkah Sepanjang Tepian Telaga Hanya Beberapa Tombak Lagi Dia Akan Mendekati Lampingan Batu Tiba-Tiba Ada Suara Berdesir Di Alas Pohon Besar Di Samping Kanannya Wirau Berpaling Memandang Mendungak Ke Alas Pohon Wirau Terpedaya Karena Suara Desiran Di Alas Pohon Hanyalah Tipuan Belaka Untuk Mengalihkan Perhatian Saat Itu, Tiba-Tiba Sekali, Tanpa Wirau Dapat Menduga Tanah Yang Dipijaknya Amblas Sebatas Leher Ke Bawah Tubuh Pendekar 212 Meluncur Masuk Kedalam Satu Lubang Sempit Tangannya Terjepit Tak Bisa Digerakan Sosoknya Tersembul Hanya Sebatas Leher Ke Atas Pendekar 212 Berusaha Keluarkan Diri Dan Lubang Itu Tapi Tak Berhasil Dia Kerahkan Tenaga Dalam 2 Pukulan Sakti Dialirkan Ke Tangan Kiri Dan Kanan Yakni Pukulan Benteng Melanda Samudera Dan Dewa Topan Merigusur Gunung Sambil Huniamkan 2 Kaki Ria Ke Dasar Lobang Wirau Gerakan Tangan Kiri Kanan Kaget Murid Sentoh Gendeng Bukan Alang Kepalang Ternyata Dia Tidak Bisa Melesat Keluar Dan Dalam Lubang Dan Dua Tangannya Tidak Mampu Disentakan Untuk Melancarkan Pukulan Guna Menghancurkan Tanah Lubang Yang Menjepit Tubuhnya Rasa Kaget Seng Pendekar Jadi Bertambah Ketika Tiba-Tiba Di Tempat Itu Menggelegar Suara Tawa Bergelak Satu Sosok Bertelanjang Dada Penuh Bulu Hanya Mengenakan Celana Komperang Hitam Berkulit Muka Kebiru-Biruan Muncul Di Hadapan Wirau Di Pinggang Kirinya Terikat Sebuah Gucci Terbuat Dari Tembaga Di Bahu Kirinya Dia Memanggul Sosok Seorang Gadis Berpakaian Ringkas Kuning Dalam Keadaan Tertotok Rambutnya Yang Hitam Panjang Tergerai Kemana-Mana Sutri Kaliangan Desis Pendekar 212 Menyebut Nama Putri Adipati Kerajaan Selo Kaliangan Itu Makhluk Di Depan Wirau Menyeringai Taring Di Ujung Bibir Kiri Kanan Mencuat Mengerikan Empat Buah Alis Berwarna Merah Menghias Angker Sepasang Matanya Yang Besar Merah Tampangnya Tambah Mengerikan Karena Sebatas Keningke Atas Batok Kepalanya Berbentuk Empat Persegi Berwarna Kolahu Kehitaman Kerasa Tos Seperti Batu Inilah Iblis Kepala Batu Ails Empat Alias Iblis Kepala Batu Pomasuro Makhluk Keparat Jahanam Lepaskan Gadis Itu Lepaskan Gadis Yang Kau Sekap Di Dalam Gucci Tembaga Aku Bersumpah Membunuhmu Mencincang Bangka Ibu Sampai Lumat Kalau Kau Berani Menciderai Sedikit Saja Salah Satu Dan Keduanya Iblis Kepala Batu Tertawa Tergelak-Gelak Dasar Pemuda Sombong Congka Kau Tidak Mampu Membebaskan Diri Keluar Dan Lubang Itu Masih Bisa Bicara Ngelantur Hendak Mencincang Diriku Ha, Ha, Ha Apa Tidak Sadar Kalau Wajah Sudah Di Depan Matel Habis Berkata Begitu Iblis Kepala Batu Keluarkan Sweetan Keras Terliadi Satu Hal Yang Tidak Disangka-Sangka Dan Dalam Telaga Melesat Tiga Sosok Botak Telanjang Yang Kulit Dan Dagingnya Melepuh Hangus Terkelupas Darah Mengucur Dan Hidung, Meta, Mulut Dan Telinga Seperti Diketahui Sebelumnya Tiga Makhluk Dasyat Ini Adalah Perubahan Bentuk Dan Tiga Okor Ular Yang Telah Dihantam Hancur Dengan Pukulan Sinar Matahari Tadi Ketiganya Amblas Kedalam Telaga Seperti Mati Kini Bagaimana Bisa Hidup Dan Muncul Mekembali Tiga Makhluk Botak Mendungak Kelangit Lalu Sama-sama Keluarkan Suara Meraung Keras Darah Bermun Keratan Dan Mata, Hidung, Telinga Dan Mulutnya Luar Biasa Mengerikan Iblis Kepala Batu Keluarkan Sweetan Keras Tiga Makhluk Angker Hentikan Raungan Mereka Lalu Tegak Berjejar Dengan Tubuh Setengah Membungkuk Metu Yang Tertutup Genangan Darah Diarahkan Pada Pendekar 212 Wiro Sableng Yang Terpendam Dalam Tanah Mulai Dan Leher Kebawah Dua Tangan Diangkat Ke Atas Sepuluh Jan Berkuku Panjang Merah Terpentang Kedepan Anak Ketiga Tunjukkan Pada Pemuda Sombong Ini Kedasyatan Kuku Merah Di Ujung Jari Kalian Iblis Kepala Batu Berteriak Tiga Makhluk Botak Telanjang Keluarkan Suara Meraung Panjang Salah Seorang Dan Mereka Yang Dipanggil Dengan Nama Anak Ketiga Tiba-Tiba Melesat Ke Arah Lamping Batu Di Tepi Telaga Sebelah Kiri Tangan Kirinya Berkelebat Lima Sinar Merah Membersit Dan Ujung Kuku Tangan Sesaat Kemudian Terdengar Suara Krek Pada Lamping Batu Di Tepi Telaga Kelihatan Guratan Panjang Sedalam Setengah Jengkal Mengepulkan Asap Merah Mau Tak Mau Pendekar 212 Jadi Bergidik Melihat Apa Yang Dilakukan Makhluk Kepala Botak Dan Apa Yang Terjadi Dengan Batu Besar Di Tepi Telaga Batu Demikian Kerasnya Sanggup Dibuat Hancur Demikian Rupa Apalagi Kalau Hanya Tubuh Manusia Agaknya Aku Yang Akan Dijadikan Sasaran Berikutnya Pikir Murid Sento Gendeng Tengkuknya Mengkirik Dadanya Berdegup Keras Dia Kerahkan Seluruh Tenaga Luar Dalam Untuk Bisa Keluar Dari Lubang Tapi Sia Sia Saja Sambil Menyeringai Anak Ketiga Kembali Ketempatnya Semula Di Samping Dua Kawannya Tiba-Tiba Iblis Kepala Batu Berteriak Menggelengek Menuh Tiga Makhluk Botak Telanjang Memekih Keras Dan Garang Ketiganya Melompat Ke Arah Wiro Enam Terni Jenangan Berkelebat Kedepan Tiga Puluh Kuku Keluarkan Cahaya Merah Mengerikan Membeset Ke Arah Kepala Dan Leher Wiro Iblis Kepala Batu Iringi Serangan Itu Dengan Suara Tawa Bekakakan Sesaat Lagi Tiga Puluh Kuku Maut Akan Merobek Menghancurkan Batok Kepala Muka Dan Leher Pendekar 212 Wiro Sableng Tiba-Tiba Dua Larik Sinar Hijau Melesat Keluar Dan Sepasang Metu Wiro Laksana Dua Bilah Pedang Luar Biasa Tajam Dengan Kecepatan Kilat Membabat Bersilangan Lemilah Ilmu Sepasang Pedang Dewa Yang Didapat Wiro Dan Datuk Kerao Basa Luang Ameh Keraas 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 Tiga Lolongan Dasyat Terdengar Berbarengan Merobek Langit Tiga Tubuh Telanjang Bermentalan Jauh Ke Udara Dalam Keadaan Terkutung-Kutung Berubah Menjadi Hijau Dan Mengetulkan Asap Berbau Busuk Lalu Melayan Jatuh Ke Arah Telaga Sambaran Sepasang Pedang Dewa Tidak Hanya Menghantam Tiga Makhluk Kepala Botak Tapi Juga Menghajar Dua Pohon Besar Dan Lamping Batu Di Tepi Telaga Dua Pohon Tertabas Rata Bagian Atas Loboh Menggemuruh Ranting-Ranting Sampai Kedaun Hangus Berubah Hijau Lampingan Batu Di Tepi Telaga Hancur Berkeping-Keping Juga Hangus Kehijauan Dimana-Mana Asap Hijau Bertebaran Menutup Udara Sepasang Mati Merah Iblis Kepala Batu Seakan Mau Melompat Dari Rongganya Melihat Apa Yang Terjadi Dari Mulutnya Keluar Suara Seperti Meratap Ketika Wiroh Memutar Kepala Ke Arahnya Iblis Kepala Batu Mengira Dia Akan Diserang Dengan Sepasang Sinar Hijau Itu Nyalinya Bergetar Tidak Tunggu Lebih Lama Iblis Kepala Batu Segera Putar Tubuh Membuat Tiga Kali Lompatan Dan Di Lain Kejap Lenyap Dan Tempat Itu Iblis Jahanam Jangan Lari Teriak Wiroh Dia Membuat Gerakan Hendak Mengejar Lupa Kalau Sosoknya Tak Bisa Bergerak Terjepit Di Dalam Lubang Si Cantik Dalam Guci Kita Tinggalkan Dulu Pendekar 212 Yang Bernasib Malang Terjepit Di Dalam Lubang Tanpa Mampu Berbuat Suatu Apa Kita Kembali Pada Dewi Bunga Mayat Yang Bernasib Lebih Celaka Dari Wiroh Di Dalam Guci Tembaga Tempat Dirinya Disekap Yang Terus Bergoyang Karena Dibawa Berlari Oleh Iblis Kepala Batu Bunga Gadis Alam Roh Duduk Bersila Metuh Terpejam Dua Tangan Diletakkan Di Atas Paha Gadis Ini Tengah Mengheningkan Cipta Mengerahkan Segala Akal Dan Daya Berusaha Bagai Maria Caranya Agar Dia Dapat Keluar Dari Dalam Guci Seperti Diketahui Bunga Yang Bernama Asli Suci Dan Mendapat Juhukan Dewi Bunga Mayat Menihiki Ilmu Kesaktian Tinggi Namun Di Dalam Guci Dia Sama Sekali Tidak Mampu Mengerahkan Kesaktiannya Untuk Membebaskan Diri Jangankan Keluar Dari Dalam Guci Tembaga Mengerahkan Tenaga Dalam Saja Dia Tidak Mampu Dia Sadar Cepat Atau Lambat Bahaya Besar Akan Menimpa Dirinya Dari Dalam Guci Tembaga Dia Tahu Kalau Beberapa Waktu Lalu Telah Terjadi Perkelahian Antara Iblis Kepala Batu Dengan Pendekar 212 Dia Tak Mampu Melihat Hanya Mendengar Suara Dan Membayangkan Kira-Kira Apa Yang Terjadi Ada Mahluk Mahok Aneh Di Bawah Kekuasaan Iblis Kepala Batu Mereka Diperintahkan Untuk Membunuh Pendekar 212 Dari Ucapan Iblis Kepala Batu Saat Itu Bunga Mengetahui Kalau Wiro Berada Dalam Keadaan Tak Berdaya Terpendam Dalam Lobang Aku Mendengar Suara Iblis Kepala Batu Berteriak Bunuh Bunga Membatin Masih Dalam Keadaan Duduk Bersihah Dan Pejamkan Mete Lalu Ada Raungan Dasyat Menyusul Suara Tubuh Seperti Dicabik-Cabik Gemuruh Pohon Tumbang Getaran Suara Hancurnya Bebatuan Kemudian Aku Mendengar Suara Pendekar 212 Berteriak Iblis Jahanam Jangan Lari Agaknya Mahluk-Mahluk Yang Diperintah Iblis Kepala Batu Bukan Saja Tidak Mampur Nelaksanakan Perintah Membunuh Wiro Malah Mereka Menjadi Korban Di Bantai Pendekar 212 Entah Bagaimana Caranya Entah Dengan Apa Iblis Kepala Batu Malarikan Diri Dari Ucapan Wiro Sebelumnya Rupanya Sutri Kaliangan Putri Patih Kerajaan Masih Berada Di Tangannya Bunga Menarik Nafas Dalam Apa Yang Sekarang Terjadi Dengan Wiro Lalu Bagaimana Dengan Nasib Diriku Sendiri Aku Tak Mampu Keluar Dari Sekapan Di Luar Sana Tidak Seorang Pun Bisa Menolongku Bahkan Para Makhluk Alam Roh Pun Tidak Punya Daya Berbuat Sesuatu Kembali Bunga Menarik Nafas Dalam Tubuhnya Diam Tak Bergerak Alam Pikirannya Membubung Keluar Dari Guci Tembaga Tiba-Tiba Sepasang Alis Dan Macu Gadis Ini Bergerak Ada Sesuatu Masuk Kedalam Benaknya Muncul Dalam Pikirannya Kisah Bagaimana Bunga Sampai Kena Disekap Dalam Guci Tembaga Oleh Iblis Kepala Batu Alis Bisa Dibaca Dalam Serial Wiro Sableng Berjudul Wiro Sendiri Tahu Kalau Aku Disekap Lebelis Kepala Batu Di Sini Mengapa Dia Tidak Berusaha Mengambil Kembang Itu Melakukan Sambung Rasa Terhadapku Lama Bunga Mernung Kemudian Hati Dan Jalan Pikirannya Bersuara Kembali Mungkin Anggini Belum Bertemu Dengan Wiro Mungkin Juga Mereka Telah Bertemu Tapi Anggini Lupa Memberikan Kembang Kenanga Itu Atau Gelisah Dan Prasangka Buruk Muncul Dalam Hati Gadi Salam Ruh Itu Jangan-Jangan Bisa Saja Anggini Sengaja Tidak Mau Memberikan Kembang Kenanga Sakti Pada Wiro Dia Tidak Ingin Aku Meneruskan Menjalin Hubungan Dengan Pemuda Itu Bodohnya Aku Ini Memberi Amanat Pada Orang Yang Sebenarnya Meniadi Sainganku Bukankah Dewa Tua Ingin Sekali Menjodohkan Muridnya Itu Dengan Pendekar 212 Tapi Kabarnya Yang Sinto Gendeng Guru Wiro Tidak Begitu Suka Dengan Niat Dewa Tua Wiro Sendiri Konon Bersikap Biasa-Biasa Saja Menganggap Anggini Seperti Adik Sendiri Tetapi Jika Deriku Dibandirik Dengan Anggini Gadis Itu Memiliki Segala Galanya Bukan Cuma Kecantikan Dan Kasih Sayang Sejati Terhadap Wiro Tapi Dia Adalah Insangat Tak Alam Kehidupan Manusia Sedang Aku Hanya Mahluk Kalam Roh Mana Mungkin Bisa Bersatu Dalam Kehidupan Manusia Kalau Saja Aku Bisa Kembali Menjadi Anak Manusia Seutuhnya Untuk Beberapa Lamanya Bunga Larut Dalam Kesedihan Lupa Kalau Saat Itu Dirinya Berada Dalam Sekapan Mahluk Jahat Iblis Kepala Batu Aku Harus Melakukan Sesuatu Aku Harus Mencoba Mengadakan Hubungan Dengan Pendekar 212 Bunga Rangkapkan Dua Tangan Di Depan Dada Sepasang Matu Di Pejamkan Seluruh Cita Dan Rasa Ditujukan Pada Satu Orang Di Luar Sana Yakni Pendekar 212 Wiro Sableng Tapi Dia Hanya Menemul Kesiasiaan Dia Tidak Mampu Memasuki Aliran Gaib Yang Bisa Membuka Tabir Hubungan Talirasa Dengan Orang Yang Dituju Gucci Tembagia Dimana Dia Disekap Memiliki Satu Kekuatan Dasyat Yang Bukan Saja Melumpuhkan Semua Kepandayan Yang Diimilikinya Tapi Juga Tak Mampu Ditembus Mendadak Goyangan Gucci Bertambah Keras Senyup Sayut Bunga Mendengar Suara Berderak-derak Anak Tangga Iblis Keparat Itu Menaiki Tangga Kayu Berarti Dia Tengah Menuju Satu Bangunan Tinggi Terdengar Suara Pintu Terkuat Lalu Suara Benda Hermi Duletakkan Di Satu Tempat Jahanam Itu Agaknya Membaringkan Gadis Culikannya Di Lantai Kayu Mungkin Juga Di Atas Sebuah Ranjang Pikir Bunga Untuk Kesepian Kalinya Gucci Bergoyang Keras Kemudian Diam, Tidak Bergerak, Tidak Bergeming Bunga Menduga Gucci Tempat Dirinya Disekap Diletakkan Di Satu Tempat Rata Mungkiri Sebuah Meja Keheningan Hanya Sesaat Tiba-Tiba Terdengar Suara Iblis Kepala Batu Dewi Bunga, Gadis Alamroh Aku Mau Bicara Denganmu Ini Untuk Terakhir Kalinya Jika Kau Masih Menunjukkan Sikap Keras Kepala Menolak Kemauanku Kau Akan Celaka Sampai Kiamat Di Dalam Gucci Bunga Keluarkan Suara Mendengus Lalu Terdengar Suaranya Kecil Seolah Datang Dari Kejauhan Aku Sudah Tahu Apa Yang Hendak Kau Ucapkan Kau Pernah Mengatakan Sebelumnya Jangan Membuat Aku Muntah Mendengar Ucapanmu Untuk Kedua Kali Iblis Kepala Batu Walau Marah Mendengar Kata-Kata Bunga Tapi Malah Humber Tawa Bergeyak Jangan Berlaku Tolol Bunga Apa Kau Lupa Aku Masih Membawa Tabung Bambu Berisi Asap Penyiksa Roh Kau Boleh Menakut Nakuti Diriku Tapi Siapa Perduli Kau Pernah Mengancam Akan Menyiksaku Dengan Asap Jahanam Itu Sampai Kiamat Mengapa Tidak Kau Lakukan Kau Memang Gadis Hebat Itu Yang Menimbulkan Salah Satu Kekaguman Diriku Padamu Maksudku Bala Aku Ingin Menjadikan Dirimu Sebagai Teman Hidupku Karena Aku Hanya Bisa Berhubungan Dengan Gadis Alam Roh Seperti Renu Aku Tak Bisa Berhubungan Dengan Perempuan Manusia Biasa Apa Salahnya Kau Kujadikan Makhluk Peliharaanku Selama Ini Kau Hanya Menempati Alam Kehidupan Mati Tidak Hidup Kupun Tidak Bersamaku Aku Mampu Memberikan Kebahagiaan Yang Selama Ini Tidak Pernah Kau Rasakan Di Dalam Guci Kembali Bunga Keluarkan Suara Mendengus Di Neraka Banyak Setan, Iblis Dan Jin Mengapa Kau Tidak Pergi Kesana Mencari Pasangan Yang Kau Inginkan Bunga Jangan Membuat Aku Kehilangan Kesabaran Kau Bukan Hanya Kehilangan Kesabaran Sebentar Lagi Kau Akan Kehilangan Nyawamu Sahut Bunga Dan Dalam Guci Aku Tau Kau Tidak Takut Segala Macam Ancaman Tapi Dengar Di Tempat Ini Ada Seorang Gadis Bernama Sutri Kaliangan Putri Patih Kerajaan Aku Telah Menggelebdah Tubuhnya, Iblis Jahanam Permuatanmu Keji Dan Mesum Aku Bisa Seribu Kali Iedih Keji Dan Mesum Kata Iblis Kepala Batu Pula Jika Kau Tidak Mau Memenuhi Permintaanku Gadis Ini Akanku Perkosa Lalu Ku Bunuh Dajjal Jahanam Aku Bersumpah Membunuhmu Teriak Bunga Gadis Alam Roh Ini Tidak Khawatir Dengan Ancaman Iblis Kepala Batu Yang Pertama Karena Sesuai Pengakuan Iblis Kepala Batu Sendiri Diri Tidak Mampu Berhubungan Dengan Perempuan Lain Kecuali Mahluk Alam Roh Seperti Dirinya Yang Dikawatirkan Bunga Ialah Ancaman Kedua Yakni Niat Jahat Iblis Kepala Batu Hendak Membunuh Sutri Kaliangan Di Dalam Ruangan, Di Atas Rumah Panggung Terbuat Dan Kayu Yang Terletak Di Satu Kawasan Rimba Belantara Iblis Kepala Batu Yang Hanya Mengenakan Cawat Dan Tubuh Penuh Bulu Itu Menyeringai Dia Lepaskan Totokan Yang Menutup Jalan Suara Di Leher Sutri Kaliangan Yang Saat Itu Terbaring Kaku Tak Bisa Bergerak Tak Mampu Bersuara Begitu Jalan Suaranya Terbuka Dan Dia Bisa Bicara Putri Patih Kerajaan Itu Langsung Menghardik Dan Mencaci Maki Iblis Kepala Batu Iblis Keparat Kau Telah Dapatkan Dan Merampas Benda Yang Kau Cari Mengapa Masih Hendak Mencelakai Diriku Sambil Terus Menyeringai Makhluk Berwajah Kebiru-Biruan Yang Memiliki Empat Alis Berwarna Merah Ini Keluarkan Sebilah Keris Yang Mulai Dan Sarung Sampai Gagang Dan Badannya Berlapiskan Emas Itulah Keris Naga Kopek Pusaka Kerajaan Yang Pernah Dijarah Komplotan Perampok Kemudian Berhasil Dirampas Oleh Damar Wulung Ketika Damar Wulung Menyerahkan Keris Itu Pada Seorang Tumenggung Di Kota Reja Ternyata Dia Telah Lebih Dulu Menukar Keris Dengan Yang Palsu Hanya Sarungnya Saja Yang Masih Asli Harap Bakasirial Wiro Sableng Beri Uduloroh Dalam Keraton Keris Yang Kini Berada Di Tangan Iblis Kepala Batu Adalah Senjata Yang Berhasil Diselamatkan Dari Tangan Damar Wulung Bakasirial Wiro Sableng Berjudul Senandung Kematian Seperti Diketahui Keris Ini Adalah Keris Asli Sebaliknya Sarungnya Palsu Karena Sarung Yang Asli Sudah Berada Di Tangan Seri Baginda Di Kota Raja Iblis Kepala Batu Tertawa Bergumam Aku Memang Sudah Dapatkan Keris Naga Kopek Tapi Ada Yang Tidak Beres Aku Tau Sekali Sarung Senyata Ini Tidak Asli Perduli Setan Sarungnya Asli Atau Tidak Lekas Bebaskan Diriku Teriak Sutri Kaliangan Gadis Cantik Tenang, Aku Masih Ingin Bersenang-Senang Dengan Dirimu Habis Berkata Begitu Makhluk Berwajah Biru Dan Memiliki Dua Taring Ini Simpan Kenis Naga Kopek Di Balik Cowatnya Lalu Melangkah Mendekat Sutri Kaliangan Yang Bisa Bersuara Tapi Tetap Terbaring Kaku Di Atas Balai Bahai Kayu Beralaskan Kasur Jerami Kering Berat Putri Kaliangan Memekik Keras Jahanam Apa Yang Kau Lakukan Teriak Bunga Dan Dalam Guci Suara Robeknya Pakaian Membuat Gadi Salam Ruh Ini Terkejut Walau Mungkiri Iblis Kepala Batu Memang Tidak Bisa Memperkosa Putri Patih Kerajaan Itu Tapi Dia Bisa Saja Melakukan Seribu Satu Kekejian Dan Kemesuman Lain Sebelum Membunuh Setri Iblis Kepala Batu Alis Empat Tertawa Panjang Dewi Bunga Aku Memberi Kesempatan Sekali Lagi Padamu Kau Bersedia Menjadi Gundik Peliharaanku Atau Tidak Di Dalam Guci Tembaga Bunga Terdiam Dirinya Memang Dalam Bahaya Besar Tapi Keselamatan Dan Kehormatan Sutri Kaliangan Yang Masih Gadis Itu Di Atas Segala Galanya Haruskah Dia Mengorbankan Diri Demi Keselamatan Gadis Yang Masih Suci Bersih Itu? Agaknya Tak Ada Jalan Lain Apapun Yang Akan Teria Di Atas Dirinya Yang Penting Sutri Kaliangan Perlu Diselamatkan Perlu Diselamatkan Lebih DUU Apa Yang Bakal Kejadian Dengan Dirinya Sendiri Itu Urusan Nanti? Pikir Gadi Salam Roh Itu Iblis Jahanam Baik, Aku Bersedia Memenuhi Permintaanmu Tapi Dengan Satu Syarat Kau Harus Membebaskan Putri Patih Selokaliangan Lebih Dulu Belis Kepala Batu Tertawa Mengekeh Ha 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 Akhirnya Kau Mengalah Juga Tapi Siapa Percaya Ucapanmu Beret Kembali Terdengar Suara Robeknya Pakaian Disusul Jeritan Dan Caci Maki Sutri Kaliangan Mahluk Dajal Aku Sudah Bersedia Memenuhi Permintaan Kejimu Mengapa Kau Masih Hendak Mencelakai Gadis Itu Teriak Bunga Keluarkan Aku Dan Dalam Guci Celaka Ini Gelak Tawa Iblis Kepaja Batu Semakin Menjadi Jadi, Dajal Terkutuk Apa Maumu Sebenarnya Aku Merubah Keputusan Jawab Iblis Kepala Apa Maksudmu Aku Ingin Bersenang-Senang Lebih Dulu Memandangi Dan Menggerayang Jutubuh Molek Putri Patih Kerajaan Ini Jika Sudah Puas, Baru Kubunuh Mengenai Dirimu, Kupikir Untuk Sementara Kau Akan Kubiarkan Dalam Guci Sampai Akhirnya Kau Mau Menyerahkan Diri Tanpa Syarat Apapun Benar-Benar Jahanam Terkutuk Di Dalam Guci Guci Bunga Yang Tubuhnya Secara Aneh Berubah Kecil Mengikuti Bentuk Guci Melompat Dari Duduknya Gadis Alam Roh Ini Menghantam Kian Kemari, Memukul Dan Menendang Guci Tembaga Yang Diletakkan Di Atas Meja Kayu Itu Bergoyang-Goyang Tiada Henti Keluarkan Semua Kehebatan Dan Kesaktianmu Habiskan Seluruh Tenagamu Sampai Kiamat Kau Tidak Akan Mampu Keluar Dan Dalam Guci Di Dalam Guci Seperti Orang Kemasukan Setan, Bunga Mengamuk Hingga Akhirnya Dia Capai Sendiri Kehabisan Tenaga Dan Duduk Terkapar Di Dasar Guci Di Luar Sana Terdengar Gelak Tawa Iblis Kepala Batu Lalu Terdengar Jeritan-Jeritan Sutri Kaliangan Hampir Separuh Pakaian Kuningnya Terutama Di Sekitar Dada Telah Tersingkap Akibat Robekan Jari-Jari Tangan Iblis Kepala Batu Ketika Iblis Kepala Batu Hendak Merobek Bagian Pinggang Pakaian Tiba-Tiba Satu Kilatan Panas Dan Menyilaukan Berkiblat Di Susul Letupan Keras Mengeledek Dinding Kanan Bangunan Kayu Hancur Tenggelam Dalam Kobaran Api Enam Tiang Besar Penyanggah Bangunan Patah Selagi Bangunan Panggung Itu Siap Menggemuruh Roboh Satu Bentakan Menggelegar Dajal Kepala Batu Jangan Harap Kali Ini Kau Bisa Lolos Dari Kematian Dua Letusan Terdengar Berturut-Turut Bangunan Panggung Hancur Berantakan Sebelum Robohannya Menyentuh Tanah Ketika Tiga Bayangan Berkelebat Dalam Kepulan Asap Tebal Dan Kobaran Api Iblis Kepala Batu Cepat Menangkap Guci Tembaga Yang Terpental Dari Atas Meja Lalu Secepat Kilat Dia Berkelebat Ke Arah Balai-Balai Kayu Siap Untuk Menyambar Sosok Sutri Kaliangan Yang Nyaris Bagian Atas Tubuhnya Tidak Tertutup Pakaian Lagi Namun Sebelum Maksudnya Kesampaian Satu Tendangan Melanda Tangan Kiri Di Atas Sikunya Keraat Tulang Tangan Kiri Hancur Iblis Kepala Batu Terpental Keluar Bangunan Lewat Dinding Yang Telah Roboh Jatuh Ketanah Dia Masih Sanggup Berdiri Di Atas Dua Kaki Walau Tenahnya Hancur Tapi Makhluk Satu Ini Tidak Mengeluh Apalagi Menirit Kesakitan Malah Iblis Kepala Batu Sunggingkan Seringai Mengejek Dengan Telapak Tangan Kanan Dia Usap Tangan Kiri Yang Hancur Saat Itu Juga Tangan Yang Cidera Sembuh Kembali Seperti Tidak Terjadi Apa-Apa Setengah Membungkuk Dengan Beban Tubuh Sutri Kaliangan Di Bahu Kanan Iblis Kepala Batu Siap Hendak Menghwantam Namun Begitu Melihat Keadaan Di Depannya Serta Merta Dia Batalkan Niat Lebih Baik Selamatkan Diri Lebih Dulu Selagi Dia Masih Bisa Menguasai Bunga Yang Disekap Dalam Guci Tembagia Dan Putri Patih Kerajaan Pendekar 212 Jahanam, Rutuk Iblis Kepala Batu Dia Melirik Ke Kiri Sambil Keluarkan Suara Menggeram Aku Kenali Bocah Berambut Jabrik Yang Muncul Bersamanya Tapi Siapa Nenek Berwajah Setan Di Sebelah Sana? Apakah Aku Pernah Melihatnya Sebelumnya? Mungkin Dia Yang Dijuluki Iblis Kepala Batu Tidak Bisa Berpikir Lebih Panjang Ketika Dilihatnya Tiga Orang Itu Menerjang Ke Arahnya Dia Segera Keluarkan Sebuah Benda Bulat Berwarna Hijau Sebesar Kepalan Lalu Dilempar Ke Udara Begitu Melayang Di Udara Benda Itu Meledak Keras Saat Itu Juga Asap Hijau Pekat Dan Tebal Menutupi Pemandangan Dalam Keadaan Seperti Itu Dari Balik Kepulan Asap Hitam Terdengar Suara Teriakan Perempuan Wiro Alis Kiri Sebelah Bawah Alis Kiri Sebelah Bawah Haa Kaka Suara Teriakan Mendadak Lenyap Karena Orang Yang Berteriak Yakyat Itu Sutri Kalianan Dicekik Lehernya Oleh Iblis Kepala Batu Saat Itu Wiro Tidak Begitu Memperhatikan Teriakan Itu Pada Dua Temannya Dia Berteriak Kurang Ajar Cepat Tutup Jalan Pernapasan Pendekar 212 Memaki Dan Berteriak Dia Khawatir Asap Hijau Itu Mengandung Racun Mematikan Lalu Murid Sinto Gendeng Berseru Naga Kuning, Kejar Ke Kiri Nenek, Kau Kejurusan Kanan Wiro Sendiri Kemudian Menghambur Lurus Jauh Di Balik Asap Hijau Tiga Orang Itu Bertemu Kembali Sama-sama Berbatuk-Batuk Wajah Masing-Masing Kelihatan Kemerahan Ketiganya Saling Pandang Dan Uniukan Wajah Kesal Orang Yang Mereka Kejar Iblis Kepala Batu Telah Lengyap Kabur Lagi Dia Berhasil Kabur Lagi Kata Pendekar 212 Sambil Hentakan Kaki Dan Garuk-Garuk Kepala Tadi Aku Mendengar Ada Perempuan Berteriak Padamu Dia Menyebut-Nyebut Alisme Tuk Kiri Sebelah Bawah Apa Maksudnya, Naga Kuning Yang Berdiri Di Samping Wiro Keluarkan Ucapan Suara Yang Berteriak Kukenali Itu Suara Sutri Kaliangan, Putri Patih Kerajaan Tapi Apa Maksudnya Tak Dapat Kuduga Jawab Wiro Seng Pendekar Berpaling Pada Nenek Berpakaian Serbah Hitam Berambut Kelabu Di Sebelahnya Lalu Bertanya Nek, Mungkiri Kau Bisa Menduga Gadis Itu Berusaha Memberitahukan Sesuatu Namun Saat Ini Aku Tak Bisa Berpikir Panjang Aku Mengerti, Sahut Wiro Pula Saat Ini Kau Sedang Kasmaran Sama Anak Geblek Satu Ini Mana Bisa Memikirkan Hal Lain Wajah Si Nenek Yang Aslinya Bernama Ning Intan Lestari Namun Lebih Dikenal Dengan Julukan Gondor Wopata Hati Berubah Merah Cemberut Sementara Naga Kuning Hanya Senyum-Senyum Dalam Keadaan Seperti Itu, Selagi Ketiganya Tidak Tahu Mau Mengejar Iblis Kepala Datu Kemana Tiba-Tiba Satu Bayangan Berkelebat Tahu-Tahu Seorang Nenek Berpakaian Coklat Yang Di Atas Kepalanya Ada Kepulan Asap Merah Berbentuk Kerucut Terbalik Berdiri Di Hadapan Ketiga Orang Itu Sepasang Bola Matanya Berbentuk Segitiga Merah Menatap Keluar Masuk Ke Arah Wiro Dan Kawan-Kawan Siapa Gerang Adanya Nenek Aneh Ini Dan Bagaimana Ceritanya Sampai Wiro Bisa Berada Di Tempat Itu Bersama Naga Kuning Serta Gondor Wopata Hati Padahal Sebelumnya Di Adi Kenal Terjebak Dalam Jepitan Lobang Si Cantik Dalam Mengguci Kembali Pada Kejadian Sewaktu Pendekar 212 Wiro Sableng Masih Terjebak Dalam Lobang Tanah Murid Sinto Gendeng Ini Tak Tahu Mau Berbuat Apa Dia Tidak Bisa Mengerahan Tenaga Luar Apalagi Tenaga Dalam Dia Tidak Mampu Menggerakkan Dua Tangan Hanya Sepasang Bola Matanya Yang Bisa Digerakkan Kian Kemari Dan Dua Matu Itu Dia Bisa Mengeluarkan Ilmu Kesaktian Yang Disebut Sepasang Pedang Dewa Dengan Ilmu Itu Dia Berhasil Selamatkan Diri Dan Serangan Tiga Makhluk Kejadian Peliharaan Iblis Kepala Batu Tetapi Ilmu Pedang Sakti Itu Tidak Mungkin Dipergunakan Untuk Meloloskan Diri Dan Dalam Jepitan Lobang Salah-Salah Dia Sendiri Bisa Cedera Karena Jarak Terlalu Dekat Dengan Tubuhnya Bila Ilmu Itu Dipergunakan Untuk Membelah Tanah Di Hadapannya Wiro Mengeluh Dan Memaki Dalam Hati Kalau Saja Dia Bisa Mengeluarkan Tangan Kanan Dan Jepitan Lobang Maka Dengan Satu Pukulan Sakti Dia Bisa Menghancurkan Tanah Di Sekelilingnya Dengan Ilmu Pukulan Harimau Dewa Yang Didapatnya Dan Datuk Raubasa Luang Ameh Dia Bisa Mendorong Jebol Tanah Di Depannya Ingat Pada Pukulan Hanimau Dewa Wiro Jadi Ingat Pada Datuk Raubah Mata Hijau Yakni Harimau Putih Bermata Hijau Yang Menurut Datuk Raubasa Luang Ameh Akan Meniadi Penjaga Dan Penolong Dirinya Dalam Kesulitan Dalam Hati Wiro Segera Membatin Memanggil Harimau Sakti Itu Namun Sampai Berulang Kali Tidak Teria Di Apa-Apa Dan Hanya Membatin Wiro Keluarkan Ucapan Perlahan Lalu Makin Keras Akhirnya Pendekar Ini Berteriak Keras-Keras Tetapi Tetap Saja Tidak Teria Di Apa-Apa Harimau Yang Dipanggil Tak Kunjung Menampakkan Diri Wiro Tidak Menyadari Bahwa Ada Sejenis Hawa Aneh Di Dalam Lobang Yang Bukan Saja Membuat Dia Tidak Mampu Menggerakkan Tangan Atau Kaki Juga Tidak Dapat Mengerahkan Tenaga Kasar Luar Dan Dalam Tetapi Juga Menghambat Setiap Usaha Untuk Berhubungan Dengan Makhluk Apa Saja Yang Berada Di Alam Lain Malah Selagi Dia Berteniak Teriak Seperti Itu Tiba-Tiba Peluuk Sebuah Benda Menghantam Bagian Belakang Kepalanya Sakit Memang Tidak Tapi Kaget Serta Jengkelnya Seng Pendekar Bukan Kepalang Dalam Keadaan Dirinya Seperti Itu Siapa Orang Yang Mau Berlaku Kurang Ajar Berani Mempermainkan Menimpuk Kepalanya Wiro Berusaha Menoleh Ke Belakang Tapi Dia Tak Bisa Melihat Benda Apa Yang Barusan Dilemparkan Ke Kepalanya Selagi Dia Menoleh Ke Kiri Dan Ke Kanan Untuk Kedua Kalinya Tiba-Tiba Ada Lagi Yang Menimpuk Benda Yang Ditimpukan Tepat Mengenai Keningnya Lalu Jatuh Menggelinding Di Tanah Wiro Delikan Mata Benda Yang Dipakai Melempar Kepalanya Ternyata Buah Jambu Yang Masih Muda Keparat Setan Dari Mana Berani Main-Main Menyambit Kepalaku Membentak Wiro Sambil Matanya Memandang Berkeliling Terdengar Suara Orang Tertawa Cepikikan Ada Dua Orang Bangsat Siapa Kalian Wiro Kembali Membentak Peluk Lemparan Ketiga Juga Dengan Buah Jambu Mendarat Tepat Di Puncak Hidung Kalau Dua Lemparan Pertama Dia Tidak Merasa Sakit Maka Lemparan Ketiga Ini Membut Hidungnya Terasa Pedas Dan Rasa Sakit Menjalar Sampai Kepipi Apalagi Buah Jambunya Lebih Besar Dan Lebih Keras Dalam Marahnya Wiro Tak Dapat Menahan Diri Hampir Saja Dia Melepas Sepasang Pedang Dawa Dari Kedua Matanya Diarahkan Kesederetan Pohon Jambu Hutan Di Depan Sana Di Balik Mana Diduganya Salah Satu Dari Dua Orang Yang Melempar Bersembunyi Bangsat-Bangsat Pengecut Setan Pohon Jambu Unjukkan Diri Kalian Berani Melempar Tapi Semiunyikan Tampang Kembali Terdengar Suara Tawa Cekikikan Kali Ini Wiro Bisa Mendengar Jelas Orangnya Ada Dua Satu Di Sebelah Depan Satu Lagi Di Sebelah Belakang Keparat Sualan Kusumpahi Kalian Agar Dicekik Setan Telaga Baru Saja Wiro Memaki Sekonyong-Konyong Braak Sebuah Benda Melayang Dan Balik Pohon Besar Di Depan Sana Ternyata Sebuah Ketiding Hitam Lebar Berisi Air Jatuh Di Tanah Hanya Dua Langkah Di Hadapan Kepala Wiro Ketidirik Seperti Ini Biasanya Dipergunakan Oleh Pedagang Ikan Air Yang Munkrat Dan Dalam Ketiding Membasai Rambut Dan Muka Pendekar 212 Selakanya Air Ini Kotor Berwarna Kehitam-Hitaman Berbau Busuk Sekali Mungkiri Air Comberan Tawa Cekikikan Kembali Terdengar Di Sebelah Depan Dan Belakang Wiro Tidak Dapat Menahan Diri Lagi Kesabarannya Habis Dua Matanya Segera Di Arahan Ke Pohon Jambu Besar Sebelah Tengah Di Depan Sana Ilmu Sepasang Pedang Dewa Siap Diwantamkan Tapi Tiba-Tiba Sesuatu Membuat Murid Sinto Gendeng Ini Jadi Mengkeret, Mendeljek Kaget Dan Dalam Bakul Berair Busuk, Keluar Makhluk Panianik Hitam Berkilat Mengeliat-Geliat Lalu Meluncur Turun Ke Tanah Bukan Cuma Satu Dua Tapi Puluhan Banyaknya Gila Beluk Penghisap Darah Pendekar 212 Keluarkan Seruan Tertahan Dia Tercekat Setengah Mati Apalagi Ketika Dilihatnya Belut-Belut Hitam Itu Meluncur Ke Arahnya Tak Ada Hal Lain Yang Bisa Dilakukan Wiro Kali Ini Dia Memang Harus Mengeluarkan Lemu Sepasang Pedang Dewa Siapa Mau Darahnya Disedot Habis Oleh Puluhan Belut Yang Tubuhnya Tipis-Tipis Pertanda Binatang-Binatang Itu Sedang Halus Darah Tapi Terlambat, Deep Belut Pertama Tancapkan Mulutnya Ke Leher Kiri Wiro Seng Pendekar Menirik Setinggi Langit Rasa Takut Ngeri, Sakit Dan Jijik Jadi Satu Terlebih Lagi Ketika Dia Merasa Darahnya Mengalir Tersedot Belasan Belut Hitam Meluncur Tambah Dekat Dua Di Antaranya Segera Tempelkan Mulut Di Sasaran Satu Di Bawah Tulang Melikat Satu Lagi Pipi Kanan Wiro Kembali Menjerit Tubuhnya Seperti Mau Meledak Di Dalam Lobang Tapi Dia Tak Mampu Berbuat Apa Selain Menggoyangkan Kepala Dan Leher Berusaha Menjatuhkan Tiga Belut Yang Menghisap Darahnya Dalam Keadaan Seperti Itu Tiba-Tiba Pendekar 212 Ingat Sesuatu Puluhan Belut Siap Menyedot Habis Darah Yang Ada Di Dalam Tubuhnya Belut Belut Dimana-Mana Di Hadapannya Saat Itu Yang Kelihatan Hanya Belut Hitam Gusti Allah Wiro Berucap Setengah Berseru Aku Memiliki Limu Belut Menyusup Tanah Mengapa Tidak Aku Pergunakan Untuk Selamatkan Diri Keluar Dari Dalam Lobang? Bodohnya Aku Ini Tidak Tunggu Lebih Lama Murid Sento Gendeng Segera Merapal Ajian Ilmu Kesaktian Betut Menyusup Tanah Dalam Lobang Itu Dia Memang Tidak Bisa Mengerahkan Tenaga Dalam Tetapi Aji Kesaktian Yang Dirapalnya Membuat Tubuhnya Agak Menciut Dan Permukaan Kulitnya Seolah Berubah Licin Dia Mempunyai Ruang Untuk Bergerak Kini Sementara Itu Dua Belut Lagi Telah Menggigit Leharnya Didahului Teriakan Menggelegar Munit Sento Gendeng Dorongkan Dua Tangan Kedepan Tidak Ketalang Tanggung Dia Hantamkan Pukulan Sakti Yang Didapatkan Dan Datuk Rau Basaluang Ameh Dan Dipelajarinya Dari Kitab Putih Wasiat Dewa Dengan Tangan Kiri Kanan Sekaligus Yakni Pukulan Tangan Dewa Menghantam Batu Karang Terjadilah Hal Yang Hebat Tanah Di Depan Wiro Bergetar Menggemuruh Lalu Terbongkar, Berhamburan Ke Udara Bersamaan Dengan Lepasnya Diadari Jepitan Lobang, Tenaga Luar Dan Dalam Yang Dimilikinya Kembali Bekerja Hawa Sakti Mengalir Di Seantro Tubuhnya Wiro Melesat Sampai Dua Tombak Sambil Melayang Di Udara Dua Tangannya Bergerak Menyambar Dan Membetot Lima Belut Hitang Yang Lekat Di Leher Dan Wajahnya Lalu Diremas Hingga Wancur Ketika Melayang Turun Dan Jejakan Kaki Di Tanah, Wiro Terperangah Sendiri, Melihat Akibat Pukulannya Satu Lobang Luas Hampir Menyerupai Kolam Sedalam Satu Tombak Menganga Di Hadapannya Tiba-Tiba Ada Suara Menderu Keras Dari Samping Kiri Wiro Palingkan Kepala Ternyata Air Dan Telaga Di Sebelah Sana Mengalir Deras Mencurah Memasuki Lobang Besar Tak Lama Kemudian Kolam Itu Menjadi Satu Dengan Telaga Membentuk Satu Telaga Baru Yang Hampir Satu Setengah Kali Lebih Besar Dari Aslinya Wiro Tidak Berdiri Berlama-Lama Sesaat Dia Usap Leher Dan Mukanya Yang Bekas Ditancapi Lima Belut Penghisap Darah Lalu Begitu Dia Ingat Akan Ketidin Berisi Beluti Yang Dilemparkan Dari Balik Pohon Jambu Besar Tanpa Tunggu Lebih Lama Dia Segera Melompat Ke Balik Pohon Tapi Dia Tidak Menemukan Siapa-Siapa Di Tempat Itu Sebaliknya Dia Mendengar Suara Orang Tertawa Dan Belakang Hancuran Lampingan Batu Wiro Melesat Ke Arah Lamping Batu Sambil Mendahului Gerakannya Dengan Pukulan Kunyuk Melempar Buah Tak Ampun Lagi Lamping Batu Yang Memang Sudah Hancur Itu Kini Tambah Porak Poranda Seluruh Dinding Batu Terbongkar Berhamburan Yang Kelihatan Kini Hanya Tanah Merah Kecoklatan Hai Kami Disini Tiba-Tiba Ada Suara Berseru Di Sebelah Belakang Dan Balik Serumpunan Semak Melukar Dalam Amarah Yang Meledak Karena Dipermainkan Dan Dicelakai Orang Tidak Pikir Panjang Murid Sento Gendeng Balikan Badan Langsung Gerakan Tangan Kanan Untuk Melepaskan Pukulan Sinar Matahari Pukulan Sakti Yang Selama Ini Paling Ditakuti Golongan Hitam Rimba Persilatan Tetapi Ketika Pukulan Maut Itu Hampir Melesat Dan Tangan Kanannya Yang Telah Berubah Meniadi Putih Perak Menyitaukan Mendadak Wiro Keluarkan Suara Memaki Dan Batalkan Serangan Jahanam Kurang Ajar Kalian Rupanya Di Depan Sana Terdengar Suara Dua Orang Tertawa Gelak-Gelak Bercanda Jangan Keterlaluan Kalau Kuturuti Kemarahan Hatiku Sudah Kulebur Leleh Kalian Berdua Dengan Pukulan Sinar Matahari Di Depan Sana Sambil Tertawa-Tawa Berdiri Seorang Anak Berambut Jabrik Berpakaian Serbah Hitam Yang Bukan Lain Adalah Si Bocah Konyol Naga Kuning Di Sampingnya Tegak Nenek Bermuka Seram Juga Berpakalan Serbah Hitam Rambut Kelabu Awutawutan Yang Dikenal Dengan Julukan Gondor Wopata Hati Kekasih Naga Kuning Di Masa Muda Saudara Kuiro, Jangankan Salah Menduga Aku Dan Juga Ning Intan Lestari Tidak Bercanda Kami Ning Intan Lestari Adalah Nama Sebenarnya Nenek Seram Gondor Wopata Hati Wiro Melangkah Besar-Besar Kehadapan Naga Kuning Dipilihnya Telinga Kiri Anak Ini Hingga Dua Kaki Naga Kuning Berjingkat-jingkat Mulut Meringis Kesakitan Apa Katamu? Tidak Bercanda? Kau Dengan Si Nenek Kekasihmu Itu Melempar Aku Dengan Jambu Itu Masih Bisa Kumaafkan Tapi Kalian Juga Melemparkan Puluhan Belut Padaku Lihat Wiro Menunjuk Ke Leher Dan Mukanya Lima Belut Selaka Itu Mematuk Dan Menyedot Darahku Itu Bukan Lagi Bercanda Tapi Punya Niat Membunuhku Padahal Aku Dalam Keadaan Tak Berdaya Seharusnya Kalian Menolongku Justru Itulah Yang Kami Lakukan Menolongmu Untuk Pertama Kalinya Gondor Wopata Hati Keluarkan Ucapan Menolongku Pendekar 212 Gelikan Metal Lalu Keluarkan Suara Mendengus Mulai Saat Ini Aku Tidak Mau Melihat Tampang Kalian Lagi Tidak Mau Melihat Tampang Kami Tak Jadi Apa Jawab Naga Kuning Sambil Senyuk Cengengesan Tapi Lihat Pantat Kami Masih Mau Kan Naga Kuning Lantas Tertawa Gelak-Gelak Gondor Wopata Hati Tekap Mulutnya Menahan Cekikikan Wiro Cemberut Kesal Wiro Turunkan Amarahmu Buang Jauh-Jauh Dugaan Yang Bukan-Bukan Maksud Kami Melemparkan Keti Dirik Berisi Air Comberan Dan Belut Itu Adalah Agar Kau Mampu Selamatkan Diri Keluar Dan Dalam Lobang Dengan Ilmu Kepandayan Yang Kau Iniliki Sendir, Nenek Poot, Ujar Wiro Jangan Menghina Dirinya Naga Kuning Menukas Kalau Kau Melihat Wajah Aslinya Kau Ekan, Akan Apa Sentak Wiro? Akan Meles Perutku, Atau Ingin Kencing Atau Cuma Ingin Kentut Naga Kuning Monyongkan Mulutnya Lalu Gelengkan Kepala Kami Sengaja Melemparkan Satu Ketidin Belut Ke Hadapanmu Agar Kau Ingat Bahwa Kau Memiliki Ilmu Kesaktian Bernama Belut Menyusup Tanah Hanya Ilmu Itulah Satu-Satunya Yang Mampu Membebaskan Dirimu Dari Jepitan Lobang Kenyataannya Bukankah Itu Yang Terjadi? Kau Ingat Kau Punya Ilmu Itu? Lalu Merapal Ajiannya Dan Kau Berhasil Selamatkan Diri Keluar Dari Dalam Lobang Malah Membuat Telaga Jadi Tambah Besar Apa Tidak Hebat? Ha, Ha, Ha Eh, Wiro Menatap Naga Kuning Sambil Garuk-Garuk Kepala Berpaling Pada Gondor Wopata Hati Lalu Menoleh Kembali Pada Si Bocah Senyum Terkulum Di Mulut Seng Pendekar Sekarang Aku Mengerti, Katanya Senyumnya Berubah Jadi Tawa Bergelak Tiba-Tiba Wiroh Hentikan Tawanya Tunggu, Kau Memang Kalian Benaran Ingin Menolongku Mengapa Tidak Langsung Saja Mendatangiku Lalu Mengingatkan Ilmu Yang Kumiliki Itu Dengan Ucapan Bukan Dengan Puluhan Belut Keparat Berarti Kalian Memang Juga Punya Niat Jahil Lihat, Di Wajah Dan Leherku Pasti Ada Lima Luka Bekas Gigitan Belut Selaka Yang Kalian Lemparkan Itu Wiroh Kata Gondor Wopata Hati Sambil Pegang Bahu Pendekar 212 Kero Memberitahu Seseorang Tidak Selamanya Dengan Ucapan Kadang-kadang Perbuatan Lebih Dan Seribu Kata Seribu Kata Apa Seribu Belut Tukas Wiroh Kalau Dirimu Yang Digigit Belut Baru Tau Rasa Tapi, Belut Mana Yang Mau Menggigit Tubuh Paut Sepertimu Mau Disedot Darahnya Juga Kurasa Sudah Tinggal Lampas Gondor Wopata Hati Tersenyum Sebaliknya Naga Kuning Acungkan Tinjunya Pendekar 212 Dengar Dulu, Si Nenek Berucap Nek, Aku Tak Mau Berdebat Denganmu Sudah Barang Tentu Kau Memetasi Jabrik Ini Karena Diak Kekasihmu Kata Wiroh Dengan Unjukkan Wajah Tetap Jengkel Wiroh, Walau Bagaimanapun Naga Kuning Itu Usianya Jauh Ie Bih Tua Darimu Dia Pantas Menjadi Kekekmu Aku Pantas Kau Sebut Nenek Siapa Sudi Jawab Pendekar 212 Dengar Dulu, Kata Gondor Wopata Hati Dengan Suara Tetap Sabar Selain Menolongmu, Kami Yang Tua-Tua Ini Juga Ingin Memberi Pelajaran Pelajaran? Pelajaran Apa? Pelajaran Konyol Keblinger Semprot Murid Sinto Gendeng Pelajaran Bahwa Ketika Dicekam Bahaya Seorang Yang Namanya Pendekar Itu Tidak Boleh Kehilangan Akal Sehatnya Apalagi Kalau Sampat Terjebak Dalam Kemarahan Aku Percaya, Kalau Kau Tetap Tenang Menghadapi Kesulitanmu Tadi Mendayakan Setiap Akal Yang Bisa Kau Lakukan Tanpa Kami Melemparkan Seketidin Belut Kau Pasti Mampu Mengingat Bahwa Kau Memiliki Ilmu Belut Menyusup Tanah Apa Gunanya Belasan Tahun Digembleng Sinto Gendeng Di Puncak Gunung Gede Kalauka Sampai Melupakan Ilmu Yang Sudah Diwarisi? Hanya Karena Jalan Pikiran Tertutup Rasa Galau Dan Hawa Amarah Soalnya, Aku, Aku Jarang Mempergunakan Ilmu Itu, Biro Garuk Garuk Kepala Dia Ingat Tempo Hartu Waktu Terdesak Hebat Dan Hampir Celaka Di Tangan Para Pengeroyok Orang-Orang Kota Raja Seseorang Juga Memberitahu Agar Dia Mempergunakan Ilmu Itu Untuk Selamatkan Diri Ketika Dia Mengikuti Ucapan Orang Ternyata Dia Memang Bisa Meloloskan Diri Sudahlah, Aku Tak Mau Berdebat Dengan Kalian Yang Mengaku Kakek Dan Nenek Aku Mengucapkan Terima Kasih Kek, Terima Kasih Nek Waktu Menyebut Kata Kek Dan Nek Wirro Memencongkan Mulut Dan Hidungnya Aku Tahu, Kalian Memang Telah Menolongku Walau Caranya Gila Kebangetan Habis Berkata Begitu Wirro Lantas Balikan Badan Hendak Tinggalkan Tempat Itu Eh, Kau Mau Kemana Tanya Naga Kuning? Mengejar Iblis Kepala Batu Bangsat Itu Bukan Saja Telah Menyekap Bunga Dalam Mengguci Tembaga Dan Menculik Sutri Kaliangan Putri Patih Kerajaan Tapi Dia Juga Yang Telah Menjebak Dan Hampir Menguburku Hidup-Hidup Di Liang Batu Lalu Dia Pula Yang Barusan Menjebloskan Aku Dalam Lobang Keparat Itu Iblis Kepala Batu Bukan Saja Punya Ilmu Kesaktian Tinggi Tapi Juga Licik Akal Busuk Hati Kabarnya Dia Juga Punya Ilmu Kebal Tidak Gampang Menciderainya Walau Bisa Dilukai Tapi Tak Bisa Dibuat Mati Memberitahu Naga Kuning Dari Mana Kau Tahu Hal Itu Tanya Wirro Naga Kuning Menunjuk Dengan Ibu Jarinya Pada Gondorwo Patah Hati Dia Yang Memberitahu Apa Benar Iblis Itu Tidak Bisa Dibuat Mati Tanya Wirro Si Nenek Menghela Nafas Dalam Baru Menjawab Setiap Yang Hidup Pasti Bisa Mengalami Kematian Setiap Ilmu Kesaktian Pasti Ada Kelemahannya Atau Ada Pamungkas Untuk Menumpasnya Jika Kita Tahu Kelemahan Manusia Jahat Itu Tidak Akan Sulit Memberaskannya Lalu Apakah Kau Tahu Di Mana Letak Kelemahan Iblis Kepala Batu Tanya Wirro? Gondorwo Patah Hati Gelengkan Kepala Itu Satu Hal Yang Harus Kita Selidiki Kawan-Kawan Aku Harus Pergi Wirro Tak Mau Berlama-Lama Dia Harus Segera Mengejar Iblis Kepala Batu Si Nenek Angkat Tangannya Tunggu Katamu Kau Akan Mengejar Iblis Kepala Batu Kawasan Ini Cukup Luas Liar Dan Buas Apakah Kau Tahu Kemana Kaburnya Iblis Kepala Batu Wirro Tak Menjawab Iblis Kepala Batu Punya Banyak Tempat Kediaman Atau Sarang Rahasia Salah Satu Di Antaranya Terletak Di Kawasan Ini Dalam Satu Rimba Belantara Aku Tahu Tempnya Kurasa Pasti Dia Membawa Gadis Culikannya Ketempat Itu Iblis Kepala Batu Suka Tinggal Di Rumah Panggung Yang Biasanya Terletak Di Tempat Ketinggian Seperti Sarangnya Yang Kau Hancur Kam Di Dekat Air Terjun Jurang Mungkung Kalau Begitu Wirro Garuk-Garu Kepala Ah Sudahlah Kalian Belum Berapa Lama Bertemu Setelah Saling Berpisah Puluhan Tahun Kalian Pasti Masih Sama-sama Sangat Kangen Aku Tidak Mau Mengganggu Kebahagiaan Kalian Wirro Apa Maksudmu Tanya Naga Kuning Aku Tahu Gondorwo Patah Hati Yang Menyahuti Wirro Ingin Meninta Bantuanku Menunjukkan Sarang Iblis Kepala Batu Tapi Merasa Segan Karena Alasan Yang Disebutkannya Tadi Bukan Begitu Wirro Hanya Menyeringai Si Nenek Tersenyum Dia Memandang Padan Naga Kuning Seolah Minta Pertimbangan Dipandang Begitu Rupa Oleh Si Nenek Dan Wirro Bocah Konyol Ini Berkata Wirro, Seperti Katamu, Puluhan Tahun Kami Berdua Tidak Pernah Bertemu Rasa Kangen Belum Pulih Keinginan Untuk Berdua-Dua Behum Terpuaskan Namun Kami Tahu Urusan Yang Kau Hadapi Adalah Urusan Nyawa Dan Kehormatan Manusia Apalagi Putri Patih Kerajaan Ikut Menjadi Korban Tak Ada Pertimbangan Lain Kita Harus Segera Mengejar Makhluk Keparat Itu Tapi Sebelum Pergi Aku Perlu Tanya Dulu Padamu Kau Mau Bertanya Apa Tanya Pendekar 212 Naga Kuning Berpaling Pada Wirro Saat ML, Apakah Kau Masih Tidak Suka Melihat Tampang Kami? Hanya Mau Melihat Pantat Kami Bocah Geblek Hardik Wirro Dia Memberi Isyarat Pada Si Nenek Agar Segera Meninggalkan Tempat Itu Ketiga Orang Tersebut Segera Berkelebat Dengan Si Nenek Berlari Di Sebelah Depan Naga Kuning Dan Wirro Mengikuti Di Belakang Si Cantik Dalam Guci Dengan Gondor Wo Patah Hati Bertindak Sebagai Penuniuk Jalan Wirro Dan Naga Kuning Berhasil Menemui Sarang Kediaman Iblis Kepala Batu Alis Empat Yang Terletak Di Satu Rumah Panggung Kayu Dalam Sebuah Rimba Belantara Kecil Wirro Dan Kawan-Kawannya Datang Pada Waktu Yang Tepat Ketika Iblis Kepala Batu Tengah Melakukan Perbuatan Keji Terhadap Sutri Kaliangan Mereka Bahkan Menghancurkan Sarang Makhluk Jahanam Itu Namun Sayangnya Iblis Kepala Batu Masih Dapat Melarikan Diri Membawa Sutri Kaliangan Dan Juga Guci Tembaga Di Mana Bunga Alia Suci Disekap Selagi Ketiga Orang Itu Berunding Mau Berbuat Apa Dan Hendak Mengejar Iblis Kepala Batu Kemana Tiba-Tiba Muncul Seorang Nenek Aneh Berpakaian Coklat Di Atas Kepalanya Ada Kepulan Asap Merah Berbentuk Kerucut Terbalik Dua Bola Metz Menyerupai Segitiga Merah Wirro Dan Naga Kuning Segera Kenali Si Nenek Yang Bukan Lain Adalah Luh Nik Nik Alias Hantu Penjunjung Roh Yang Tersesat Dan Negeri Latana Silam Sewaktu Meledaknya Istana Kebahagiaan Wirro Dam Dan Tenang Saja Sebaliknya Naga Kuning Langsung Berseru Hai Nek Kau Ada Di Sini Sepasang Metz Hantu Penjunjung Roh Menatap Ke Arah Si Bocah Berambut Jabrik Lalu Metz Itu Dikedip-kedipkan Bola Matanya Yang Berbentuk Segitiga Merah Bergerak Keluar Masuk Naga Kuning Tertawa Lebar Melihat Sikap Kedua Orang Ini Si Nenek Berjuluk Gondor Wopata Hati Jadi Tidak Enak Kalau Tidak Mau Dikatakan Cemburu Dipegangnya Lenggan Naga Kuning Lalu Berbisik Ajukan Pertanyaan Gunung Kau Kenal Nenek Aneh Genit Menjijikan Ini Dia Sahabat Kami Sewaktu Di Negeri Latana Silam Jawab Naga Kuning Yang Membuat Gondor Wopata Hati Jadi Tambah Tidak Enak Dan Berpikir Yang Bukan-Bukan Si Nenek Kembali Nyatakan Kecemburuannya Dengan Pertanyaan Dua Tahun Kau Tersesat Di Negeri Gila Itu Apa Yang Telah Kau Lakukan Dengan Nenek Bermata Aneh Ini? Sikapnya Genit Tapi Aku Tau Hatinya Busuk Aku Tidak Punya Hubungan Apa-Apa Tanyakan Saja Pada Orangnya Jawab Naga Kuning Siapa Sudi? Kau Yang Harus Mengaku Jawab Gondor Wopata Hati Tidak Ada Yang Harus Kuakui Sahut Naga Kuning Mulai Jengkel Kalau Kau Tidak Mengaku Jangan Harap Aku Mau Pergi Kemana-Mana Bersamamu Naga Kuning Hendak Menjawab Tapi Saat Itu Hantu Penjunjung Roh Telah Bicarai Ebih Dulu Ditujukan Pada Pendekar 212 Wiro, Kau Telah Menyalahi Perjanjian-Perjanjian? Perjanjian Mana Yang Telah Aku Salahi? Nek Tanya Wiro Sewaktu Dirimu Tertimbun Di Lubang Batu Aku Menolongmu Dengan Satu Perjanjian Satu Syarat Yaitu Kau Tidak Boleh Menurunkan Tangan Jahat Terhadap Iblis Kepala Batu Ternyata Kau Masih Mengejarnya Menghancurkan Rumahnya Mungkin Juga Telah Menciderainya Memangnya Aku Pernah Berjanji Begitu? Menyahuti Pun Aku Tidak Karena Sewaktu Di Dalam Timbunan Batu Aku Tidak Bisa Keluarkan Suara Tidak Bisa Bicara, Kata Wiro Pula Betul, Tapi Kau Bisa Mendengar Suaraku Bagaiku Itu Sudah Iebi Dari Cukup Dan Aku Telah Menolongmu Keluar Dari Timbunan Batu Dengan Menunjukkan Alat Rahasia Di Ranjang Batu Aku Berterima Kasih Atas Pertolonganmu Itu Tapi Urusan Dengan Iblis Kepala Batu Tidak Ada Sangkut Pautnya Mengapa Tidak? Seperti Yang Aku Pernah Bilang Iblis Kepala Batu Adalah Adik Kandungku Sejak Dia Keluar Dan Negeri Latanah Silam Aku Belum Sempat Bertatap Muka Dan Bicara Dengan Dirinya Saat Ini Aku Terus Mengejarnya Tetapi Selalu Selangkah Terlambat Aku Berjanji Jika Berhasil Menemuinya Akan Kubujuk Dia Agar Melepaskan Gadis Culikan Serta Membebaskan Gadis Di Dalam Guci Tembaga Karena Itu Aku Minta Padamu Agar Kau Tidak Melakukan Sesuatu Atas Dirinya Apalagi Sampai Membunuhnya Setahuku Iblis Kepala Batu Memiliki Ilmu Kebal Tak Mempan Pukulan Dan Senjata Tidak Bisa Dibikin Mati Kalau Memang Benar Apa Yang Perlu Kau Takutkan Malah Kami-Kami Ini Merasa Khawatir Agni Keselamatan Kawan Kami Pendekar Muda Ini Atau Mungkin Aku Punya Dugaan Saudaramu Itu Punya Satu Kelemahan Sahabatku Ini Punya Satu Ilmu Yang Dapat Mencelakainya Yang Bicara Adalah Gondorwo Patah Hati Hantu Pemasung Roh Putar Kepala Memandang Ke Arah Gondorwo Patah Hati Dua Mete Saling Beradu Pandang Hantu Dan Gondorwo Sama-sama Saling Bersorot Mete Kau Siapa? Aku Menduga Wajahmu Yang Kuliat Bukan Wajah Asli Naga Kuning Dan Wiro Sama-sama Terkejut Mendengar Ucapan Hantu Penjunjung Roh Alias Luhniknik Terlebih Lagi Gondorwo Patah Hati Yang Punya Diri Nenek Satu Ini Sampai Tersurut Satu Langkah Dan Wajah Aslinya Yang Memang Terlindung Di Balik Satu Topeng Tipis Jadi Berubah Heran Mengapa Nenek Jelek Dan Negeri Latana Silam Ini Bisa Mengetahui Rahasia Wajah Intan Membatin Si Bocah Naga Kuning Yang Sebenarnya Adalah Seorang Kakek Berusia Lebih Dan Seratus Tahun Bernama Gunung Berjuluk Yei Paus Samudera Biru Aku Merasa Tidak Perlu Menjawab Pertanyaanmu Mengenai Wajahku Itu Bukan Urusanmu Gondorwo Patah Hati Keluarkan Ucapan Unjukkan Rasa Tidak Senangnya Dua Bola Metu Segitiga Merah Hantu Penjunjung Roh Bergerak Keluar Masuk Nenek Ini Keluarkan Tawa Perlahan Dia Berpaling Pada Wiro Lalu Berkata Aku Akan Pergi Sekarang Kalau Kau Mau Menepati Janji Rasanya Banyak Pihak Yang Akan Selamat Tapi Kalau Tidak Semua Bisa Celaka Habis Berkata Begitu Hantu Penjunjung Roh Mengerling Ke Arah Naga Kuning Dan Kedipkan Matanya Naga Kuning Walau Diam Tapi Mengulung Senyum Menjawab Sikap Si Nenek Hal Ini Membuat Gondorwo Patah Hati Tambah Jengkel Karena Cemburu Maka Dia Segera Keluarkan Ucapan Jangan Kau Berani Mengancam Kalau Adikmu Jahat, Mungkiri Kau Tidak Seberapa Beda Kau Cuma Makhluk Kesasar Ke Negeri Kami Harusnya Kau Segera Menyadarkan Adikmu Sebelum Kami Menjatuhkan Hukuman Atas Dirinya Malah Kau Berani Hendak Berbuat Macam-Macam Hantu Pemasung Roh Hanya Tertawa Mendengar Semprotan Gondorwo Patah Hati Dan Ucapan Dan Sikap Cemburu Si Nenek Berpakaian Serbah Hitam Ini Dia Sudah Bisa Menduga Kalau Antara Si Nenek Dengan Naga Kuning Ada Jalingan Hubungan Tertentu Maka Dia Sengaja Kembali Berpaling Pada Naga Kuning Dan Keluarkan Ucapan Sobat Lamaku, Ada Beberapa Hal Semasa Di Negeri Latanah Silam Yang Masih Belum Tuntas Kita Bicarakan Ku Harap Saat Ini Kau Mau Ikut Aku Untuk Membicarakan Hal Itu Naga Kuning Jadi Melengat Dan Berubah Wajahnya Eh, Ku Rasa, Sudahlah, Ikut Saja, Kata Hantu Penjunjung Roh Sambil Tarik Lengan Naga Kuning Si Bocah Betot Lepas Tangannya Hantu Penjunjung Roh Tertawa Cekikikan Lalu Tinggalkan Tempat Itu Kenapa Kau Tidak Ikut Bersamanya Tiba-Tiba Gondorwo Patah Hati Semihurkan Pertanyaan Pada Naga Kuning Perlu Apa Aku Mengikuti Nenek Geblek Itu Jawab Naga Kuning Di Sini Di Hadapanku Kau Berani Menyebutnya Nenek Geblek Tapi Waktu Di Negeri Latanah Silam Apa Yang Teria Di Antara Kau Dengan Dia? Tadi Dia Berkata Ada Hal-Hal Yang Belum Tuntas Perlu Dibicarakan Nenek Itu Ngacok Otaknya Pasti Miring Jawab Naga Kuning Kalau Kau Tidak Percaya Tanya Saja Pada Wiro Memangnya Aku Pernah Bikin Apa Dengan Di Agondorwo Patah Hati Berpaling Pada Wiro Seng Pendekar Hanya Bisa Diam Sambil Garuk-Garuk Kepala Temanmu Tak Bisa Berbicara, Tak Bisa Menjawab Berarti Memang Sudah Teria Di Apa-Apa Antara Kau Denan Dia Bagaimana Bisa Berbicara, Bisa Menjawab? Dia Sendiri Selama Dilatanah Silam Banyak Bermain Dengan Para Gadis Bahkan Pada Janda Satu Suara Menyahuti Di Balik Semak Melukar Yang Bicara Ternyata Hantu Penjunjung Roh Nenek Stan Mulutmu Usil Sekali Teriak Wiro Sambil Langkat Tangan Hendak Menghantam Dengan Satu Pukulan Tangan Kosong Mengandung Tenaga Dalam Besar Tapi Si Nenek Keburu Berkelebat Lenyap Sambil Tertawa Cekikikan Nah, Dugaanku Ternyata Tidak Meleset Kata Gondorwo Patah Hati Sambil Delikan Mata Pada Naga Kuning Sumpah, Aku Tidak Pernah Berbuat Apa-Apa Kata Naga Kuning Pula Bersumpah Saja Sama Setan Telaga Tuka Si Nenek Lalu Memutar Tubuh Hendak Berkelebat Pergi Naga Kuning Cepat Menghalangi Sambil Pegang Lengan Si Nenek Di Balik Pohon Besar Tak Jauh Dan Si Tuhantu Penjunjung Roh Tertawa Cekikikan Memperhatikan Dua Orang Yang Bertengkar Itu Rasakan, Rasakan, Katanya Berulang Kali Lalu Tinggalkan Tempat Itu Karena Pertengkaran Antara Si Nenek Dan Naga Kuning Semakin Menjadi-Jadi Wiro Segera Mendatangi Mereka Untuk Melerai Nek, Tadi Kau Menasihati Diriku Sekarang Giliranku Mengapa Ucapan Nenek Gila Tadi Kau Masukkan Dalam Hati Bukan Mustahil Dia Sengaja Mengadu Domba Dirimu Dengan Naga Kuning Pergunakan Akal Sehat Kerahkan Segala Daya Dan Pikiran Jangan Terjebak Dalam Kemarahan Bukan Begitu Katamu Tadi Nasihatmu Boleh Kau Telan Sendiri, Anak Muda Aku Sudah Tidak Percaya Pada Kalian Berdua Puluhan Tahun Aku Menyiksa Diri Hanya Untuk Menunggu Orang Yang Kukasihi Ternyata Orang Itu Hanya Seorang Manusia Rongsokan Berhati Culas Mengobrol Cinta Dimana-Mana Entan, Jangan Kau Menuduhku Seperti Itu Aku, Gondor Wopata Hati Sentakan Lengannya Yang Dipegang Naga Kuning Lalu Tinggalkan Tempat Itu Si Bocah Segera Mengejar Tapi Tangannya Cepat Dipegeng Wiro, Sialan Apa-Apaan Ini Teriak Naga Kuning Lepaskan Tanganku Jangan Ikut Campur Urusan Tenang Manusia Rongsokan Wiro Tirukan Ucapan Gondor Wopata Hati Percuma Kau Mengejar Nenek Itu Sedang Sewot Setengah Mati Biarkan Dulu Sampai Hatinya Tenang Dan Jalan Pikirannya Jernih Nanti Juga Sadar Sendiri Kau Juga Manusia Rongsokan Mengapa Tadi Diam Saja Tidak Mau Membantuku Awas Nanti Aku Beritahu Pada Ang Gini Bida Dari Angin Timur Ratu Duyung Siapa-Siapa Saja Pacarmu Dilatan Asilam Kenapa Kau Jadi Punya Otak Kotor Begitu Tanya Wiro Habis, Kau Tidak Punya Rasa Setia Teman Tidak Mau Menolong Teman Sendiri Jawab Naga Kuning Gemas Lalu Tarik Tangannya Dan Mengejar Ke Arah Ienyapnya Gondor Wopata Hati Pendekar 212 Wiro Sableng Hanya Bisa Berdiri Melongo Sambil Garuk-Garuk Kepala Si Cantik Dalam Guci Di Tenggara Samigaluh Terdapat Setuh Hutan Belantara Kecil Walau Letaknya Tidak Jauh Dan Kota Reja Dan Di Dekat Situ Ada Sebuah Jalan Tanah Menuju Purworejo Namun Hampir Tidak Ada Orang Yang Berani Masuk Kedalam Hutan Tersebut Jangankan Masuk, Berada Di Sekitar Pinggiran Hutan Saja Tidak Ada Yang Mau Konon Di Tempat Itu Bersarang Satu Komplotan Rampok Ganas Yang Telah Berkali-Kali Dikejar Untuk Ditumpas Oleh Pasukan Kerajaan Namun Selalu Berhasil Lolos Memanggalam 2-3 Kali Penggerebekan Beberapa Anggota Rampok Dapat Dibunuh Namun Pimpinannya Seorang Yang Dipanggil Sebutan Warok Jangkrik Selalu Dapat Meloloskan Diri Bila Keadaan Telah Aman, Kembali Dia Malang Melemtang Melakukan Kejahatan Dan Menjadikan Hutan Samidalu Sebagai Seorangnya Pimpinan Rampok Itu Dipanggil Warok Jangkrik Ada Sebabnya Pertama Kulit Muka Dan Tampangnya Berwarna Hitam Pekrat Seperti Jangkrik Keliongan Kedua Setiap Sedang Marah Dia Selalu Keluarkan Kata-Kata Makian Jangkrik Selain Keberadaan Komplotan Rampok Pimpinan Warok Jangkrik Di Hutan Belantara Sarni Galuh Juga Terdapat Binatang Buas Kabarnya Di Situ Berkeliaran Tiga Ekor Harimau Besar Satu Jantan, Dua Betina Dengan Beberapa Ekor Anaknya Tidak Heran Kalau Keadaan Rimba Samidalu Dan Sekitarnya Selalu Diselimuti Kesunyian Bahkan Kicau Unggas Pun Nyaris Tidak Pernah Terdengar Seolah Burung-Burung Tak Ada Yang Berani Datang Ketempat Itu Namun Pagi Itu Suara Kesunyian Dipecahkan Oleh Gemaretak Drang Roda Gerobak Kendaraan Yang Sudah Ryot Ini Dikemudikan Oleh Seorang Lelaki Berpakaian Hitam Berloreng Putih Celana Komperang Hitam Di Bawah Besar Hitam Yang Ada Di Atas Kepalanya Kelihatan Tampangnya Yang Serem Mece Besar Merah, Kumis Melintang, Cambang Bawuk Meranggas Kasar Tak Terpelihara Tiga Orang Berkuda Bergerak Mengelilingi Gerobak Itu Dua Di Kiri Kanan, Yang Ketiga Di Sebeah Belakang Baik Pakaian Maupun Tampang Ketiga Orang Ini Tidak Beda Dengan Tampang Lelaki Yang Bertindak Sebagai Saiz Gerobak Malah Yang Berkuda Di Sebelah Belakang Selain Tampak Paling Garang Juga Berdandanan Aneh Di Lehernya Melingkar Sebuah Kalung Metu Kalung Berbentuk Benda Empat Persegi Pipih Warna Hitam Mungkin Ini Sebangsa Jimat Lalu Dua Telinganya Dicanteli Anting-Anting Besar Bulat Warna Kuning, Terbuat Dan Emas Anting-Ting Yang Sama Juga Menyecantel Di Cuping Hidungnya Sebelah Kiri Yang Tebal Mekar Inilah Warok Jangkrik, Pimpinan Rampok Hutan Samigali Seekor Kuda Tanpa Penunggang Diikatkan Ke Gerobak Mengikuti Rombongan Di Atas Gerobak Ada Dua Orang Penumpang Yang Pertama Seorang Kakek Berambut Putih Duduk Menyelepok Di Lantai Gerobak Wajahnya Yang Keriputan Kelihatan Pucat Pasti Pertanda Orang Tua Ini Tengah Dilanda Satu Rasa Takut Yang Amar Sangat Bibirnya Bergetar Tanda Dia Tidak Henti-Hentinya Melafalkan Sesuatu Memohon Perlindungan Dan Keselamatan Dan Yang Maha Kuasa Agaknya Ada Satu Bahaya Besar Yang Tengah Mengancam Dan Menakutkan Orang Tua Ini Di Samping Si Orang Tua Di Atas Gerobak Ada Seorang Anak Leaki Berkulit Kuning Berwajah Cakap Walau Baru Berusia 10 Tahun Tapi Sosoknya Kelihatan Tinggi Tegap Melebih Anak-Anak Seusianya Berlainan Dengan Si Kakek Anak Ini Unjukkan Wajah Tenang Meta Menatap Lurus Kedepan Tangan Kanan Memegang Pinggiran Gerobak Walau Gerobak Itu Berialan Kencang Dan Sesekali Kejeblos Masuk Kedalam Lobang Si Bocah Tetap Saja Tenang Tubuhnya Hanya Bergoyang Sedikit Seperti Dia Memiliki Ilmu Meringankan Tubuh Berulang Kali Si Kakek Menyuruhnya Duduk Tapi Si Anak Tetap Saja Berdiri Sampai Di Pinggiran Hutan Sarni Galul Lelaki Yang Berkuda Di Belakang Gerobak Angkat Tangan Dan Berseru Angkat Tangan Dan Berseru Memerintahkan Berhenti Dua Penunggang Kuda Segera Hentikan Kuda Masing-Masing Saiz Hentikan Kuda Penarik Gerobak Lemparkan Dua Kunyuk Itu Keluar Gerobak Warok Jangkrik Berikan Perintah Dua Anggota Rampok Segera Mendatangi Gerobak Satu Mencekal Si Orang Tua Satu Lagi Mencekal Si Bocah Tapi Si Bocah Cepat Berkelit Hingga Dia Tak Sampai Dicekal Anak Ini Memegang Tangan Rampok Yang Mencekal Si Orang Tua Lepaskan Jangan Sakiti Kakeku Kalau Dia Harus Turun Biar Saya Yang Menolong Bocah Setan Makan Tamparanku Hardik Anggota Rampok Yang Mencekal Si Kakek Tangannya Bergerak Sesaat Lagi Tamparan Keras Itu Akan Mendarat Di Si Bocah Tiba-Tiba Warok Jangkrik Angkat Tangan Memberi Isyarat Turuti Katanya Biar Bocah Itu Membantu Kakeknya Turun Dan Gerobak Kata Warok Jangkrik Sambil Matanya Menatap Si Bocah Dan Tangan Kiri Mengusap-usap Janggut Kasar Di Dagunya Ada Sesuatu Yang Terpikir Di Benak Pimpinan Rampok Ini Saat Itu Dua Anak Buah Warok Jangkrik Terutama Yang Barusan Hendak Menampar Jadi Haran Tidak Biasanya Pimpinan Mereka Berlaku Seperti Itu Warok Jangkrik Yang Ditakuti Di Delapan Penjuru Angin Kawasan Rimba Belantara Sarni Galuh Hari Itu Tunduk Pada Ucapan Seorang Bocah Himusan Warok, Anggota Yang Tadi Hendak Menampar Berjuluk Si Comot Keluarkan Ucapan Julukan Ini Diberikan Karena Dalam Merampok Apapun Yang Kelihatan Di Matanya Mesti Dicopot, Disikat Selain Itu Dia Juga Suka Mencomot, Memegangi Tubuh Orang-Orang Perempuan Yang Menjadi Korbannya Anggota Rampok Yang Satu Lagi Dipanggil Dengan Sebutan Si Codet, Karena Dikeningnya Ada Cacat Besar Dan Panjang Bekas Hantaman Senjuta Tajam Comot, Ikuti Saja Kemauan Anak Itu, Warok Jangkrik Memotong Ucapan Anak Buahnya Comot Tidak Berani Bicara Lagi Rampok Yang Mencekal Si Kakek Lepaskan Cekalannya Kek, Mari Kita Turun Ayo Saya Tolong Si Bocah Berkata Seraya Memegang Dua Bahu Kakeknya Perlahan-lahan Si Kakek Bangkit Berdiri Dari Lantai Groba Lalu Dengan Ditolong Si Bocah Dia Turun Dan Kendaraan Itu Setelah Kakek Dan Cucunya Turun Warok Jangkrik Segera Melompat Turun Dari Kudanya Dua Anak Buahnya Si Comot Dan Si Codet Sudah Lebih Dulu Berdiri Di Kiri Kanan Kakek Dan Cucunya Setelah Memandang Kedua Orang Itu Beberapa Ketika Warok Jangkrik Membuka Mulut Orang Tua, Kau Punya Nama Kalimanah Betul Dengan Wajah Takut-Takut Si Kakek Membungkuk Membenarkan Ucapan Kepala Rampok Itu Ki Kalimanah, Warok Jangkrik Bicara Agak Sopan Menyebut Si Kakek Dengan Panggilan Ki Kependekan Aki Yang Berarti Pak Atau Bapak Kembali Dua Anak Buah Warok Jangkrik Terheran-Heran Melihat Sikap Pimpinan Mereka Warok Jangkrik Meneruskan Ucapannya Setahuku Kau Bekerja Di Keraton Betul Kembali Si Kakek Mengiakan Sambil Membungkuk Apa Tugasmu Di Keraton Saya? Saya Cuma Seorang Perawat Kuda Seri Baginda Hmm, Sudah Berapa Lama Ki Kalimanah Bertugas Sebagai Perawat Kuda Seri Baginda Sudah Lama Sekali Sejak Mulai Danal Marhum Raja Tua, Ayah Anda Raja Yang Sekarang Sekira 50 Tahunan, Jawab Ki Kalimanah Karena Orang Mengajaknya Bicara Secara Baik-Baik, Rasa Takutnya Agak Surut Wajahnya Yang Tadi Pucat Kiri Mulai Berdarah Warok Jangkrik Tertawa Lebar Dia Memandang Pada Dua Anak Buahnya Ketika Ki Kalimanah Mulai Bertugas Jadi Perawat Kuda Keraton Kalian Berdua Masih Belum Lahir Aku Sendiri Baru Jadi Bayi Berumur Satu Tahun Ha, Ha, Ha Orang Tua, Sungguh Luar Biasa Pengabdianmu Pada Kerajaan Saya Cuma Orang Kecil Dan Jawab Si Orang Tua Memanggil Si Kepala Rampok Dengan Sebutan Raden Dipanggil Raden Warok Jangkrik Jadi Senyum-Senyum Bocah Ini, Apa Mungki Kalimanah Tanya Warok Jangkrik Dia Cucuku Satu-Satunya, Bocah, Siapa Namamu? Berapa Usiamu Ditanya Orang, Dengan Sikap Tegak Si Bocah Menjawab Nama Saya Boma Wanarja Usia Sepuluh Tahun Warok Jangkrik Tersenyum Dan Angguk-Anggukan Kepalanya Bocah Berani, Katanya Dalam Hati Sejak Tadi Dia Memang Sudah Merasa Kagum Akan Sikap Dan Gerak Gerik Anak Ini Ki Kalimanah Dan Kal Bocah Bernama Boma Wanarja Kalian Tau Hutan Apa Yang Ada Di Belakang Kalian Tiba-Tiba Warok Jangkrik Bertanya Sambil Melangkah Mengelilingi Kedua Orang Itu Kalimanah Memang Sudah Tau Kalau Saat Itu Mereka Berada Di Mana Sebaliknya Boma Wanarja Sama Sekali Tidak Tau Apa-Apa Karena Itu Kalau Kakeknya Kelihatan Mengkerut-Kecut Si Anak Malah Celingak-Celinguk Melihat-Lihat Kedalam Hutan Ki Kalimanah Kalau Kau Tau Harap Menjawab Suara Warok Jangkrik Berubah Keras Agak Gemetar Dan Terbungkuk-Bungkuk Si Kakek Menjawab Kalau, Kalau Saya Tidak Salah Menduga Ini Adalah Hutan Sarni Galuh Met Warok Jangkrik Membesar Lalu Kepala Rambok Ini Tertawa Bergelak Bagus, Kau Sudah Tau Berada Di Mana Tidak Percuma 50 Tahun Jadi Perawat Kuda Istana Kalau Tidak Tau Apa Nama Hutan Ii Lain Halnya Dengan Si Bocah Selama Ini Boma Wanarja Hanya Mendengar Cerita Berbagai Cerita Seram Tentang Hutan Itu Benar Tidaknya Dia Tidak Pernah Tau Biasanya Anak Ini Punya Sikap Yang Tidak Akan Percaya Akan Sesuatu Sebelum Menyaksikan Dengan Mata Kepala Sendiri Itu Sebabnya Saat Itu Dalam Dirinya Tidak Ada Rasa Takut Dan Dia Berdiri Acuh-Acuh Saja Ki Kalimana, Beberapa Waktu Lalu Tersiar Kabar Bahwa Seri Baginda Ketika Selesai Berkuda Telah Ketinggalan Sebuah Benda Di Kantong Perbekalan Yang Tergantung Di Leher Kuda Sewaktu Kantong Itu Kau Ambil Dengan Maksud Mau Diserahkan Pada Seri Baginda Tak Sengaja Kantong Terjatuh Sebagian Isinya Keluar Dan Jatuh Di Iantai Kandang Salah Satu Dan Benda Yang Jatuh Itu Adalah Satu Lipatan Kulit Kambing Kau Membukanya Kau Masih Ingat Kejadian Itu Kik Kalimana Wajah Si Orang Tua Yang Baru Saja Mula Berseri Dan Rasa Takutnya Yang Perlahan Sirna Mendadak Sontak Rambuh Kembli Ki Kalimana Kelihatan Pucat Deguk Jantungnya Berdepak Keras Tubuh Gemetar Apa Yang Ditanyakan Kepala Rambok Di Hadapannya Itu Merupakan Satu Rahasia Besar Menyangkut Kerajaan Ki Kalimana, Jawab Pertanyaanku Kau Masih Ingat Si Orang Tua Tak Segera Menjawab Dia Melirik Sebentar Pada Cucunya Lirikan Ini Mempunyai Arti Bagi Warok Jangkrik Ki Kalimana, Aku Sudah Tidak Sabar Menunggu Jawabanmu Jangan Bikin Aku Marah Saya, Saya Memang Ingat Dan, Ki Kalimana Akhirnya Bicara Bagus, Apa Yang Kau Liat Ki Kalimana Tubuh Si Orang Tua Makiri Bergetar Wajahnya Tambah Pucat Bibirnya Bergetar Apa Yang Kau Liat Ki Kalimana Hentak Si Kepata Rampok Kek Tiba-Tiba Boma Wanarja Berseru Jangan Kau Menjawab Jangan Ceritakan Apa Yang Kau Liat Jangkrik Warok Jangkrik Berteriak Marah Beginilah Kalau Dia Sedang Marah Selalu Menyemprotkan Kata-Kata Jangkrik Yang Membuat Dia Dijuluki Warok Jangkrik Saat Itu Seng Warok Bukan Cuma Berteriak Marah Tapi Juga Melangkah Kehadapan Si Bocah Lalu Menjambak Rambut Boma Wanarja Karena Anak Ini Berambut Panjang Maka Jambakan Yang Keras Oleh Tangan Yang Besar Kukuh Pasti Sakit Sekali Tapi Boma Cuma Pencongkan Hidung Bukan Meringis Malah Kelihatan Seperti Mengejek Bocah Jangkrik Aku Bicara Pada Kakekmu Sekali Lagi Kau Berani Membuka Mulutku Pecahkan Kepalamu Warok Jangkrik Lalu Bantingkan Tubuh Anak Itu Hingga Boma Terhenyak Ke Tanah Si Bocah Menggeliat Menahan Sakit Kepalanya Digeleng-Geleng Mungkin Untuk Menghilangkan Rasa Sakit Dan Pusing Warok Jangkrik Dekati Si Kakek Lalu Kembali Ulangi Pertanyaannya Tadi Apa Yang Kau Liat Kau Liat Kika Limanah? Apa Yang Kau Liat Dalam Lipatan Kulit Kambing Itu? Saya, Saya, Kek Seru Boma Kika Limanah Bentak Warok Jangkrik Saya, Saya Meliat Gambar Hanya Gambar A, Ada Tulisan Jelaskan Gambar Apa, Tulisan Apa Bentak Warok Jangkrik Sa, Saya Tidak Tahu Dan, Jangkrik Kurang Ajar Jelas Tadi Kau Bilang Kau Meliat Gambar Dan Tulisan Sekarang Ditanya Bilang Tidak Tahu Plaak Warok Jangkrik Tayangkan Satu Tamparan Kemuka Kalimana Hingga Kakek Ini Menirit Kesakitan Tubuhnya Melintir Lalu Jatuh Ke Tanah Dengan Bibir Pecah Berdarah Manusia Jahat Kau Apakan Kakek Ku Teriak Boma Wanarja Tidak Menunggu Lebih Larna Bocah Usia Seputuh Tahun Ini Melompat Meneri Yang Ke Arah Warok Jangkrik Tangan Kanannya Meneru Ke Kepala Pimpinan Rambok Hutan Sarni Galuh Ini Si Cantik Dalam Guci Jangankan Bocah Sepuluh Tahun Seperti Boma Wanarja Cucuki Kalimana Seorang Berkepandaian Silat Tinggi Sekalipun Tidak Bakal Mudah Menyerang Dan Menjatuhkan Pukulan Apalagi Ke Arah Kepala Warok Jangkrik Melihat Si Bocah Menyerangnya Marahlah Pimpinan Rambok Hutan Sarni Galuh Ini Bocah Jangkrik Edan Maki Warok Jangkrik Sekali Tangan Kirinya Bergerak Dia Berhasil Menangkap Lengan Kanan Boma Wanarja Tetapi Satu Hal Tak Terduga Teriadi Kepala Rambok Itu Memang Berhasil Menangkap Tangan Yang Memukul Namun Begitu Tangannya Kena Dicekal Boma Wanarja Hantamkan Tangan Kirinya Kemuka Warok Jangkrik Buk Jotosan Boma Tidak Keras Dibanding Pukulan Orang Dewasa Tapi Karena Yang Kena Dihajar Adalah Bagian Hidung Warok Jangkrik Yang Besar Lunak Maka Rasa Sakit Cukup Menyengat Malah Bagian Daging Cuping Hidung Yang Diganduli Anting-Anting Bundar Terbuat Dan Emas Kelihatan Luka Serta Kucurkan Darah Jua Angkrik Teriak Warok Jangkrik Menggeledek, Menahan Sakit Dan Marah Sekali Tangan Hia Bergerak, Jotosannya Mendarat Di Dada Boma Anak Lelaki Usia Sepuluh Tahun Ini Mencelat Sampal Tiga Tombak Terbanting Jatuh Di Tanah Itu Pun Masih Terguling-Guling Sampai Beberapa Langkah Sambil Pegangi Dada Dan Mengerang Menahan Sakit Boma Wanarja Terhuyung-Huyung Bangkit Berdiri Dia Merasa Ada Sesuatu Yang Hangat Dan Agak Asin Di Bibirnya Ketika Diusap Dengan Belakang Telapak Tangan Ternyata Darah Anak Ini Jadi Merinding Seumur Hidup Baru Sekali Itu Dia Melihat Darahnya Sendiri Boma Coba Berdiri, Maju Tiga Langkah Ke Arah Warok Jangkrik Megap-Megap Dia Berkata Manusia Jahat Beraninya Hanya Pada Orang-Orang Lemah Seperti Kami Kau Boleh Bunuh Diriku Tapi Jangan Sakit Ika Keku Bocah Edan Warok, Biarku Habisi Anak Keparat Ini Teriak Si Codiat Dia Bergegas Handak Menghantam Batok Kepala Boma Wanarja Dengan Tangan Kanannya Ini Bukan Pukulan Biasa Sekali Mengenai Sasaran, Batok Kepala Anak Itu Pasti Rengkah Codiat, Biarkan Dia Warok Jangkrik Berkata Sambil Usap Hidungnya Yang Berdarah Kepala Rambok Ini Lalu Dekati Si Kakek Ki Kalimana Hentak Seng Warok, Gambar Dan Tulisan Apa Yang Kau Lihat Dilipatan Kulit Kambing Itu? Jawab Jangan Berani Dustasa, Saya Tidak Tau Den Benar-Benar Tidak Tau Saya Ini Buta Uruf Tidak Bisa Membaca, Ora Iso Nulis Jangkrik Warok Jangkrik Hentakan Kaki Kiria Ketanah Hingga Tanah Hamlas Seperempat Jengkal Dia Melangkah Mundar Mandir Beberapa Lamanya Lalu Berhenti Di Hadapan Kalimana Menurut Cerita, Setelah Melihat Lipatan Kulit Kambing Sebelum Kau Serahkan Pada Seri Baginda Benda Itu Kau Berikan Dan Kau Perlihatkan Lebih Dulu Pada Cucumu Itu Yang Biasa Menolongmu Di Tempat Perawatan Kuda Istana Benar-Benar, Dan Tapi Dia Juga Tidak Tau Apa-Apa Jawab Ki Kalimana Akan Aku Lihat Kata Seng Warok Pula Lalu Dia Melangkah Mendekati Boma Wanarja Langsung Menjambak Rambut Si Anak Lekas Bilang, Gambar Apa Dan Tulisan Apa Yang Tertera Di Kulit Kambing Itu Boma Gelengkan Kepala Saya Tidak Tau Plaak Satu Tamparan Menghajar Mukanya Membuat Boma Melihat Segala Sesuatu Di Sekelilingnya Termasuk Si Kepala Rampok Seperti Berputar Kalau Sebelumnya Jotosan Warok Jangkrik Menimbulkan Luka Dalam Yang Mengucurkan Darah Dan Mulutnya Maka Kiri Itamparan Menambah Banyaknya Darah Yang Mengucur Karena Salah Satu Sudut Bibirnya Tampak Pecah Boma Megap-megap Menahan Sakit Sampai Air Mata Membersit Dan Kedua Matanya Katakan Apa Yang Kau Lihat Gambar Apa Tulisan Apa Warok Jangkrik Membentak Boma Geleng-Gelengkan Kepala Malah Seenaknya Dia Meludah Ketanah Entah Disengaja Entah Tidak Yang Jelas Sebagian Semburan Iudah Itu Membasai Celana Hitam Dan Kaki Warok Jangkrik Benar-Benar Bocah Jangkrik Kurang Ajar Biar Ku Bunuh Kau Sekarang Juga Aku Tidak Takut Mati Bunuh Saja Sahut Boma Dengan Beraninya Lalu Dia Berpaling Pada Ki Kalimanah Yang Masih Terkapar Di Tanah Kek, Lari Kek, Selamatkan Dirimu Tapi Ki Kalimanah Tidak Beranjak Dari Tempatnya Malah Kakek Ini Membalas Ucapan Cucunya Dengan Berkata Pada Warok Jangkrik Warok, Anak Itu Tidak Punya Salah Tidak Punya Dosa Jika Kau Ingin Membunuh, Bunuh Saja Aku Yang Sudah Tua Dan Tak Ada Guna Hidupi Ebi Lama Tapi Aku Mohon Bebaskan Cucuku Aku Berjanji Tidak Akan Mendendam Sampai Keliang Kubur Sekalipun Warok Jangkrik Mendengus Bangkai Tua Sepertimu Tidak Dibunuh Pun Akan Mati Sendiri Seng Warok Kemudia Ridekati Boma Dia Letakkan Kaki Kirinya Di Atas Dada Anak Ini Sekali Dorong Saja Boma Jatuh Tertelentang Belum Sempat Boma Bergerak, Kaki Kanan Warok Jangkrik Sudah Menginjak Dadanya Bocah Sualan Sekali Aku Menggerakan Kakiku Dadamu Akan Amrol Tulang Dadamu Akan Embelas, Jantungmu Hancur Kau Akan Mampus Tau Boma Wanarja Bukannya Takut Malah Dia Menyeringai Teruskan Niat Jahatmu Aku Bersumpah Jika Mati Akan Jadi Setan Dan Mengejarmu Sampai Kenerakan Sekalipun Bocah Sombong Maki Si Codet Biar Ku Cabut Lidahnya Agar Tau Rasa Ucap Si Comot Warok Jangkrik Tertawa Bekak-Kakan Mendengar Ucapan Boma Unarja Diam-Diam Dalam Hatinya Rasa Yang Tadi Sudah Mampir Di Pikiran Serta Hatinya Kembali Membayang Bocah Jangkrik Kau Boleh Saja Tidak Takut Mati Tapi Apa Kau Tidak Kasihan Pada Kakekmu Ini? Aku Akan Menyuruh Dua Anak Buahku Menyiksanya Sampai Tubuhnya Jadi Lumat Dagingnya Kemudian Akan Kujajalkan Kedalam Mulutmu Bagaimanapun Hebatnya Keberanian Boma Bagaimanapun Tabahnya Hati Anak Ini Namun Mendengar Maksud Warok Jangkrik Hendak Menyiksa Dan Membunuh Kakek Yang Sangat Disayanginya Itu Bergetar Juga Nyali Dan Hatinya Tapi Karena Satu Keyakinan Sudah Sejak Lama Tertanam Dalam Dirinya Yakni Tidak Percaya Begitu Saja Akan Sesuatu Sebelum Melihat Dengan Metu Kepala Sendiri Maka Anak Ini Menjawab Ucapan Warok Jangkrik Terserah Padamu Kau Mau Menyiksa Dan Membunuh Kakekku Aku Tidak Perduli Tapi Sampai Kiamat Dariku Kau Tidak Nakal Mendapat Keterangan Apa-Apa Bocah Gendeng Maki Si Codet Seraya Dorong Bagian Belakang Kepala Boma Dengan Tangan Kanannya Kuat-Kuat Hingga Anak Ini Tersungkur Kedepan Bocah Jangkrik Kau Bilang Begitu Hah? Bagus! Aku Mau Lihat Sampai Dimana Nyalim Warok Jangkrik Berkata Tiba-Tiba Seret Seng Warok Hunus Golok Besar Yang Selalu Disiapkan Secara Aneh Yakni Di Bagian Belakar Ringgangnya Senjata Ini Diimparkannya Pada Si Codet Tabas Leher Tua Bangka Tak Berguna Itu Perintah Seng Warok Anggota Rampok Yang Bernama Si Codet Sambuti Golok Yang Melayang Di Udara Lalu Sekali Lompas Saja Dia Sudah Berada Di Hadapan Kalimana Tak Banyak Bicara Si Codet Lantas Saja Bebatkan Golok Besar Berkilat Ke Arah Batang Leher Ki Kalimana Tunggu! Jangan Bunuh Kah Keku! Saya Mau Bicara Tiba-Tiba Boma Wanarja Berteriak Tahan Golok Berseru Warok Jangkrik Walau Kesal Si Coda Terpaksa Tahan Tabasan Golok Di Tangan Kanannya Tubuhnya Sampal Terhuyung Sakirik Derasnya Sabatan Yang Harus Ditahannya Bocah Jangkrik Apa Yang Hendak Kau Katakan Warok Jangkrik Melangkah Kehadapan Boma Wanarja Saya Akan Katakan Gambar Dan Tulisan Apa Yang Ada Pada Kulit Kambing Itu Tapi Saya Hanya Mau Memberitahu Dengan Satu Syarat Bocah Sinting Maki Si Comot Katakan Apa Syaratmu Warok Jangkrik Bertanya Bebaskan Kakek Kalimana Setelah Itu Baru Saya Akan Memberitahu Jawab Boma Baik Saat Ini Juga Kakekmu Kunyatakan Bebas Dia Tidak Akan Kami Apa-Apakan Kata Warok Jarik Krik Puk Ya Boma Tersenyum Dan Geleng-Gelengkan Kepala Jangkrik Mengapa Kau Menggeleng-Geleng Bentak Pimpinan Rampok Caranya Tidak Seperti Katamu Siapa Percaya Ucapanmu Anak Sial Berani Kau Menghina Pimpinan Kami Si Comot Angkat Kaki Kanannya Hendak Dipendangkan Kerusuk Boma Comot Tahan Dulu Aku Mau Tahu Apa Maunya Bocah Jangkrik Sialan Ini Ayo Katakan Apa Mau Munaikan Kakek Kalimana Ke Atas Kuda Yang Tertambat Di Gerobak Itu Bocah Sial Enak Saja Kau Bicara Itu Kudaku Kata Saiz Gerobak Yang Juga Adalah Anak Buah Warok Jangkrik Dia Biasa Dipanggil Dengan Sebutan Sigalah Cekiri Karena Tubuhnya Kurus Tapi Jangkung Aku Akan Turuti Perimintaan Tenu Masih Ada Kemauanmu Yang Lain Tanya Warok Jangkrik Pada Boma Wanarja Warok, Sigalah Cekirik Hendak Menyatakan Keberatannya Tapi Di Bawah Pelototan Macu Warok Jangkrik Seng Anak Buah Akhirnya Hanya Bisa Bungkam Walau Hatinya Mendumal Panjang Pendek Naikan Kakek Kalimana Ke Atas Kuda Sekarang Juga Biarkan Dia Pergi Dan Sini Codet Naikan Tua Bangka Itu Ke Atas Kuda Perintah Warok Jangkrik Si Codet Yang Diam-Diam Juga Semakiri Kesal Melihat Perbuatan Pimpinannya Yang Mau Saja Tunduk Dan Ikuti Perintah Bocah Ingusan Itu Lakukan Apa Yang Di Perintah Sebelum Naik Ke Atas Kudaki Kalimanah Memandang Pada Cucunya Lalu Berkata Boma, Nyawaku Tidak Ada Artinya Mengapa Kau Berbuat Senekat Itu Perampok Perampnolka Jahat Ini Akan Tetap Membunuhmu Setelah Kau Menerangkan Gambar Dan Tulisan Yang Kau Lihat Satu Hal Yang Aku Tidak Suka Bima Apa Yang Kau Lakukan Adalah Satu Pengkhianatan Besar Terhadap Seri Baginda Dan Kerajaan Kek, Naiklah Ke Atas Kuda Pergi Selagi Ada Kesempatan, Kata Boama Pula Tanpa Ada Lain Orang Melihat Anak Ini Kedipkan Matanya Memberi Isyarat Ki Kalimanah Tetap Merasa Khawatir Ditolong Oleh Si Codet Dia Akhirnya Naik Juga Ke Atas Kuda Si Codet Menepuk Pinggul Kuda Binatang Itu Melompat Dan Menghambur Pergi Apa Kemauanmu Sudah Aku Penuhi Kaketmu Sudah Pergi Sekarang Lekas Terangkan Mengenai Gambar Dan Tulisan Yang Kau Lihat Di Kulit Kambing Boma Mundur Beberapa Langkah Lalu Bersandar Ke Roda Gerobak Di Belakangnya Dia Pejamkan Matu Seperti Tengah Reneng Ingat-ingat Sebenarnya Dia Tengah Mengulur Waktu Agar Kakeknya Bisa Pergi Jauh Dan Tak Mungkin Terkejar Oleh Para Perampok Itu Bocah Jangkrik Kau Mau Tidur Atau Bagaimana Jangan Berani Mempermainkan Aku Tiba-Tiba Jangkrik Membentak Kau Telah Memenuhi Permintaan Saya Kakeki Kalimanah Dalam Perjalanan Kembali Pulang Dengan Selamat Saya Berterima Kasih Pada Kebaikanmu Jika Kau Berbayah Hati Seperti Itu Masakan Saya Tidak Akan Membalas Budemu Bocah Setan Hardik Si Comot Tak Perlu Bicara Panjang Lebar Katakan Saja Gambar Dan Tulisan Apa Yang Kau Lihat Cepat Harap Kalian Mau Bersabar Jawab Boma Saya Harus Mengingat-ingat Dulu Saya Tidak Mau Keliru Memberitahu Aku Beri Kau Waktu Tapi Tidak Terlalu Lama Dan Ingat Awas Kalau Kau Menipu Kucincang Tubuhmu Sampai Lumat Boma Mengangguk Punggungnya Disandarkan Lagi Di Roda Gerobak Matanya Kembali Dipejamkan Setelah Merasa Kakeknya Sudah Cukup Jauh Maka Dia Pun Membuka Mata Lalu Berkata Gambar Dan Tulisan Itu Kecil Tapi Cukup Jelas Saya Sempat Melihat Walau Cuma Sebentar Karena Kakek Cepat-Cepat Mengambilnya Di Atas Kulit Kambing Kering Itu Ada Empat Gambar Kalian Mungkin Tidak Percaya Empat Gambar Yang Saya Lihat Adalah Gambar Kalian Hah Jangkrik Apa Warok Jangkrik Terkejut Keluarkan Suara Setengah Berseru Warok Bocah Ini Mengada Ada Kata Si Comot Dia Tengah Mempermainkan Kita Ujar Si Galah Jangkung Sejak Tadi Aku Tidak Percaya Padanya Lebih Baik Dihajar Sampai Dia Bercerita Apa Adanya Saya Memang Bercerita Apa Adanya Kata Boma Pula Empat Orang Dalam Gambar Itu Wajahnya Sama Dengan Kalian Apa Kalian Mau Saya Berdusa Mengatakan Empat Orang Itu Bukan Kalian Warok Jangkrik Dan Tiga Anak Buahnya Saling Pandang Sesaat Sudah Teruskan Keteranganmu Kau Melihat Gambar Empat Orang Dengan Wajah Seperti Kami Lalu Apa Yang Tertulis Di Bawah Empat Gambar Tanya Warok Jangkrik Yang Saya Baka Waktu Itu Berbunyi Begini Empat Rampok Jahat Terkutuk Calon Puntung Api Neraka Jangkrik Jahanam Teriak Warok Jangkrik Marah Bukan Ming Apa Kataku Kita Terlalu Mempercayai Bocah Setan Ini Kata Si Comot Kita Sudah Kena Ditipu Sambung Si Galah Jangkung Biar Aku Cincang Dia Saat Ini Juga Kata Si Codet Yang Masih Memegang Golok Milik Warok Jangkrik Saat Itu Bumawan Arja Yang Sejak Tadi Mengintai Kelengahan Orang Untuk Melarikan Diri Melihat Kesempatan Segera Saja Anak Ini Melompat Ke Kiri Menghambur Lari Tapi Baru Kabur Empat Iangkah Pundaknya Sudah Dicekal Si Galah Jangkung Begitu Kena Dicekal Rampok Ceking Jangkung Ini Lemparkan Si Bocah Ke Arah Si Codet Selagi Buma Terhuyung-Huyung Si Codet Bacokan Goloknya Wut Yang Diarah Tepat Pertengahan Kening Dan Batok Kepala Buma Sesaat Kepala Buma Wanarja Nyaris Akan Terbelah Oleh Bacokang Olok Di Tangan Si Codet Tiba-Tiba Warok Jangkrik Berteriak Codet Tahan Dulu Seperti Tadi Untuk Kedua Kalinya Anggota Rampok Ini Terpaksa Tahan Bacokannya Itu Pun Hampir Melesat Bagian Tajam Golok Besar Di Tangannya Masih Sempat Mengikis Putus Rambut Di Kening Kanan Buma Anak Ini Merasa Tengkuknya Sediri Gines Lututnya Goah Muka Pucat Tubuh Bergetar Warok Ini Kali Kedua Kau Memberi Perintah Seperti Itu Apa Yang Ada Di Pikiranmu Si Codet Ajukan Pertanyaan Yang Jelas Menuniukan Rasa Tidak Senangnya Aku Tak Ingin Bocah Ini Mampus Terlalu Cepat Siksa Dia Lebih Dulu Sampai Tidak Tahan Dan Akhirnya Memberi Tahu Kita Gambar Dan Tulisan Apa Sebenarnya Yang Tertera Di Kulit Kambing Milik Seri Baginda Itu Warok Jangkrik Melangkah Mendekati Si Codet Setelah Dekat Dia Berbisik Terus Terang Aku Kagum Dengan Keberanian Bocah Satu Ini Usianya Kira-Kira 2-3 Tahun Di Atasan Aku Si Prapti Madasari Aku Berniat Menjodohkan Mereka Berdua Si Codet Sampai Menganga Karena Tidak Percaya Mendengar Apa Yang Baru Dikatakan Pimpinannya Secara Berbisik-Bisik Sementara Dua Kawannya Yang Lain Ingin Tahu Apa Yang Barusan Dibisikkan Warok Jangkrik Pada Si Codet Warok, Aku Tidak Tahu Mau Berbuat Apa Harapkah Saja Yang Menangani Bocah Ini, Kata Si Codet Kau Liat Pohon Besar Itu Warok Jangkrik Menuniuk Pada Sebuah Pohon Besar Yang Banyak Dahannya Di Gerobak Ada Tali Cukup Panjang Gantung Anak Itu Kaki Ke Atas Kepala Kebawah Biarkan Dia Tergantung Seperti Itu Sampai Akhirnya Dia Mau Bicara Mencari Pekeriaan Yang Tidak Tidak Saja Warok Padahal Tanpa Susah-Susah Sekali Tabas Saja Beres Sudah Kata Si Comot Segala Jangkung Membenarkan Si Codet Yang Memegang Golok Diam Saja Akhirnya Dia Berikan Golok Pada Warok Jangkrik Lalu Melangkah Mendekati Gerobak Di Dalam Gerobak Dia Memang Menemukan Seutas Tali Kasar Dan Panjang Dengan Cepat Si Codet Membuat Buahulan Pada Salah Satu Ujung Tali Lalu Ujung Satunya Dilemparkan Ke Salah Satu Cabang Pohon Besar Pada Saat Itu Teriadilah Satu Hal Yang Benar-Benar Tidak Terduga Dan Hampir Tidak Dapat Dipercaya Ujung Tali Yang Telah Dibuatkan Buhul Dan Tergeletak Di Tanah Tiba-Tiba Seperti Hidup Laksana Seekor Ular Melibat Pergelangan Kaki Kanan Si Codet Hai Si Codet Berteriak Kaget Kaki Kirinya Ditendang-Tendangkan Agar Libatan Tali Terlepas Baik Warok Jangkrik Maupun Anggota Rampok Yang Lain Menyangka Si Codet Tengah Bergurau Tapi Mereka Semua Jadi Berseru Terkejut Ketika Tiba-Tiba Ujung Tali Yang Lain Seperti Ada Yang Menarik Membuat Kaki Si Codet Yang Dilibat Tali Pada Ujung Satunya Tersentak Hingga Anggota Rampok Ini Terjengkang Lalu Jatuh Terbanting Dalam Keadaan Seperti Itu Ujung Tali Di Atas Pohon Kembali Bergerak Dengan Cepat Hingga Tubuh Si Codet Kiri Terbetot Naik Lalu Tergantung Di Udara Kaki Ke Atas Kepala Ke Bawah Ujung Tali Seperti Ada Tangan Yang Tak Kelihatan Dilibat Kencang Di Atas Cabang Tolong Hai Tolong Si Codet Menjerit Di Ada Henti Dia Berusaha Menyambar Tali Yang Mengikat Pergelangan Kaki Ria Tapi Tidak Berhasil Malah Kini Tubuhnya Bergoyang-Goyang Kian Kemari Membuat Ikatan Pada Kaki Kiria Bertambah Kuat Sakitnya Bukan Main Jerit Si Codet Semakin Keras Para Perampok Kiri Sadar Kalau Teman Mereka Tidak Bergurau Atau Main Slap Jangkrik Apa-Apaan Ini Teriak Warok Jangkrik Golok Di Tangan Kanannya Dilemparkan Ke Udara Senjata Itu Melesat Lalu Teras Menebas Tali Sejarah Kelima Jengkal Di Atas Kaki Kanan Si Codet Begitu Tali Putus Tubuh Si Codet Jatuh Deras Ke Bawah Si Odet Berusaha Jungkir Balik Agar Jatuh Ke Tanah Kaki Lebih Dulu Tapi Karena Terlalu Bingung Gerakannya Salah Malah Memperderas Jatuhnya Ketika Kepalanya Menghantam Tanah Yang Keras Terdengar Suara Seperti Berderat Warok Jangkrik Dan Dua Anak Buahnya Sama-sama Palingkan Kepala Tidak Berani Melihat Apa Yang Terjadi Lalu Seperti Diberi Aba-Aba Ketiganya Menjauh Takut Kalau-Kalau Tali Yang Masih Menjulai Di Sebelah Sana Tiba-Tiba Berubah Hidup Dan Melibat Kaki Mereka Si Codet Terkapar Di Tanah Kepala Rengkah Darah Mengucur Membuat Alur Merah Panjang Di Tanah Boma Keluarkan Suara Seperti Mau Muntah Dan Tutupkan Lengan Kirinya Di Depan Mata Saat Itu Tiba-Tiba Lapat-Lapat Mengumandang Satu Tawa Mengekeh Seolah Datang Dari Rimba Belantara Sarni Galuh Makin Lama Suara Tawa Itu Makin Keras Membuat Tengkuk Merinding Jangankan Bo Masih Bocah Kecil, Warok Jangkrik Dan Anak Buahnya Saja Jadi Tercekat Pucat Di Bawah Pohon Di Mana Tali Maut Masih Menjulai Muncul Satu Bayangan Putih Mula-Mula Berbentuk Samar Seperti Asap Saat Demi Saat Berubah Jelas Maka Tampaklah Satu Sosok Orang Sangat Tua Berpakaian Selempang Kain Putih Wajahnya Tidak Kelihatan Karena Tertutup Rambut Putih Panjang Yang Menjulai Kumis Serta Jangkut Juga Berwarna Putih Laksana Kapas Warok Jangkrik Tersurut Mundur Si Comot Dan Sigalah Jangkung Bergerak Kebalik Gerobak Lalu Bergabung Dengan Pimpinan Mereka Dalam Terkesiap Tiga Penjahat Ini Mengira Tengah Berhadapan Dengan Hantu Penghuni Hutan Sarmigalu Bema Wanar Jaya Yang Lututnya Goyah Berusaha Gerakan Kaki Tapi Dua Kaki Kirinya Laksana Diganduli Batu Hingga Bocah Ini Tetap Berdiri Di Tempatnya Dengan Lutut Bergoyang Dan Tubuh Gemetar Sesaat Berlalu Suara Tawa Sirap Warok Jangkrik Muncul Keberanian Mulutnya Membentak Makhluk Putih Di Bawah Pohon Siapa Kau? Apa Kau Yang Barusan Membunuh Anak Buahku? Makhluk Di Bawah Pohon Tertawa Bergetak Warok Jangkrik, Aku Tidak Membunuh Siapa-Siapa Kau Sendiri Yang Membunuh Anak Buahmu Semua Orang Di Tempat Ini Sama Menyaksikan Kau Menabah Sali Dengan Golok Hingga Orang Itu Jatuh Kepa Pecah Menghantam Tanah Mati Bukan Begitu Kejadian Ya? Ha, Ha, Ha Jangkrik Maki Seng Warok Jangkrik Ucap Makhluk Di Bawah Pohon Besar Lalu Kembali Tertawa Bergelak Ya Jangkrik Kau Pasti Jangkrik Hantu Rimba Belantara Sarni Galuh Jawab Warok Jangkrik Makhluk Di Bawah Pohon Makin Keras Suara Tawanya Hingga Tanah Terasa Bergetar Ranting Petohonan Bergoyang Daun-Daun Berdesir Saling Gesek Tiba-Tiba Makhluk Ini Gerakan Tangan Tali Yang Masih Menjulai Panjang Di Atas Pohon Mendadak Sontak Bergerak Hidup Lalu Melesat Ke Arah Warok Jangkrik Dan Dua Anak Buahnya Demikian Cepatnya Sehingga Sebelum Sadar Apa Yang Terjadi Sosok Warok Jangkrik, Si Comet Dan Si Galah Telah Terikat Terat Lalu Dari Arah Pohon Besar Terdengar Si Mahluk Serbab Putih Berucap Sekarang Giliran Kalian Bertiga Aku Tidak Punya Waktu Banyak Untuk Menyelesaikan Kalian Satu Persatu Jadi Kalian Biar Mati Bersama Agar Ada Teman Dalam Perjalanan Menuju Neraka Terdengar Suara Dan Arah Pohon Besar Lalu Sek 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 Sosok Tiga Orang Yang Terikat Jadi Satu Itu Perlahan-Lahan Naik Ke Udara Kaki Ke Atas Kepala Ke Bawah Jangkrik Jangan Teriak Warok Jangkrik Ketakutan Setengah Mati Dua Anak Buahnya Juga Ikut Berjeritan Keringat Dirigin Membasai Sekujur Tubuh Dan Pakaian Seumur Hidup Mungkin Baru Kali Ini Mereka Dilanda Rasa Takut Begitu Rupa Taubat Turunkan Turunkan Ampun Titik Bema Wanarja Yang Melihat Kejadian Itu Tanpa Sadar Tiba-Tiba Keluarkan Teriakan Kek Jangan Jangan Mereka Dibunuh Lepaskan Lepaskan Saja Aneh Suara Tawa Makhluk Di Bawah Pohon Mendadak Berhenti Lebih Aneh Lagi Tiga Sosk Rampok Yang Tadi Sudah Naik Ke Udara Setinggi Setengah Tombak Kini Perlahan-Lahan Turun Kembali Ke Bawah Hingga Warok Jangkrik Dan Kawan-Kawannya Menjejakan Kaki Masing-Masing Di Tanah Tapi Masih Dalam Keadaan Dilibat Terikat Tali Tiga Manusia Sesat Dan Jahat Dan Arah Pohon Terdengar Suara Makhluk Serba Putih Bocah Yang Hendak Kalian Bunuh Justru Meminta Pengampunan Bagi Diri Kalian Ini Satu Pelajaran Berharga Bagi Kalian Ingat Hal Itu Baik-Baik Saat Ini Kulepaskan Kalian Tapi Ingat Jika Kalian Masih Menempuh Hidup Jahat Aku Akan Muncul Kembali Untuk Menghukum Kalian Sereat Tali Yang Melibat Warok Jangkrik Dan Anak Buahnya Tiba-Tiba Bergerak Membuka Ketiga Orang Ini Serta Merta Melompat Siap Untuk Tabur Tapi Di Hadapan Boma Tiba-Tiba Warok Jangkrik Jatuhkan Diri Berlutut Dan Manggut-Manggut Berulang Kali Dua Anak Buahnya Meniru Apa Yang Diperbuat Pimpinan Mereka Bocah Jangkrik Terima Kasih Terima Kasih Kau Telah Menyelamatkan Selembar Nyawa Kami Habis Berlutut Ketiga Orang Itu Melompat Bangkit Melirik Ke Arah Pohon Besar Sementara Boma Terbengong-Bengong Warok Jangkrik Dan Dua Anak Buahnya Tanpa Tunggu Lama Segera Melompat Ke Atas Tiga Ekor Kuda Yang Ada Lalu Menggebrak Kabur Dan Tempat Itu Pertinggal Seorang Diri Didekat Mayat Si Codet Yang Pecah Kepala Dan Masih Mengucurkan Darah Dan Pecahan Kepalanya Membuat Boma Wana Reja Walau Bagaimanapun Tabahnya Anak Ini Malah Tadi Mampu Membuka Mulut Meniminta Agar Tiga Perampok Jangan Dibunuh Kali Ini Nyalinya Hampir Putus Lebih-lebih Ketika Dilihatnya Makhluk Serba Putih Di Bawah Pohon Besar Bergerak Melangkah Ke Arahnya Dengan Langkah Yang Bukan Seperti Orang Biasa Berjalan Makhluk Ini Melangkah Seolah Tidak Menginjak Tanah Sesaat Kemudian Makhluk Serba Putih Itu Sudah Berdiri Di Hadapan Boma Kek, Si Bocah Keluarkan Ucapan Suaranya Terdengar Tercekat Karena Lidahnya Serasa Klu Saya, Saya Bukan Anak Jahat Jangan, Jangan Saya Di Apa-Apakan Kek Aduh, Saya Pingin Kencing Dan Balik Rambut Putih Yang Menjulai Panjang Menutupi Kepala Dan Muka Makhluk Serba Putih Terdengar Suara Tawa Perlahan Makhluk Ini Kemudian Gerakan Kepala Rambut Putih Yang Tadi Menutupi Wajahnya Tersingkap Kesamping Boma Kini Dapat Melihat Jelas Wajah Orang Itu Tadinya Dia Menyangka Akan Melihat Satu Wajah Menyeramkan Ternyata Yang Disaksikannya Adalah Wajah Seorang Tua Jernih Klimis Dihias Sepasang Meta Bening Tajam Di Bawah Dua Alis Meta Putih Keseluruhan Wajah Melukiskan Sifat Arif Bijaksana Penuh Wimawa Kek, Kau, Kau Ini Siapa Tanya Boma Wanarja Boma Wanarja, Ternyata Si Orang Tua Tahu Nama Si Bocah Yang Membuat Boma Terkejut Dan Heran Aku Sudah Lama Mengikuti Dirimu Memperhatikan Tindak Tandukmu Sayang Kita Tidak Bisa Bicara Banyak Dan Panjang Di Tempat Ini Karena Itu Aku Akan Mengajak Kau Ke Satu Tempat Sambil Bicara Orang Tua Itu Letakkan Tangan Kirinya Di Bahu Kanan Boma Si Bocah Merasa Ada Hawa Sejuk Mengalir Memasuki Tubuhnya Berkumpul Di Dada Saat Itu Juga Rasa Sakit Akibat Pukulan Warok Jangkrik Serta Merta Lenyap Mengerti Kalau Orang Telah Menyembuhkannya Secara Luar Biasa Boma Rundukan Tubuh Dan Berkata Orang Tua, Terima Kasih Eh, Kau Berterima Kasih Untuk Apa Boma Tersenyum Bukankah Kakek Barusan Telah Menyembuhkan Cedera Luka Dalam Saya Akibat Pukulan Kepala Rampok Itu Si Orang Tua Tertawa Lebar Dia Angguk-Anggukan Kepala Lalu Berkata Saatnya Aku Pergi Membawamu Boma, Kek, Kau Mau Mengajak Saya Kemana? Saya, Saya Ingin Cepat-Cepat Pulang Ke Kota Raja Kau Nanti Akan Pulang Ke Kota Raja Tapi Tidak Sekarang, Kek, Saya Tidak Mau Ikut Bersamamu Saya Punya Kakek Yang Harus Saya Bantu Wajah Jernih Si Orang Tua Tersenyum Kakekmu Itu Bukankah Dia Kalimanah Perawat Kuda Raja Di Keraton Kau Kau Kenal Kakek Saya Si Orang Tua Mengangguk Aku Juga Telah Mendapatkan Izin Dan Dia Untuk Membawamu Boma Unjukkan Wajah Tidak Percaya Kau Tidak Percaya Tanya Si Orang Tua Coba Kau Lihat Ke Arah Kiri Sana Boma Palingkan Kepala Ke Arah Yang Dikatakan Si Orang Tua Di Ujung Sana, Didekat Serumpunan Semak Melukar Boma Melihat Kakeknya Duduk Di Alas Seekor Kuda Kuda Milik Anggota Rampok Yang Tadi Dipergunakannya Sewaktu Pergi Kembali Ke Kota Raja Kalimanah Angguk-Anggukan Kepala Lalu Lambaikan Tangan Pada Boma Aneh, Membatin Si Bocah Mengapa Kakek Masih Ada Di Sini? Padahal Seharusnya Dia Sudah Jauh Menuju Kota Raja Apa Sekarang Kau Sudah Percaya? Kau Saksikan Sendiri Bukankah Anggukan Kepala Dan Lambayan Tangan Kakekmu Itu Pertanda Dia Menyetujui Dan Memberi Izin Saya? Saya Tidak Berpendapat Seperti Itu Jawab Boma Yang Dalam Setiap Hal Selalu Ingin Meyakinkan Diri Lebih Dulu Saya Harus Bicara Dulu Dengan Kakek Tidak Perlu, Kakekmu Sudah Pergi Kata Orang Tua Serba Putih Boma Memandang Lagi Ke Arah Dimana Tadi Kakeknya Berada Di Atas Kuda Memang Benar Seng Kakek Dan Kudanya Tak Ada Lagi Di Tempat Semula Kalau Begitu Saya Harus Menyusulnya Kata Boma Seraya Hendak Tinggalkan Tempat Itu Tapi Tiba-Tiba Si Orang Tua Menyambarnya Sesaat Kemudian Anak Ini Merasa Dirinya Di Bawah Melayang Selagi Boma Kebingungan Atas Apa Yang Terjadi Orang Tua Yang Memanggulnya Keluarkan Suara Boma, Sebenarnya Aku Sudah Berada Di Tempat Tadi Sejak Kau Dan Kakekmu Diturunkan Dan Atas Gerobak Aku Ingin Bertanya Mengapa Para Penjahat Itu Ingin Mencelakaimu Dan Kalimana Mereka Menanyakan Sesuatu Jawab Boma Sesuatu Apa Gambar Dan Tulisan Yang Terdapat Di Selembar Kulit Kambing Kering Hmm Rupanya Gambar Dan Tulisan Itu Sangat Besar Artinya Bagi Warok Jangkrik Dan Komplotannya Kalau Aku Boleh Tahu Apa Gambar Dan Tulisan Yang Cetera Di Kulit Kambing Itu Orang Tua Tadi Kau Bilang Sudah Berada Di Tempat Itu Sejak Saya Dan Kakek Diturunkan Dan Gerobak Kalau Benar Berarti Kau Mendengar Semua Ucapan Kami Sekarang Mengapa Masih Bertanya Si Orang Tua Tertawa Lebar Anak, Kau Ternyata Cerdik Juga Aku Cuma Ingin Menguji Begitu Jadi Kakek Juga Ingin Tahu Gambar Dan Tulisan Di Kulit Kambing Kalau Kau Mau Mengatakan Baik Di Kulit Kambing Itu Ada Gambar Warok Jangkrik Dan Tiga Anak Buahnya Lalu Ada Tulisan Di Bawah Gambar Si Orang Tua Tertawa Gelak-Gelak Sudah-sudah Aku Sudah Tahu Itu Semua Karena Sempat Mendengar Apa Yang Kau Katakan Pada Para Perampok Tapi Apakah Betul Gambar Dan Tulisan Itu Yang Sebenarnya Kau Lihat Di Kulit Kambing Goma Wanarja Terdiam Mendengar Pertanyaan Orang Tua Yang Membawanya Berlari Laksana Terbang Kau Tidak Mau Menceritakan Hal Yang Sebenarnya Padaku Kek Kau Telah Menolong Saya Sepantasnya Saya Membalas Budi Tapi Kalau Balasan Yang Kau Pinta Adalah Keterangan Tentang Gambar Dan Tulisan Yang Sebenarnya Saya Tidak Dapat Memberitahu Mengapa Ini Menyangkut Satu Rahasia Besar Dan Kerajaan Kalau Kau Mengatakan Tidak Ada Yang Tahu Saat Ini Hanya Kita Berdua Kek, Kau Mungkir Lupa Tuhan Melihat Dan Mendengar Segala Perbuatan Kita Kini Si Kakek Yang Jadi Terdiam Jadi Kau Tidak Mau Mengatakan Barang Sedikitpun Rahasia Itu Saya Tidak Mau Berhianat Pada Seri Baginda Dan Kerajaan Jawa Boma Kau Anak Baik, Kau Anak Baik Sudahlah, Aku Tidak Akan Menanyakan Tentang Gambar Dan Tulisan Itu Lagi Si Kakek Mempercepat Larinya Boma Merasa Seperti Terbang Dinginnya Angin Membungkus Ubun-Ubun Dan Daun Telinganya Kek, Tiba-Tiba Boma Berkata Hmm, Ada Apa Saya Jadi Tidak Enak Apa Yang Membuatmu Tidak Enak Karena Saya Tidak Mau Memberitahu Tentang Gambar Dan Tulisan Di Kulit Kambing Itu Kau Berubah Pikiran Bocah Cerdik Berubah Tidak Tapi Maksud Saya Mungkiri Saya Bisa Memberitahukan Tapi Secara Tersamar Kalau Begitu Coba Kau Katakan Gambar Dan Tulisan Di Kulit Kambing Itu Merupakan Petunjuk Di Mana Harta Karun Milik Kerajaan Disimpan Ah Ah, Si Kakek Keluarkan Suara Tercekat Pantas Para Perampok Inginkan Keteranganmu Pantas Pula Kau Merahasiakan Hal Itu Kek, Apalagi Saya Memilih Pulang Ke Kota Raja Daripada Ikut Denganmu Baiklah, Aku Akan Membawamu Pulang, Jawab Si Kakek Boma Merasakan Ada Usapan Janjan Lembut Di Pengkuknya Entah Mengapa Sesaat Kemudian Boma Merasa Matanya Jadi Berat Mengantuk Bocah Ini Menguat Lebar-Lebar Dilain Saat Boma Sudah Tertidur Pulas Di Atas Bahu Kanan Si Orang Tua Si Cantik Dalam Mengguci Kliai Gede Tapa Pamungkas Menatap Wajah Anak Usia 15 Tahun Itu, Yang Dibalas Pula Dengan Tatapan Meta Bening Oleh Si Anak Pada Wajah Masing-Masing Jelas Kelihatan Ada Rasa Haru Setelah Mengusap Janggupnya Yang Putih Menjulai Pahanya Yang Duduk Bersila, Orang Tua Itu Berucap Boma, Usiamu Sekarang 15 Tahun? Berartika Sudah Berada Di Puncak Gunung Bismo Ini Selama Jima Tahun? Waktu 5 Tahun Berlalu Singkat Untuk Menggembleng Seseorang Menia Di Pendekar Sakti Mandraguna Karena Itu Pada Hari Pelepasan Mu Ini Aku Ingin Menyampaikan Sabtu Pesan Jika Tak Mau Kau Anggap Sebagai Perintah Jauh Di Sebelah Barat Ada Sebuah Gunung Bernama Gunung Gede Di Puncaknya Diam Seorang Nenek Sakti Mandraguna Bernama Sintoweni, Berjuluk Sinto Gendeng Pergilah Kesana Aku Akan Membekalimu Dengan Sepucuk Surat Yang Sudah Sejak Lama Aku Suapkan Cari Dan Temui Sinto Gendeng Sampai Dapat Kalau Dia Tidak Ada Di Tempat Kediamannya Kau Harus Menunggu Sampai Dia Kembali Walau Kau Harus Menunggu Sampai Kiamat Sekalipun Jangan Pergi Dan Tempat Itu Sebelum Kau Menemui Si Nenek Kakek Orang Sakti Di Puncak Gunung Gede Bernama Sinto Gendeng Itu Siapakah Dia Sebenarnya? Mengapa Saya Harus Kesana Menemuinya Boma Wanarja Yang Kini Telah Jadi Seorang Pemuda Tanggung Ajukan Pertanyaan Dia Adalah Salah Seorang Muridku Kau Menemuinya Karena Aku Hanya Memberikan Ilmu Tenaga Dalam Dan Hawa Sakti Padamu Sebaliknya Sesuai Permintaan Yang Aku Tuliskan Di Dalam Surat Dan Sinto Gendeng Kau Akan Mendapat Pelajaran Ilmu Silat Tingkat Tinggi Serta Beberapa Pukulan Sakti Salah Satu Di Antaranya Adalah Pukulan Sinar Matahari Jika Kau Rajin Melatih Diri Paling Cepat Kau Baru Bisa Menguasai Ilmu Pukulan Sakti Itu Dalam Waktu Empat Tahun Lumayan Lama Kek Saya Masih Ada Satu Pertanyaan Nenek Sakti Di Puncak Gunung Gede Itu Berjuluk Sinto Gendeng Apakah Dia Benar-Benar Gendeng Alias Sinting? Kalau Betul Apakah Kek Tidak Keliru Mengirim Saya Pada Orang Seperti Itu Piai Gede Tapa Pamungkas Tersenyum Sinto Gendeng Bukan Manusia Gendeng Atau Sinting Tapi Jangan Heran Sifat Dan Kelakuannya Sewaktu-Waktu Bisa Lebih Dan Gendeng Dari Orang Gendeng Dan Lebih Sinting Dari Orang Sinting Saya Tidak Mengerti Kata Boma Pula Kau Akan Mengerti Setelah Bertemu Dengan Dia Setelah Saya Menemui Nenek Itu Dan Berjodoh Mendapatkan Ilmu Silat Serta Pukulan Sakti Sinar Matahari Apakah Saya Harus Kembali Kesini Menemuimu Kek Tanya Boma Tidak Usah Aku Akan Menyusulmu Ke Gunung Gede Sebenarnya Aku Ingin Mengadakan Perjalanan Bersamamu Tapi Ada Satu Hal Penting Yang Segera Harus Aku Lakukan Lagi Pula Puncak Gunung Bismo Dimana Lima Tahun Pernah Kau Diam Ini Hanya Akan Tinggal Sebagai Kenangan Maksud Kakek Tanya Boma Aku Tak Pernah Menetap Selama-Lamanya Di Satu Tempat Kediamanku Yang Sebenarnya Adalah Di Sebuah Telaga Yang Juga Terletak Di Puncak Gunung Gede Tapi Berada Jauh Dari Kediaman Sinto Gendeng Kihai Gede Tapa Pamungkas Diam Sesaat Lalu Melaniutkan Boma Gunung Gede Jauh Dan Sini Sebaiknya Kau Usahakan Mencari Kuda Tunggangan Di Besa Di Kaki Gunung Berjalan Sejauh Itu Seorang Diri Apakah Kau Tidak Takut Boma Wanarja Tersenyum Selama Masih Berada Di Bumi Tuhan Kemanapun Pergi Saya Tidak Akan Merasa Takut Kek, Kini Si Kakek Yang Tersenyum Anak Ini Luar Biasa, Katanya Dalam Hati Ada Satu Hal Yang Sejak Lama Ingin Kutanyakan Ingat Peristiwa Lima Tahun Lalu Di Hutan Sarnigaluh Waktu Aku Hendak Menghukum Warok Jangkrik Dan Dua Anak Buahnya Kau Mencegah Aku Menghabisi Mereka Padahal Mereka Telah Berlaku Jahat Dan Ganas Terhadap Kau Dan Kakekmu Mengapa Kau Berbuat Begitu Saat Itu Saya Merasa Apa Gunanya Membunuh Orang Mungkin Bukan Pahala Yang Didapat Malah Sebaliknya Mungkin Kemurkaan Dan Gusti Aullah Lagi Pula, Kalau Mereka Bisa Dibuat Sadar Bukankah Itu Satu Pekerjaan Sahabat Baik Menghukum Seseorang Belum Tentu Membuatnya Sadar Tapi Mengampuninya Mungkin Bisa Menyentuh Kesadaran Yang Selama Ini Jauh Dilubuk Hatinya Membuat Meta Hatinya Terbuka Lalu Menempuh Hidup Di Jalan Yang Lurus Dan Benar Dua Alis Putih Di Atas Sepasang Meta Jernih Tiai Gede Tapa Pamungkas Berjingkat Ke Atas Hatinya Membatin Ucapan Seperti Ini Belum Tentu Aku Dengar Dan Seorang Dewasa Sekalipun Anak Ini Benar-Benar Luar Biasa Aku Tidak Salah Memilihnya Sebagai Murid Walau Untuk Waktu Begitu Singkat Boma, Aku Senang Sekali Mendengar Semua Ucapanmu Tadi Namun Satu Hal Harus Kau Ingat Dalam Hidup Ini Kepercayaan Bukan Segala Galanya Kelakau Akan Menemui Kedusaan Dan Keculasan Serta Pengkhianatan Datang Dari Orang-Orang Di Dekat Kita Yang Same Sekali Tidak Pernah Kita Duga Karena Itu Kek, Kata Boma Pula Kepercayaan Itu Harus Kita Iringi Dengan Doa Kepada Yang Maha Kuasa Maha Pengasih Agar Orang Yang Kita Harapkan Bisa Sadar Itu Ditolong Gusti Allah Agar Benar-Benar Keluar Dan Kesesatan Tial Gede Tapa Pamungkas Terdiam Sesaat Berbagai Perasaan Nuncul Dalam Lubuk Hatinya Rasa Senang, Kagum Bahkan Tidak Bisa Percaya Kalau Anak Seusia Boma Bisa Mengeluarkan Kata-Kata Seperti Itu Untuk Beberapa Lamanya Onang Tua Ini Duduk Bersila Dan Usap-Usap Janggupnya Yang Panjang Sambil Tak Puas-Puasnya Menatap Wajah Bocah Yang Duduk Di Hadapannya Kek, Nenek Sakti Di Puncak Gunung Gede Yang Harus Saya Temui Itu Seberapakah Usianya? Pasti Sudah Tua Sekali Ya Kek Aku Tak Bisa Menyebut Pasti Jawab Kliai Gede Tapa Pamungkas Rasa-Rasa-Rasanya Jauh Di Atas Delapan Puluh Mungkin Saja Sudah Seratusan Mengapa Kau Tanyakan Umur Nenek Itu? Bo Ma Maaf Kek, Saya Hanya Menghitung-Hitung Kalau Nenek Sinto Grideng Yang Jadi Murid Kakek Saja Usianya Sudah Lebih Delapan Puluh Tahun Talu Kakek Sendiri Sebagai Gurunya Berusia Berapa Tiai Gede Tapa Pamungkas Tersenyum Lebar Dipegangnya Kepada Bama Wanar Jasraya Berkata Buat Apa Menghitung-Hitung Usia Orang Lain? Lebih Bermanfaat Menghitung Usia Diri Sendiri Menghitung Sambil Bertanya Dalam Hati Kebajikan Dan Ibadah Apa Saja Yang Telah Kita Lakukan Selama Usia Itu? Bama Ikut Tertawa Dan Anggukan Kepala Terima Kasih Untuk Nasihat Itu, Kek, Kata Bocah 15 Tahun Itu Dan Balik Selempang Kain Putih Yang Jadi Pakayanya Tiai Gede Tapa Pamungkas Mengeluarkan Dua Helai Daun Lontar Kering Yang Telah Dibubungi Tulisan Benda Itu Diberikannya Pada Bama Seraya Berkata Serahkan Surat Ini Pada Sinto Gendeng Pergilah Sekarang Juga Aku Akan Menyusulmu Begitu Urusanku Selesai Begitu Kau Berangkat Pergi Lupakan Tempat Ini Anggap Tempat Di Puncak Gunung Bismo Di Mana Kau Pernah Tinggal Bersamaku Selama Lima Tahun Sebagai Sesuatu Yang Tak Pernah Ada Bama Mengambil Dua Helai Daun Lontar Yang Diberikan Sang Guru Meletakkan Di Pangkuannya Lalu Menyalami Dan Mencium Tangan Kek Gede Tapa Pamungkas Kepalanya Dirundukan Setengah Diletakkan Di Atas Pangkuan Si Orang Tua Anak Baik, Murid Baik Bocah Luar Biasa Kata Si Orang Tua Dalam Hati Berulang Kali Mengenai Riwayat Lengkap Kiai Gede Tapa Pamungkas Silahkan Bakasirial Miro Sableng Beri Udu Pedang Menaga Suci 212 Cahaya Fajar Yang Menyingsing Jatuh Di Atas Telaga Membuat Tatanan Warna Indah Kicau Burung-Burung Masih Terdengar Di Sekitar Situ Lalu, Di Bawah Satu Pohon Besar Ada Suara Orang Berucap Malam Jumat Kliwon Sudah Berakhir Orang Yang Kita Tunggu Tidak Muncul Yang Bicara Ini Adalah Seorang Kakek Bungkuk Berpakaian Rombeng Memiliki Muka Sepucat Mayat Angker Membayangkan Kelicikan Dan Mautenilah Manusia Berjuluk Si Muka Mayat Alias Si Muka Bangkai Degdengkot Rimba Perselatan Golongan Hitang Yang Diketahui Sebagai Guru Pangeran Matahari Musuh Bebu Yutan Pendekar 212 Wiro Sableng Di Sebelahnya Berdiri Seorang Nenek Bertubuh Tinggi Semampai Yang Walaupun Sudah Begitu Lanjut Usia Tapi Masih Berdan Dan Menor Bibir Diberi Gincu Merah Menyala Alis Kerang Hitam Bedak Tebal Tipi Yang Keriput Diberi Warna Merah Di Tangan Kanannya Nenek Ini Memegang Sebilah Golok Bersarung Perak Si Nenek Memandang Dulu Sekeliling Kelaga Baru Membuka Mulut Menjawab Ucapan Si Muka Bangkai Kita Sudah Menunggu Di Pondoknya Selama 2 Pekan Malam Jumat Keliwon Kita Mendekam Di Sini Sampai Pagi Begini Karena Biasanya Jika Nenek Keparat Itu Berada Di Sekitar Sini Pasti Tidak Akan Muncul Di Salah Satu Tebian Kelaga Untuk Bersama Di Ternyata Dia Tidak Muncul-Muncul Berarti Si Keparat Itu Memang Tidak Sedang Berada Di Sekitar Kawasan Gunung Gede Lalu Perlu Apa Kita Berlama-Lama Di Tempat Ini Lebih Baik Segera Saja Angkat Kaki Dan Sini Bukankah Katamu Kau Masih Banyak Urusan Yang Lain Ujar Si Muka Bangkai Pula Dia Memandang Ke Langit Ada Awan Mendung Di Langit Sebelah Barat Pertanda Lebih Baik Kita Meninggalkan Tempat Ini Sekarang Juga Sebelum Hujan Turun Tapi Si Nenek Menor Gelengkan Kepala Tunggu Sampai Tengahan Jika Dia Tidak Datang Baru Kita Pergi Aku Nyiragil Tawa Ngalu Percuma Di Julukki Si Manis Penyebar Maut Kalau Tidak Bisa Membunuh Manusia Satu Itu Dendam Kesumat Sudah Karatan Dalam Badanku Ingin Memantai Sinto Gendeng Gara-gara Di Masa Muda Dia Pernah Merampas Kekasih Melalu Meninggalkannya Begitu Saja Tampang Si Nenek Kelihatan Sengit Hidungnya Keluarkan Suara Mendengus Kejadian Sinto Gendeng Merampas Kekasihku Memang Menyakitkan Tapi Bukan Itu Saja Kesalahan Tua Bangka Setan Itu Dia Pernah Mengobrak Abrik Dua Perkumpulan Rahasia Yang Aku Bentuk Untuk Meruntuhkan Kerajaan Semua Orang-Orangku Habis Dibunuhinya Yang Masih Hidup Diserahkan Pada Kerajaan Lalu Digantung Aku Sendiri Kalau Tidak Sempat Sembunyikan Diri Di Kawasan Selatan Selama Dua Tahun Tak Berakal Selamat Si Muka Bangkai Perhatikan Golok Besar Di Tangan Si Nenek Golok Di Tanganmu Itu Yang Kau Ben Nama Si Penjarah Nyawa Apa Betul Itu Satu-Satunya Seniata Yang Mampu Menghabisi Sinto Gendeng Aku Punya Puluhan Bahkan Bisa Membuat Ratusan Golok Seperti Ini Kesaktian Dan Kehebatannya Sama Setiap Golok Hanya Dipergunakan Satu Kali Untuk Menghabisi Satu Nyawa Golok Yang Satu Ini Memiliki Daya Bunuh Dua Tiga Kali Lipat Dan Yang Sudah-Sudah Karena Itu Sengaja Kupersiapkan Untuk Menghabisi Sinto Gendeng Akanku Tancapkan Dalam-Dalam Di Jantungnya Agar Dia Tahu Rasa Bagaimana Sakitnya Kalau Kekasihnya Dirampas Orang Setahuku Bukankah Dia Juga Pernah Ditinggal Mentah-Mentah Oleh Salah Seorang Rik Kekasihnya Kalau Tidak Salah Oleh Tua Gila Dan Andalas Nenek Berdan Dan Menor Berjuluk Si Manis Penyebar Maut Menyeringai Itu Salah Satu Hukum Karma Baginya Tapi Manusia Seperti Dia Mana Ada Jeranya Laki-Laki Hanya Sebagai Permainan Baginya Buktinya Sampai Saat Ini Dia Tidak Pernah Kawin-Kawin Lagi Pula Si Muka Maya Tangkat Tangannya Memberi Isyarat Tahan Bicaramu Aku Mendengar Ada Suara Orang Datang Baru Saja Si Muka Bangkai Berucap Tiba-Tiba Dan Arah Telaga Sebelah Timur Berkelebat Satu Bayangan Putih Astaga Seru Si Muka Bangkai Kata Orang Kalau Baru Disebut Orang Yang Muncul Berarti Orang Itu Akan Panjang Umur Nyiragil, Liat Siapa Yang Muncul Di Seberang Telaga Sana Nyiragil Tawangalu Aliasi Manis Penyebar Maut Memandang Keseberang Telaga Sebelah Timur Saat Itu Awan Mendung Di Langit Barat Telah Menebar Hingga Keadaan Di Telaga Dan Sekitarnya Menjadi Agak Reduk Kata Orang Memang Begitu Tapi Kata Aku Nyiragil Malah Sebaliknya Sintogendeng Tidak Muncul Orang Itu Pengganti Nyawanya Bukankah Dia Si Tua Gila Alias Sukatan Dika Kekasih Di Masa Muda Yang Ditinggal Mentah-Mentah Oleh Sintogendeng Saat Itu Di Seberang Telaga Sebelah Timur Kelihatan Seorang Kakek Berpakaian Serba Putih, Bermuka Cekung, Berambut Putih, Kumis Dan Janggut Panjang Juga Warna Putih Ciri-Ciri Dan Pakaianya Memang Menunjukkan Bahwa Dia Adalah Tua Gila Tokoh Silat Golongan Putih Yang Punya Nama Besar Dalam Merimba Persilatan Pulau Andalas Dan Juga Menggegerkan Tanah Jawa Kakek Di Seberang Telaga Mendungak Kelangit Mendung Bakal Turun Hujan Katanya Sial Perialananku Sekali Ini Membuang Waktu Tapi Orang Yang Dicari Tidak Bertemu Di Tempatnya Berdiri Nyeragil Tawangalu Menyeringai Kematian Tua Dila Walau Bagaimanapun Juga Pasti Akan Membuat Sintogendeng Sakit Hati Setengah Mati Dia Akan Sengsara Seumur-umur Muka Bangkai, Apa Kataku? Jika Aku Turuti Ucapanmu Tadi Buru-Buru Pergi Dan Sini Kita Tidak Akan Dapat Rejeki Besar Ini Membunuh Orang Yang Pernah Mencintai Dan Dicintai Musuh Besarku Si Sintogendeng Ha, Ha, Ha Si Nenek Berdan Dan Menor Timang-Timang Golok Si Penjarah Nyawa Di Tangan Kanan Mukanya Yang Berselemot Dan Danan Menok Membersitkan Hawa Maut Di Seberang Telaga Kakek Berpakaian Putih Angkat Kepala Sedikit Telinganya Dipasang Baik-Baik Aku Seperti Mendengar Suara Orang Tertawa Di Kejauhan Tapi Tak Ada Siapa-Siapa Sekitar Sini Ah, Mungkiri Hanya Suara Siuran Angin Pelingat Tua Ini Agaknya Mudah Tertipu Segala Macam Pendengaran Si Kakek Tertawa Sendiri Lalu Dia Mencari Tempat Yang Baik Di Tepi Telaga Di Atas Sebuah Batu Dia Duduk Dan Dalik Pinggang Dia Keluarkan Sebuah Seruling Dengan Metu Setengah Terpejam Si Kakek Mulai Meniup Serulingnya Alunan Suara Seruling Turun Naik Berhibah-hibah Rupanya Si Kakek Tengah Membawakan Lagu Sedih Mungkin Lagu Yang Menceritakan Tentang Seorang Gadis Ditinggal Kekasih Tiba-Tiba Satu Bentakan Menggeledek Di Samping Kiri Si Kakek Yang Tengah Asyik Meniup Seruling Tua Gila Dari Andelas Kekasih Nenek Keparat Sinto Gendeng Kau Tak Akan Pemah Bisa Menyelesaikan Nyanyianmu Karena Aku Nyiragil Tawa Ngalu Minta Nyawamu Lebih Dulu Aku Si Muka Bangkai Juga Minta Bagian Satu Suara Lain Menghardik Dan Samping Kanan Kaget Orang Tua Yang Tengah Meniup Seruling Bukan Olah-Olah Dia Segera Cabut Serulingnya Melompat Mundur Sambil Tangan Kiri Kanan Dipukulkan Ke Atas Menangkis Dua Serangan Ganas Mengarah Batok Kepalanya Buk Traak Kakek Berpakaian Putih Terpental Setengah Tombak Terbanting Ke Tanah Suling Yang Dipakainya Untuk Menangkis Patah Sedang Lengan Kiri Menggembung Bengka Kalian Siapa? Mengapa Menyerangku Si Kakek Berteriak Seraya Berusaha Berdiri? Tua Gila Nasibmu Apes Kau Muncul Di Sini Hanya Untuk Menggantikan Nyawa Busuk Kekasih Musinto Gendeng Katangyiragil Tawa Ngalu Lalu Seret Si Nenek Cabut Kelolok Si Penjarah Nyawa Di Sebelahnya Si Muka Bangkai Menyeringai Tua Gila Kakek Berambut Putih Yang Barusan Kena Hantaman Kiri Kanan Berdiri Termiring-Miring Dan Berseru Keras Aku Bukan Tua Gila Aku Datuk Muda Carano Ameh Dari Lima Koto Saudara Sepupu Tua Gila Nyiragil Dan Si Muka Bangkai Sama Sarna Terkejut Dan Saling Pandang Saat Itu Langit Di Atas Telaga Semakin Gelap Karena Awan Mendung Bergulung Rendah Nyiragil Orang Mau Menipu Kita Jangan Percaya Mulutnya Kata Si Muka Bangkai Kakek Stan Sudah Mau Mampus Masih Berani Menipuku Menta Nyiragil Dia Maju Selangkah Astagfirullah Kalian Salah Sangka Aku Benar-Benar Bukan Tua Gila Aku Datuk Muda Tutup Mulutmu Siapapun Kau Adanya Selagi Ada Pertalian Darah Dengan Tua Gila Tetap Akan Aku Jadikan Bangkai Nyiragil Berteriak Keras Lalu Bacokan Goloknya Ke Arah Si Kakek Si Muka Bangkai Tak Tinggal Diam Lancarkan Satu Pukulan Tangan Kosong Mengandung Tenaga Dalam Tinggi Pukulan Ini Bukan Lain Adalah Pukulan Gerhana Matahari Satu Pukulan Yang Bukan Saja Menebar Cahaya Tiga Warna Yaitu Kuning, Hitam Dan Merah Tetapi Juga Membuat Udara Menjadi Tambah Kelam Seperti Yang Dikatakan Si Kakek Berpakaian Putih Dirinya Memang Bukan Tua Gila Dia Adalah Saudara Sepupu Tua Gila Bergelar Datuk Muda Caranoameh Seorang Ulama Di Lima Koto Andalas Yang Sepintas Lalu Memang Memiliki Ciri-Ciri Sama Dengan Tua Gila Kakek Ini Sama Sekali Tidak Tahu Segala Macam Yilmu Silat Karenanya Mendapat Serangan Seperti Itu Dia Tidak Mampu Menangkis Ataupun Berkelit Selamatkan Diri Pukulan Gerhana Matahari Menghantam Datuk Muda Iebih Dulu Kakek Ini Menjerit Setinggi Langit Tubuhnya Mencelat Dua Tombak Terpentah Menghantam Pohon Perutnya Hancur Seperti Dikoyak Di Binatang Buas Pakainya Hangus Mengepulkan Asap Terkapar Di Bawah Pohon Datuk Muda Masih Keluarkan Suara Rangan Selagi Manusia Malang Ini Melejang-Lejang Nyiragil Datang Dengan Goloknya Si Peniarah Nawa Ditusukan Tepat Di Arah Jantung Datuk Muda Caranoameh Keluarkan Jeritan Sekali Lagi Tapi Jeritannya Sekali Ini Terputus Mendadak Bersamaan Dengan Melayangnya Nyawanya Datuk Muda Menemui Ajal Dengan Tubuh Dan Pakaian Hangus Mat Mendelik Dan Golok Besar Menancap Di Gada Bersamaan Dengan Putusnya Nyawa Si Kakek Hujan Mulai Turun Di Atas Kawasan Telaga Nyiragil Mendongak Keluarkan Suara Tawa Panjang Air Hujan Yang Lebat Membasai Dan Melunturkan Dendanan Di Wajahnya Sinto Gendeng Kalau Kau Datang Ketempat Ini Kau Akan Saksikan Kematian Manusia Ini Kalau Kau Sadar Nyawamu Hanya Tinggal Beberapa Langkah Dan Hengkubur Ha, 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 Aku Akan Datang Kembali Mencarimu Ha, 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 Ha Nyiragil Memberi Isyarat Pada Si Muka Bangkai Di Bawah Hujan Lebat Kedua Orang Itu Lalu Tinggalkan Tempat Tersebut Si Cantik Dalam Guci Tak Selang Berapa Lama Setelah Nyiragil Dan Si Muka Bangkai Tinggalkan Puncak Gunung Gede Di Bawah Hujan Lebat Dan Arah Tenggara Muncul Seorang Anak Lelaki Menunggang Seekor Kuda Coklat Melihat Ada Sebuah Pohon Besar Di Tepi Telaga Anak Ini Yang Bukan Lain Boma Wanarja Adanya Yang Tengah Dalam Perjalanan Mencari Nenek Sakti Sinto Gendeng Segera Arahkan Kudanya Kesana Maksudnya Untuk Berhenti Dan Berteduh Tapi Alangkah Kagetnya Di Aketika Tak Berapa Jauh Dan Pohon Besar Itu Tergeletak Sosok Seorang Tua Yang Pakaian Putihnya Bersimbah Darah Sebuah Golok Menancap Di Dadanya Kuda Tunggangan Boma Meringkik Kerasanak Ini Cepat Ni Uncur Turun Setengah Berlari Di Adekati Sosok Yang Tergeletak Di Tanah Seumur Hidup Baru Kali Boma Melihat Orang Dadanya Ditancapi Golok Besar Seperti Itu Dia Tak Bisa Menduga Apakah Orang Tua Itu Sudah Mati Atau Masih Hidup Rasa Takut Membuat Bulu Kuduknya Merimdi NG Dan Lututnya Bergetar Tapi Rasa Kasihan Juga Muncul Dalam Hati Boma Anak Ini Tarik Dua Tangan Mayat Loh Menyeretnya Ke Bawah Pohon Agar Tidak Kehujanan Golok Yang Menancap Di Dada Bergoyang-Goyang Merasa Tidak Tega Boma Lalu Cabut Golok Besar Itu Dari Dada Mayat Dia Jadi Ngeri Sendiri Karena Dan Luka Besar Di Dada Kiri Mengalir Lebih Banyak Darah Saat Itu Kilat Menyambar Menerangi Kawasan Telaga Di Susul Gelegar Surah Halilintar Ketika Keadaan Terang Sekilas Tiba-Tiba Terdengar Jeritan Membelah Langit Menindih Kerasnya Suara Curahan Air Hujan Dan Deru Angin Bocah Setan Kau Membunuh Tua Gila Dalam Kagetnya Boma Palingkan Kepala Tangannya Masih Memegang Golok Si Penjarah Yawa Yang Bergelimang Darah Di Depan Sana Sejarak Tiga Tombak Dia Melihat Seorang Nenek Berwajah Seram Hitam Dengan Kepala Ditancapi Lima Tusuk Konde Perak Melompat Ke Arahnya Tarigan Kanannya Diangkat Tinggi-Tinggi Tangan Yang Hitam Itu Kelihatan Berubah Menia Di Putih Perak Menyelaukan Sadar Orang Hendak Menghantamnya Dengan Satu Pukulan Sakti Boma Cepat Berteriak Nek, Tahan Bukan Aku Yang Membunuh Orang Tua Ini Dajjal Pendusta Aku Lihat Sendiri Kau Mencabut Senjata Pembunuh Itu Dari Dada Tua Gila Mampus Kau Harus Mampus Nek Tunggu Boma Melihat Ada Kilatan Cahaya Itu Menyambar Ke Arahnya Dengan Mengeluarkan Suara Menggelegar Disertai Hamparan Hawa Panas Luar Biasa Boma Melompat Selamatkan Diri Tapi Terlambat Sintoni Tahan Serangan Tiba-Tiba Ada Suara Orang Berteriak Keras Menggelegar Satu Bayangan Putih Menyambar Selarik Sinar Ke Biru-Biruan Melesat Ke Arah Pukulan Sinar Matahari Yang Barusan Dilepaskan Sinto Gendeng Coba Menangkis Memapa Kirinya Tapi Kalah Cepat Tubuh Boma Wanarja Terpental Jauh Bergulingan Di Tanah Golok Besar Di Tangannya Mencelat Lepas Jatuh Menghumjam Tanah Sebatas Pinggang Ke Bawah Tubuh Anak Usia 15 Tahun Itu Hitam Melepuh Kepulkan Asap Dan Mulutnya Mengucur Darah Kental Disertai Erangan Tidak Berkeputusan Dua Tangannya Bergetar Bergerak-Gerak Menggapai Udara Kosong Bayangan Putih Yang Tadi Lepaskan Pukulan Tangkisan Jatuhkan Diri Di Samping Tubuh Si Anak Samjel Berteriak Boma Si Bayangan Putih Yang Bukan Lain Adalah Tiai Gede Tapa Pamungkas Peluk Tubuh Boma Wanarja Kek, Nafas Boma Wanarja Megap-Megap Kedua Matanya Terbuka Besar Tapi Bola Matanya Mulai Memudar Pandangannya Kabur Masih Terdengar Suaranya Perlahan Tinggal Menyerupai Desah Maafkan Saya Saya Tidak Dapat Menjalankan Tugas Darimu Saya Belum Dapat Menemui Nenek Sinto Gendeng Ucapan Boma Hanya Sampai Di Situ Nyawanya Putus Sudah Tiai Gede Tapa Pamungkas Rangkul Tubuh Boma Erat-erat Air Matanya Jatuh Bercucuran Di Samping Kiri, Tegak Tertegun Seorang Nenek Berkulit Hitam Berwajah Cekung Keriput Matanya Membeliak Besar Mulutnya Tenganga Ingin Mengeluarkan Ucapan Tapi Tak Sepotong Kata Pun Bisa Keluar Dua Matu Yang Terpuruk Dalam Longja Cekung Itu Tidak Mengenali Siapa Adanya Bocah Yang Ditangisi Tiai Gede Tapa Pamungkas Si Nenek Alihkan Pandangannya Pada Orang Tua Berambut Putih Tengkuknya Mendadak Terapa Dingin Dadanya Serasa Mau Meledak Oleh Debaran Jantung Yang Tiba-Tiba Meletup Dasyat Dua Matanya Yang Berada Dalam Longga Dalam Seperti Mau Melompat Keluar Dia Mengenali Siapa Adanya Si Orang Tua Yang Telah Jadi Mayat Karena Sebelumnya Pernah Bertemu Sampai Dua Kali Datuk Muda Bukan Tua Gila Bukan Sukatan Dika Desis Si Nenek Ya Tuhan Apa Sebenarnya Yang Telah Terjadi Siapa Anak Yang Barusan Kubunuh Ini Mengapa Kie Memeluk Dan Meratapi Kematiannya Seumur Hidup Baru Kali Ini Aku Melihat Kie Menangis Si Nenek Yang Bukan Lain Sinto Gendeng Adanya Merasakan Sekujur Tubuhnya Lemas Sosoknya Jatuh Berlutut Gemuruh Di Dadanya Semakiri Menjadi-Jadi Dia Berusaha Menahan Seperti Mau Meledak Sendiri Saat Itu Dia Sadar Kalau Telah Melakukan Satu Kesalahan Besan Tapi Apa Yang Dilihatnya Tadi Apakah Keliru Dia Melihat Sendiri Anak Lelaki Itu Mencabut Gelok Besar Dari Dada Si Orang Tua Yang Disangkainya Tua Gila Sinto Gendeng Pejamkan Matanya Saat Itu Dia Mendengar Suara Orang Menenggur Suara Kiai Gede Tapa Pamungkas Sinto Apa Kau Sadar Kalau Udah Kesalahan Menjatuhkan Tangan? Kau Melakukan Satu Kesalahan Besar Sinto Kiai Mohon Ampunmu Saya Sinto Gendeng Sulit Meneruskan Ucapannya Saya Tidak Sengaja Melakukannya Saya Mengira Anak Ini Membunuh Tua Gila Semua Teriadi Secara Cepat Tanpa Saya Bisa Berpikir Kiai Saya Mengaku Telah Melakukan Satu Kesalahan Besar Anak Ini Mungkin Tidak Punya Dosa Apa-Apa Saya Ingin Mati Saat Ini Bunuh Saya Kiai Bunuh Hukum Deriku Ini Anak Ini Kuangkat Murid Lima Tahun Lalu Namanya Boma Wanarja Cucu Seorang Perawat Kuda Seri Baginda Di Kota Raja Aku Menyuruh Dia Menemuimu Di Puncak Gunung Gede Ini Untuk Belajar Sejurus Dua Jurus Ilmu Silat Dan Satu Dua Pukulan Sakti Ternyata Kedatangannya Kesini Hanya Untuk Mengantar Nyawa Aku Merasa Bersalah Kalau Saja Aku Mendampinginya Dalam Perjalanan Mengantar Sampai Kesini Saya Mengaku Bersalah Kiai Saya Yang Bersalah Bukan Siapa-Siapa Terlalu Terburu-Buru Saya Mengira Sintol Gendeng Tekap Mukanya Lama Kedua Orang Itu Saling Berdiam Diri Sementara Hujan Masih Terus Mencurah Lebat Sesekali Petir Menyambar, Guntur Menggelegar Perlahan-Lahan Sambil Menggendong Jenazah Boma Wanareja Kiai Gede Tapa Pamungkas Bangkit Berdiri Sesaat Dipandanginya Sintol Gendeng Dengan Pandangan Yang Menyatakan Penyesalan Lalu Penyahan-Lahan Orang Tua Ini Memutar Tubuh Mengayun Langkah Kiai, Jangan Tinggalkan Saya Dalam Keadaan Seperti Ini Saya Ingin Kau Menjatuhkan Hukuman Atas Diri Saya Bagaimanapun Beratnya Akan Saya Terima Bahkan Saya Ikhlas Kiai Menjatuhkan Hukuman Mati Hukuman Bagaimanapun Bentuknya Ticiak Akan Mengembalikan Keadaan Seperti Sebelumnya Yang Terjadi Tetap Terjadi Yang Mati Tak Akan Mungkin Dihidupkan Lagi Sintol Gendeng Jadi Terisak Mendengar Kata-Kata Gulnya Itu Dengar Sintol, Kata Seng Kiai Pula Dengan Izin Allah Mungkin Ada Satu Ker dan Jalan Bagimu Untuk Mengobati Keperian Hati Atas Kekeliruan Yang Telah Kau Buat Mohon Kiai Sudi Mengatakan Apapun Yang Kiai Perintah Akan Saya Lakukan Walau Menyabung Nyawa Di Lautan Api Sekalipun Kiai Gede Tapa Pamungkas Mendungak Ke Langit Mati Dipejamkan, Bibir Bergetar Melafalkan Beberapa Ayat-Ayat Suci Masih Dengan Mati, Terterjam Orang Tua Ini Kemudian Berucap Sintol, Meski Teramat Samar Namun Aku Masih Bisa Melihat Di Suatu Waktu Di Masa Depan, Entah Sepuluh Tahun Mendatang Entah Seratus Tahun Lagi Di Muka Bumi Ini Akan Lahir Seorang Anak Manusia Yang Oleh Kedua Orang Tuanya Dibenih Nama Boma Dengan Izin Dan Kuasa Yang Maha Kuasa Kau Akan Mewariskan Ilmu Silat Dan Kesaktianmu Kepadanya Entah Bagaimana Caranya Apakah Dia Akan Merupakan Titisanmu Atau Apa Namanya Semua Masih Menjadi Rahasia Yang Maha Kuasa Sintol Gendeng Terdiam Sesaat Mendengar Kata-Kata Gulnya Itu Lalu Dia Berkata Kiai, Agar Saya Tidak Membuat Kekeliruan Lagi Mengenai Anak Itu Apakah Dia Memiliki Tanda-Tanda Tertentu Masih Dalam Keadaan Mati Terpejam Kiai Kecieta Papa Mungkas Menjawab Bagus Kau Bertanya Begitu Dengar Baik-Baik Anak Itu Memiliki Dua Tanda Yang Bisa Kau Jadikan Pegangan Tanda Pertama Di Telapak Tangan Kirinya Ada Tangan Garis Bersilang Menyerupai Tanda Kali Tanda Kedua Terdapat Di Telapak Kaki Kanannya Di Bagian Tumit Di Situ Ada Satu Tahilalat Besar Sintol Kau Harus Mengingat Dua Tanda Itu Baik-Baik Akan Saya Ingat Kiai Jawab Sintol Gendeng Perlahan-lahan Kiai Gede Tapa Pamungkas Membuka Matanya Aku Akan Pergi Membawa Jenazah Anak Ini Akan Kemakamkan Di Satu Tempat Kau Uruslah Mayat Saudara Tua Gila Itu Kedukaan Dan Penyesalan Serta Kekeliruan Adalah Bagian Dan Setiap Kehidupan Manusia Dan Situ Kita Banyak Mendapat Bahan Kajian Dan Pelajaran Selama Tinggal Sintol Sintol Gendeng Angkat Kepalanya Tapi Cepat Sekali Seng Kiai Sudah Tak Ada Lagi Di Tempat Itu Si Nenek Tarik Nafas Panjang Dan Dalam Mengusap Wajahnya Yang Keriput Berulang Kali Lalu Bangkit Berdiri Tak Sengaja Matanya Membentur Golok Yang Tergeletak Di Tanah Becek Tak Jauh Dan Golok Tergeletak Pula Sarungnya Sintol Gendeng Melangkah Dekati Senjata Itu Matanya Menyipit Memperhatikan Lalu Mendelil Besar Berkilat-kilat Seperti Ada Nyala Api Di Dalam Rongganya Yang Kung Dia Bisa Mengenali Karena Pernah Melihat Golok Dan Sarung Serupa Beberapa Kali Sebelumnya Golok Si Penjarah Nyawa Nyairagil Keparat Kau Tunggu Pembalasanku Saking Gramnya Sintol Gendeng Tendang Golok Dan Sarungnya Hingga Mencelat Mental Ke Udara Lenyap Dan Pemandangan Kisah Boma Ini Dapat Pembaca Ikuti Dalam Serial Boma Genden Yang Telah Terbit Yaitu Episode 1, Suka-Suka Cinta Episode 2, ABG, Anak Baru Genden Episode 3, Triting Si Cantik Dalam Guci Bukit Menoreh Di Selatan Kota Raja, Pada Suatu Malam Purnama, Tiga Minggu Sejak Pertemuan Terakhir Antara Pendekar 212 Wiro Sableng Dengan Tiga Gadis Cantik Yaitu Ang Gini, Bida Dari Angin Timur dan Ratu Duyung Malam Itu Adalah Malam Perian Yian Bahwa Mereka Akan Bertemu Lagi Di Tempat Itu Namun Menunggu Sampai Larut Malam, Tiga Gadis Belum Jam Muncul Wiro Mulai Merasa Khawatir Satu Orang Bisa Saja Lupakan Hon Perian Yian Tapi Mustahil Kalau Ketiganya Sama-Sama Lupa Dinginnya Udara Dan Angin Malam Mulai Terasa Mencucuk Bulan Purnama 14 Hon Tepat Berada Di Atas Kepala Namun Macu Seng Pendekar Agaknya Tak Mau Lagi Diajak Melihat Keindahan Seng Rembulan Dia Menguap Berulangkah Dan Mulai Mencari-Cari Tempat Yang Baik Untuk Merebahkan Diri Sewaktu Beranjak Hendak Mendekati Sebuah Pohon Tiba-Tiba Dia Disentakan Oleh Suara Sesuatu Berkerontang Di Kejauhan Suara Itu Aku Mengenali Sekali Tidak Bisa Tidak Pasti Dia Wiroh Membati Lalu Memandang Kejurusan Datangnya Suara Kerontangan Sunyi Tak Kelihatan Apa-Apa Tak Terdengar Lagi Suara Kerontangan Selaka Jangan-Jangan Dia Sudah Berada Jauh Di Jurusan Lain Bukan Menuju Kesini Wiroh Segera Mengejar Berlari Belasan Tombak Tetap Saja Dia Tidak Menemukan Siapa-Siapa Dengan Perasaan Penuh Kecewa Pernude Ini Akhirnya Kembali Ke Puncak Bukit Menoreh Dudukan Diri Di Atas Satu Gundukan Batu Berusaha Dia Duduk Di Atas Batu Sekonyong-Konyong Suara Berkerontang Menggeledek Di Samping Kirinya Pendekar 212 Sampai Tenlonjak Saking Kagetnya Gelak Tawa Membahana Memenuhi Puncak Bukit Menoreh Sahabatku Sedang Kebingungan Aku Datang Sampai Tidak Melihat Sungguh Keterlaluan Ha 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 Pendekar 212 Apa Kabarmu Wiroh Palingkan Kepala Astaga Orang Yang Tadi Dicari Dan Dikejarnya Tau-Tau Kini Hanya Dua Langkah Di Hadapannya Kakek Segala Tau Seru Wiroh Lalu Memeluk Sosok Orang Tua Di Hadapannya Sampai Capin Yang Ada Di Atas Kepala Orang Tua Itu Tersingkap Jatuh Ke Tanah Kau Datang Tepat Pada Waktunya Pasti Tuhan Yang Mengirimkan Kau Kesini Si Kakek Yang Berpakaian Seperti Pengemis, Compang Camping Bahkan Banyak Tambalannya, Dongakan Kepala Kelangit Tangan Kanan Memegang Tongkat Tangan Kiri Memegang Sebuah Keleng Rombeng Berisi Batu Di Punggungnya Ada Satu Kantong Perbekalan Bola Matanya Yang Putih Buta Berputar Beberapa Kali Purnama Begitu Indah Sahabat Muda Menyambut Dengan Pelukan Segala Pasti Ada Maunya Ha 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 Wiroh Menyeringai Garuk Garuk Kepala Kek, Lama Tidak Bertemu Sekali Bertemu Memang Banyak Pertanyaan Untukmu Aku Tidak Malu-Malu Mau Minta Tolong Wiroh Membungkuk Mengambil Capin Yang Jatuh Di Tanah Lalu Meletakannya Di Atas Kepala Si Kakek Pertanyaan Pertama Kek, Apakah Selama Ini Kau Ada Bal-Bal saja Ujar Wiroh Kakek Segala Tau Tertawa Lebar Goyangkan Kalengnya Hingga Keluarkan Suara Berisik Menyakitkan Telinga Di Malam Buta Begitu Rupa Ah, Itu Hanya Pertanyaan Basa-Basi Buat Apa Aku Jawab Kalau Begitu Aku Muyei Saja Dengan Pertanyaan Yang Bukan Basa-Basi Kata Wiroh Pula Pertanyaan Pertama Menyangkut Seorang Sahabatku Yang Disekap Dalam Sebuah Guci Tembaga Oleh Seorang Kakek Jahat Beri Wiyuk Iblis Kepala Batu Ali Sempat Aku Berusaha Membebaskannya Tapi Selalu Gagal Mungkin Kau Tau Apa Yang Harus Aku Lakukan Untuk Dapat Membebaskan Sahabatku Itu Kakek Segala Tau Kerontangkan Kaleng Rombengnya Yang Kau Sebut Sahabat Itu Lelaki Atau Perempuan Perempuan, Seorang Gadis, Sudah Kuduga Ujar Kakek Segala Tau Tapi Aku Merasa Kau Seperti Mau Menipuku Bagaimana Mungkiri Seorang Gadis Bisa Disekap Dalam Sebuah Guci Tembaga Kurasa Tangannya Saja Tak Mungkin Masuk Kedalam Guci Itu Dia Bukan Gadis Manusia Biasa Dia Gadis Dari Alam Roh Menjelaskan Wiroh Ah! Aku Ingat Sekarang Bukankah Gadis Itu Bernama Suci Berjuluk Dewi Bunga Mayat Syukur Kalau Kau Sudah Tau Si Kakek Goyangkan Kalengnya Lalu Mendungak Kelangit Seolah Menatap Perembulan Dengan Sepasang Matanya Yang Putih Puta Coba Kau Ingat Apakah Kau Pernah Menerima Sesuatu Dan Gadis Alam Roh Itu Wiroh Mengingat-ingat Tapi Otak Dan Daya Ingatnya Seperti Tak Mau Bekerja Dia Pernah Menyerahkan Sesuatu Padamu Sesuatu Yang Bisa Membuat Engkau Mampu Memanggilnya Dari Alam Roh Ke Alam Nyata Pendekar 212 Apa Otakmu Sudah Jadi Tumpul Dada Wiroh Bergebar Kek Serunya Aku Ingat Dia Memang Pernah Menyerahkan Sekuntum Bunga Kenanga Tapi Bunga Itu Hilang Ketika Aku Berada Di Negeri Latanah Syahiam Tapi Astaga Tunggu Dulu Pendekar 212 Mengeruk Saku Celana Putihnya Tangannya Menyentuh Sesuatu Ketika Dikeluarkan Ternyata Itulah Sekuntum Bunga Kenanga Kuning Yang Tak Pernah Layu Kek, Bunga Yang Kau Maksudkan Itu Memang Ada Padaku Aku Ingat, Bunga Ini Dititipkannya Pada Seorang Sahabat Bernama Angcini Jauh Sebelum Dia Masuk Dalam Sekapan Guci Tembaga Iblis Kepala Batu Wiruk Pukul-Pukul Keningnya Sendiri Tolornya Aku Ini Mengapa Selama Ini Tidak Pernah Ingat Kalau Aku Punya Kembang Kenanga Sakti Yang Bisa Memanggil Gadis Alamroh Itu Kakek Segala Tau Tertawa Lebar Lalu Goyangkan Keleng Rombengnya Kembang Itu Bukan Kembang Biasa Aku Tau Kek, Aku Tau Akan Segera Kucoba Mengadakan Sambung Rasa Dengan Gadis Itu Mudah-mudahan Kita Bisa Menolongnya Mudah-mudahan Dia Bisa Keluar Dan Setapan Guci Tembaga Murid Sinto Gendeng Lalu Genggam Kembang Kenanga Dalam Jari-Jari Tangan Kanannya Dalam Pandangan Matu Dan Alam Pikirannya Dia Membayangkan Wajah Dewi Bunga Mayat Atau Suci Wiro Sridiri Lebih Suka Menyebutnya Bunga Dalam Hatida Berkata Bunga Datanglah Keluar Dan Dalam Guci, Datanglah Kepadaku Bunga Sunyi Yang Terdengar Hanya Suara Desa Wangin Biasanya Jika Dipanggil Sekali Saja Dengan Care Seperti Yang Dilakukan Wiro Tadi, Di Hadapan Wiro Akan Segera Terlihat Bayangan Samar Seperti Asap Bayangan Ini Perlahan-lahan Lalu Berubah Mementuk Sosok Bunga Hingga Akhirnya Menyerupai Manusia Seutuhnya Tapi Sekali Ini Tidak Teria Di Hal Seperti Itu Bunga, Aku Wiro Memanggilmu Keluar Dan Dalam Guci Datanglah Kembali Wiro Mengulang Malah Sambil Mengerahkan Tenaga Dalam Padahal Biasanya Tanpa Pengerahan Tenaga Dalam Dia Mampu Memanggil Dan Mendatangkan Gadis Salam Roh Itu Di Satu Tempat Jauh, Di Dalam Guci Tembaga Tempat Dirinya Disekat Bunga Mendengar Suara Pendekar 212 Seperti Ngilangan Nyamuk Di Kedua Telinganya Gadis Ini Tersentak, Berseru Gembira Wiro Memanggilku Bunga Kenanga Bunga Itu Pasti Berada Di Tangannya Bunga Lalu Pusatkan Rasa Dan Jalan Pikirannya Ditujukan Pada Wiro Biasanya Begitu Sambung Rasa Saling Bersentuhan Sosok Gadis Ini Akan Melayang Laksana Kilat Ketempat Di Maria Wiro Yang Memanggilnya Berada Namun Sekali Ini Tubuhnya Hanyanyengalaini Getaran-Getaran Halus Dia Tak Mampu Melesatkan Badan Setiap Dia Mengerahkan Segala Daya Seolah Ada Satu Kekuatan Menindih Aku Tak Sanggup Menembus Guci Ini Ada Satu Kekuatan Dasyat Sulit Ku Tembus Kalau Cuma Lapisan Tembaga Apalah Harinya Di Tempatnya Berada Wiro Kembali Berucap Bunga, Datanglah Keluar Dan Dalam Guci Temui Aku Di Tempat Indunga Datanglah, Wiro Aku Tak Mampu Keluar Dan Guci Aku Tak Bisa Menemuimu Aku Hanya Terkurung Oleh Wujud Kasar Guci Tembaga Ada Satu Kekuatan Menyungkup Diriku Tak Bisa Kutembus Wiro Kalau Suci Bisa Mendengar Suara Batin Wiro Sebaliknya Wiro Hanya Mendengar Suara Gadi Salamroh Itu Berupangiangan Sangat Tidak Jelas Ini Disebabkan Antara Keduanya Terpisah Dalam Jarak Yang Jauh Kakek Segala Tau Kerontangkan Kaleng Rombengnya Suara Berisik Batu-Batu Dalam Kaleng Rombeng Memecah Kesunyian Membuat Wiro Tersentak Kaget Kek, Kau Tau Aku Tengah Memusatkan Daya Dan Pikiran Untuk Memanggil Gadis Itu Mengapa Kau Mengganggu Dengan Suara Kaleng Rombeng Butut Sialan Itu Kata Wiro Kesal Saat Itu Ingin Sekali Dia Merampas Kaleng Si Kakek Lalu Melemparkannya Kedalam Telaga Si Kakek Malah Senyum Dengan Tenang Dia Menjawab Gadis Itu Mungkin Bisa Mendengar Suara Batinmu Memanggil Tapi Kau Tidak Bisa Mendengar Berarti Jarak Kalian Terpisah Sangat Jauh Aku Menduga Dia Tidak Mampu Membebaskan Diri Dan Dalam Guci Sekalipun Kau Bantu Dengan Kekuatan Sakti Bunga Kenanga Itu Guci Tempat Dia Disekap Memiliki Satu Kekuatan Magis Dasyat Yang Ada Di Dalam Tidak Selamanya Bisa Tembus Keluar Tapi Yang Dan Luar Masih Ada Kemungkirian Tembus Kedalam Murid Sinto Gendeng Tengk Nafas Kesal Garuk-Garuk Kepala Beberapa Kali Lalu Bertanya Apa Yang Bisa Aku Lakukan Menolong Gadis Itu Kek Kakek Segala Tau Mendungak Kelangit Saat Itu Rembulan Tertutup Sekelompok Awan Kehwabu Hingga Sinarnya Menjadi Reduk Seolah Matanya Tidak Buta Si Kakek Berkata Tunggu Dulu Bulan Purnama Lepas Dari Halangan Awang Elap Tak Lama Kemudian Kelompok Awan Kehwabu Bergerak Menjauh Hingga Bulan Purnama Kembali Terlihat Jelas, Bulat Dan Terang Kakek Segala Tau Kerontangkan Keleng Rombengnya Sementara Ujung Tongkat Dicoret-Coret Ke Atas Tanah Secara Sembarangan Walau Sembarangan Tapi Wiro Melihat Guratan Ujung Tongkat Itu Membentuk Jelas Gambar Sebuah Gucci Bentuknya Sama Dengan Gucci Milik Ibis Kepala Batu Tempat Bunga Disekap Anak Muda, Gambar Apa Yang Kau Lihat Di Tanah Si Kakek Bertanya Matanya Masih Menatap Ke Arah Rambutan Di Langit Aku Melihat Gambar Gucci, Jawab Wiro Kentut Dengu Si Kakek Hanya Gambar Gucci? Buka Matamu Lebar-Lebar Lihat Lagi Dimaki Kentut Wiro Jadi Menggerndeng Tapi Dia Melakukan Juga Apa Yang Dikatakan Si Kakek Melihat Ketanah Kembali Astaga, Di Dalam Gambar Gucci Aku Seperti Melihat Bayangan Deriku Kakek Segala Tau Tertawa Mengekeh Aku Sudah Mendapat Petunjuk Berarti Untuk Dapat Membebaskan Gadis Sahabatmu Itu Eh, Tunggu, Gadis Itu Sahabatmu Atau Kekasihmu Jangan Bergurau Ket Aku Tanya Sungguhan Siapa Bergurau Terserah Kau Mau Bilang Apa Soalnya Aku Jadi Bingung-Bingung Kenapa Tanya Wiro Heran Kalau Dia Benar Sekedar Sahabat Kalau Dia Benar Sekedar Sahabat Tak Jadi Apa Tapi Kalau Dia Kekasihmu Dan Satu Ketika Kau Kawin Dengan Dia Lalu Dia Bunting Melahirkan Anak Nah, Anakmu Itu Bagaimana Jadi Dan Bentuknya Seperti Manusia Biasa Makhluk Jejadian Menyerupai Batu Atau Hanya Berupa Angin Seperti Kentut Kakek Geblek Maki Wiro Kakek Segala Tau Tertawa Mengekeh Wiro, Dengar Baik-Baik, Si Kakek Kini Bicara Sungguhan Petunjuk Menyatakan, Seperti Gambar Yang Kau Lihat Di Tanah Untuk Membebaskan Gadis Dalam Guci Berarti Kau Harus Masuk Sendiri Kedalam Guci Itu Gila Tidak Masuk Akal Ujar Murid Sento Gendeng Jangankan Tubuhku Buahku Saja Tidak Mungkin Bisa Masuk Kedalam Guci Sekecil Itu Kakek Segala Tau Tertawa Bergelap Dan Kerontangkan Kaleng Rombengnya Anak Muda, Katanya Sekarang Kau Yang Bergurau Ha, Ha, Ha Si Orang Tua Letakkan Ujung Tongkatnya Di Bahu Kiri Murid Sento Gendeng Wujudnya Memang Tongkat Kayu Butut, Kecil Dan Enteng Tapi Wiro Merasa Bahunya Seperti Diciban Satu Batu Sangat Besar Hingga Takampun Lagi Tubuh Seng Pendekar Miring Kekiri Sialan Dalam Keadaan Seperti Ini Tua Bangka Geblek Ini Masih Sempat-Sempatnya Meniajal Tenaga Dalamku Akanku Balas Biar Dia Tau Rasa Diam Diam Wiro Mengalirkan Kekuatan Tenaga Dalamnya Yang Berpusat Di Bagian Pusar Lalu Dialirkan Ke Bahu Begitu Tenaga Dalam Sampai Di Bahu Dia Sentakan Bahu Kirinya Untuk Memberi Daya Dorong Berlipat Ganda Aliran Tenaga Dalam Yang Dasyat Masuk Kedalam Tongkat Kayu Bergerak Cepat Memasuki Tubuh Si Kakek Berkumpul Di Bagian Perut Aduh Bing Si Kakek Mengeluh Mengapa Perutku Terasa Kembung Mulas Walah Ah, Buut, Buut, Kakek Segala Tau Pancarkan Kentut Bertalu-Talu Pendekar 212 Wiro Sableng Pura-Pura Tidak Tahu Rangkapkan Tangan Di Depan Dada Memandari Ke Langit Pura-Pura Melihat Bulan Tapi Ia Tak Bisa Menahan Ketawa Anak Sial Kau Membalas Kau Mengerjai Aku Hah Si Kakek Cepat Turunkan Tongkatnya Dari Atas Bahu Kiri Wiro Dia Meniru Perlahan Goyangkan Kaleng Butut Rasa Kembung Dan Mulas Yang Ada Di Perutnya Serta Merta Lenyap Anak Muda, Saatnya Kita Bicara Sungguhan, Dari Tadi Aku Bicara Sungguhan Kau Yang Mulai Jail, Jawab Pu Wiro Kalau Kau Tidak Menyebut-Nyebut Soal Buah Aku Tidak Terpancing Kata Kakek Segala Tau Sambil Mesam-Mesem Eh, Sampai Di Mana Pembicaraan Kita Tadi Wiro Menggaru Kepala Kau Bilang Untuk Bisa Membebaskan Gadi Salam Roh Aku Harus Masuk Sendiri Kedalam Guci, Betul Memang Begitu Yang Aku Lihat Caranya Bagaimana Kek Tanya Wiro Kau Harus Jadi Kentut Nah, Kau Bergurau Lagi Wiro Jadi Kesal Tidak, Aku Bicara Sungguhan Kau Harus Jadi Kentut Eh, Maksudku Bukan Kentut Tapi Kau Harus Jadi Angin Kau Harus Masuk Kedalam Alam Gep Dengan Jalan Merubah Dirimu Sukmamu Harus Mampu Meninggalkan Tubuh Kasar Agar Bisa Masuk Kedalam Guci Sementara Tubuh Kasarmu Tetap Berada Di Luaran Sukma Itu Apa Kek Tanya Wiro Apa Tukang Dawet Di Pasar Pondi Bercandai Si Kakek Membalas Dengan Bercanda Pula Sukma Itu Si Kentut Tadi Angin Itu, Katanya Lalu Tertawa Mengekeh Sukma Adalah Wujud Halusmu Katakan Saja Rohmu, Bagaimana Mungkin? Kalau Rohku Keluar Dan Tubuh Berarti Aku Sudah Mati Tidak Masuk Akal Tidak Mungkin, Mungkiri Saja Jika Kau Menguasai Ilmu Meraga Sukma Jawab Kakek Segala Tau Ilmu Meraga Sukma Baru Sekali Ini Aku Dengar Kau Punya Ilmu Itu Si Kakek Menggeleng Aku Kenal Seorang Sakti Yang Diam Di Dasar Laut Pantai Selatan Lurusannya Parang Tritis Namanya Nyiroro Manggut Orang Ria Cantik Sekali Masih Muda, Mungkin Juga Masih Gadis Si Kakek Hentikan Ucapannya Melirik Sebentar Pada Wiro Lalu Tertawa Kenapa Kau Tertawa Kek Tanya Murid Sinto Gendeng Begitu Aku Bilang Orangnya Cantik Sekali Masih Muda, Masih Gadis Aku Lihat Dua Bola Matamu Langsung Bercahaya Mengekerlap Dasar Pemuda Buaya Ha, Ha, Ha Wiro Hanya Bisa Senyum-Senyum Sambil Garu Kepala Si Kakek Melaniotkan Keterangannya Konon Kabarnya Dia Selah Seorang Pembantu Kepercayaan Nyiroro Kidul Yang Sakti Itu Kau Harus Menemuinya Minta Diberikan Ilmu Itu Kalau Sudah Dapat Kau Pasti Bisa Menolong Gadi Salam Roh Yang Disekap Dalam Guci Wiro Diam Seperti Merenung Ada Dua Hal Yang Perlu Aku Tanyakan Kek Kata Pendekar 212 Kemudian Pertama Aku Ini Hanya Manusia Biasa Bukan Ikan Bagaimana Bisa Menyelam Masuk Kedasar Laut? Tolongnya Otakmu Jawab Si Kakek Bukankah Kau Punya Sahabat? Eh Atau Juga Mungkin Kekasih Si Ratu Duyung Itu Minta Tolong Padanya Apa Susahnya Ah? Kau Betul Wiro Garuk Garuk Kepala Lalu Hal Kedua Aku Tidak Kenal Dengan Nyiroro Marmut Manggut Nyiroro Manggut Enak Saja Kau Bilang Marmut Tukas Kakek Segala Tau Wiro Tertawa Cengengesan Ya Ya Nyiroro Manggut Aku Tidak Kenal Padanya Jika Bertemu Apa Dia Mau Memberikan Ilmu Kesaktian Langka Bernama Meraga Sukma Itu Kau Tak Usah Khawatir Jangan Takut Serahkan Kaleng Ini Padanya Pasti Dia Akan Mau Menolongmu Pasti Dia Akan Berikan Ilmu Itu Padamu Dan Kau Pasti Akan Bisa Menolong Gadis Salam Roh Itu Habis Berkata Begitu Si Kakek Lalu Sodorkan Kaleng Rombengnya Pada Wiro Tentu Saja Pendekar 212 Ragu-Ragu Menerimanya Ayo Ambil Ucap Kakek Segala Tau Kakek Bagaimana Mungkin Hanya Dengan Memberikan Kaleng Butut Dan Bau Ini Nyiroro Ranggut Akan Mau Memberikan Ilmu Kesaktian Hebat Padaku Tak Usah Banyak Tanya Tak Usah Banyak Khawatir Lakukan Saja Apa Yang Aku Katakan Wiro Garuk-Garu Kepala Pulang Balik Kalau Kaleng Itu Aku Ambil Lantas Kau Tak Punya Kaleng Itu Lagi Nantinya Aku Punya Banyak Kaleng Seperti Ini Kau Mau Berapa Murid Sentoh Gendeng Jadi Tertawa Akhirnya Diambilnya Juga Kaleng Rombeng Itu Dan Tangan Si Kakek Kek, Ada Satu Pertanyaan Lagi Kalau Sukmaku Keluar Dan Tubuh Kasar Lalu Tak Bisa Kembali Lagi Apakah Nantinya Aku Bukannya Bisa Jadi Setan Penasaran Genta Yang Antak Karuan Wujud Dan Tujuan Si Kakek Tak Menjawab Kek Tanda Seru Wiro Angkat Kepalanya Astaga Ternyata Kakek Segala Tau Tak Ada Lagi Di Depannya Di Kejauhan Mungkin Sudah Di Kaki Bukit Terdengar Suar Kerontangan Kaleng Wiro Hanya Bisa Menyengir Dan Geleng-Gelengkan Kepala Tangannya Yang Memegang Kaleng Rombeng Digoyangkan Batu-Batu Kerikil Yang Berbenturan Dengan Dinding Kaleng Keluarkan Suara Keras Berisik Membuat Wiro Pegang Sendiri Dan Tekap Salah Satu Telinganya Ketika Tangannya Yang Dipakai Menutup Pelinga Diturunkan Tiba-Tiba Terdengar Suara Tawa Cekikikan Hari Ini Ada Lagi Seorang Pendekar Mendadak Sinting Kerjanya Menggoyang-Goyang Kaleng Rombeng Hik 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 Satu Suara Berucap Disusul Tawa Cekikikan Mungkin Baginya Suara Berisik Kaleng Itu Semerdu Alunan Bebunyian Yang Bakal Mengantar Nyawanya Ke Neraka Hik 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 Suara Lain Menimpali Murid Sinto Gendeng Kepalingkan Kepala Sial Lain Yang Ditunggu Lain Yang Datang Maki Wiro Hik 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 H